apakah kita sudah live kayaknya belum fly me to the moon let me play among the stars let me see what spring is like on Jupiter and Mars in other words hold my hand in other words baby kiss me I don't have a baby yet I don't have a girlfriend yet so who do I talking to like baby kiss me who's gonna kiss me itu agak sedih sebenarnya anyway teman-teman selamat datang kembali di live stream Gemah Show Indo seperti biasa ya mungkin bagi pendatang baru gitu atau yang nonton di siaran ulang terus ini sih Bang Gemah kalau awal kenapa nyanyi nah ini itu sebenarnya untuk membuang masa-masa dan melupakan ya masa-masa jumlah saya gitu kan oke halo teman-teman selamat datang kembali guys di live stream Gemah Show Indo dan kali ini kita akan bermain Resident Evil kita lanjut lah ya tepatnya ya semalam bagi yang belum nonton sudah ada siaran ulangnya Resident Evil 8 part 5 kemarin kita udah ngelawan si ikan buntal brengsek ya kita udah ngelawan si murau murau yang pengen dianggap sama mama ya kan si ikan buntal itu ternyata anak-anak yang Miranda yang paling ibaratnya apa yang paling clingy kali ya yang paling apa yang paling 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 ngeselin ngeselin banget sumpah tapi yang jelas ya akhirnya kita sudah melawan dia ya kan gua kira yang paling yang paling bocah tuh si Beneviento gitu kan karena umurnya dan ya with her dolls and play things play things kok dolls and play things ini agak aneh nih bahasanya tapi maksud gua intinya adalah begitulah ya jadi gua kira anu gitu kan jadi ternyata gitu gitu nah ternyata yang paling bocah adalah si itu si ikan brengsek gitu oke apa itu ujian nonton live aja lah begitin-begitin nih yang bikin gua jadi dalam masalah jangan dong eh belajar oke anyway gue nyalain PS dulu there you go dan kalo misalnya ada problem dengan suara tolong bilang bang kalo monster di wreckit ralph itu takut gak bangkan gak gak mirip laba-laba monster di wreckit ralph wreckit ralph yang keberapa yang lu maksud oh ngeri anjrit ngeri anjrit yang bugs itu kan yang pertama wreckit ralph pertama ngeri anda lagi halo dartha thank you thank you om dartha selamat datang kembali di live gamasyuindo terimakasih oke and there you go oke teman-teman sekarang kita mulai saja langsung mana nih ya kok PS gue gak nyala apa nih tunggu kok 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 nah oke lah ya oke oke deh let's go ya kan eh apa nih bang ya kan bang topi umbrella berdi gimana nah ini jadikan eh sepertinya Capcom tuh sudah kasihan sama saya gitu kan nih orang kayaknya butuh jil gitu kan dikasih lah topi UBCS ya kan hehehe sepertinya Capcom tuh ngarep gue ketemu gitu gue ketemu sama si Gadeong apa nih eh tak dulu kok ob saya kemari salah-salah alhamdulillah bang ya kan alhamdulillah ada bang gue mau nemenin belajar buat semesteran gila namanya semur tokai bro keren USB C ya bang ya ayo USB C hahaha oke ya kan nggak USB C juga sih bang ini apa ya UBCS kampret USB C USB C lo oke ini gue by the way load game yang mana ya kemarin ya 6 jam 6 jam gila gue 6 jam ya by the way rekor dunia Resident Evil 8 speedrun itu ternyata 1 jam 1 jam 20 menit padahal lagi padahal lagi sakit kata Papa Kevin live lu lumayan lah buat gue happy gila thank you Papa Kevin semoga anda cepat sembuh kembali normal biar bisa ngeliat muka saya hehehe jangan deh kalo udah sembuh jangan ngeliat muka saya nanti anda sakit lagi gitu kan thank you Papa Kelvin semoga cepat sembuh ya amin ntar dulu ngomongin cepat sembuh kenapa gue dimari ya gua terakhir ngapain sih temen-temen abis ngelawan si Moro ini gua taruh dulu ya si gua ada flan ah belum gua taruh ya ternyata ya oh alah taruh dulu deh biar ngaribet ada beberapa flask yang belum saya taruh bang cara lawan nama Tami gimana bang saya ngulang udah 5 kali pake koryu kalo mau gampang itu ntar itu persona 4 ya pake koryu bro harus dapetin koryu dulu kalo misalnya belum dapet ya pake timnya yang itu aja jangan yang kuat-kuat pokoknya kan harusnya ya udah ya tinggal satu lagi nih ya kan gaaks tinggal satu lagi si 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 bujang lapuk nih satu nih si si dante palsu bangke oke jadi kemarin kita sudah nganung ini ngono ini apa nih si dukter lu naturally si bang tara ya kan mati bang RTO ya bang ya ya yoi seperti biasa teman-teman RTO RTO kan first media kalo enggak RTO enggak RTO enggak rame atau first media apa itu 2 juta sebulan bodo kalau nih oh ya haduh tinggal si bujang lapuk doang nih yang satu nih si 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 VKS dante lady dimitrius with the big bubu sudah kelar beniviento dengan kehororannya sudah kelar si ikan lapuk nih juga kemarin si ikan buntal brengsek juga udah kelar tinggal si bujang lapuk ya si bajindo tengik yang di awal-awal dia jadi magneto si bangke ya kan di awal-awal dia bisa ngontrol besi loh si si ghibai ini satu Oke ya teman-teman kita ke 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 Ini apa sih by the way Ini kan Beneviento Oh iya By the way kan gue kan dapet ini ya Dari si siapa Dari si Muro ini by the way Suaranya gini deh Nah suaranya kurang gede Nah Oke Ya kan Nah suara gamenya kecilan nih Oh iya Nah Oh kaget gue Eh kepencet lagi Gila si Papa Kevin Papa Kevin sehat Eh by the way nih temen temennya Jadi kemarin Kan kita kan dapet ini nih dari si Muro nih Buat 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 apa Crank 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 whatever that is Si crank Nah ternyata disini pakenya crank bener Ini nih belum ketahuan nih Ini arah hidup si perahu ini loh Dulu kan kita kan pake wheel kan Terus ternyata si crank ini Udah anu nyono Gitu bang Off the record udah tamat kan bang Kalo udah ending plot twistnya gimana bang Jadi begitulah Gitu bang Gak kecilan videonya bang Apanya ke kecilan Kepecat juga lah buat dikirim ke gue Nah ini nih Gue belum pernah kemarin nih Ya kan Oh jila apaan ya Oh iya gue bisa launch itu ya Aduh lu Ya kan Ini Ini alur sungai arah hidupnya mau kemana nih Ke kanan mentok Ke kanan mentok Kalo misalnya ke kiri Ke kiri masih kabut nih Karena dimitres ya Ke kanan dulu deh Biasain kalo gue ke yang mentok dulu Jalan buntu biasanya There is something something Fishy fishy Tunggu ya There is something fishy going on You know something weird Something strange Ya kan Bang mau tanya bang Hukumnya berak tapi cemboknya pake air semprotan water cannon Gimana ya bang Hukumnya itu anaru bro Ya lu Semprotan water cannon tuh kan Nyilo nyilo glee ya bro ya Gitu Oke Ya kan Ya bang RTO bang Kok RTO Eh kalo RTO biasa ya temen temen ya Kalo misalnya sandainya ada ngelag atau apa Seperti biasa Bukan internet kalian Tapi internet saya Seperti banggai Apa itu 2 juta pergulan Ini mentok nih Tara hidupnya kemana nih Di peta dimana nih Eh gue belum explore ya Coba Ethan turun Gila gue belum explore sama sekali Kemana nih Ini wood 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 is this Wood is this Ada goa guys Sini goa Kalau sono Kalau sono apa ya Apa tuh Bang apakah Heisenberg itu magneto bang Mas masih sati ya Eh ikan Bener lo ikan lo Literally ikan lo Padahal gue bilang There's something fishy Maksudnya aneh ikan Apa kita bomb saja ikan Biar ramai Jangan deh Sayang Ini aja Cepet Cepet Aku kan pelit Aku kan peluru Fish Finest fish Oh yang ikan tuh langka Apa yang gold tuh langka Enak lo Udah Dapet finest fish Yoi Ternyata dari sini Dapet finest fishnya Oke oke Terus Sini kayaknya buntu Oke Kita ke ini dulu Ke gua hantu nih ya kan Ini ketemu si buta nih Bentar lagi lo liat nih Ada si buta dari gua hantu ya kan Ternyata hero Indonesia disini Si buta dari gua hantu Anda ternyata anggota baru di USBC ya Welcome Yo gila Nikolai Nikolai saya masuk ke USBC Kok USBC UBCS Bukan ketemu anda Saya ingin ketemu Jill Gitu Hello there Jill Gila Nikolai Ntar dulu nih Bang absent bang Mantap Wah gelap-gelap gini gua gak Oh Allah Makasih Makasih Whatsapp Makasih Whatsapp Whatsapp keluarga Apalagi gitu kan Whatsapp gue Notifnya tuh kayak bangke gitu Bunyi apaan tuh Barusan bunyi apaan tuh Maju satu-satu Kalo berani Bunyi apaan tuh tadi Sumpah Lo orang denger gak tadi Apaan coba Duh Gak usah aneh-aneh deh Ini di gua nih Gua gelap nih Eh apa nih Kok Eh apa nih Eh kok banyak misalnya dibungut Mine 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 Anticoin Eh kok Eh anticoin Anticoin Ini apaan Forgrip Yoman Ntar lu Forgrip Forgrip Gila Ini gua di Call of Duty nih Yoho Biar gak recoil gun Forgrip End gun ammo Ambil lah gratis Ntar lu Tadi epic tuh Anticoin apaan nih Valuable Yoho Intricately Desain coin Looks like one from The Baker House The Baker House Oke The Baker House Oke Terus apa nih DNA sequencing complete 99.95% Match to Apa nih Muta Muta Misa Muta Misa Apa gimana Cara baca Gua gak tau The division of 0.05% Can presumably Be attributed To artificial changes By human Probably the source Oke Further investigation Into how the connections Managed to find And extract the mold Is needed Oke The fungal koloni Spread under The entire village When you take The Baker incident Into account The host of The Mutam Mutam Mas Itulah pokoknya Are part of The network Of consciousness If that network Is linked To here Then we could assume This organism Here is data storage Hmm Is that the case Then what's data Is Miranda after Mas Diary-nya si Laptop 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 Si Chris Chris Redfield Kayaknya Si Bego Laptopnya ada Jadi dia bikin Base Di sini Terus angkat Lagi Bikin base Di sini Sembarangan Jadi makhluk Si Itu Tapi Teman-teman Kok gue dapet Main Biasa Biasa Kalau gue dikasih Bahan peledak Kayak gini Pasti ada lucu-lucu Lawannya Nih Mampus Sayang amat Tapi ya Gue bohong-bohong Main Orang lawan Begini doang Sayang amat Gue bohong-bohong Main Metal scrap Dia cuma Metal scrap Lagi Apa sih ini Oh ini Bergerak-gerak Apaan nih Kok pohonnya gerak Oh ini dia nih Si Oh idih Tentakelnya Gede amat Ini dari tadi Yang gerak-gerak Itu apaan tuh Idi Apaan tuh Idi Coba tembak gak Bisa lagi berdarah Bisa dihancurin gak Ini Gede Bukan Chris Redfield Tapi Chris Akshay Iyi si Groot Ada Groot sial Coba gue Gue punya granat Aha Kita tembak sekali Gak bisa Unik Gerak-gerak gitu Idi Makin gede Makin gede lagi Ternyata ini Yang dibawah Si village Oh I see I see Dah Ngeri Creepy as fuck Balik lagi ya Mana pintu masuk Gue jadinya ditutup Oh ini dia Si Chris Redfield Kok bikin base disitu ya Si 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 bule dongo itu Kadang Suka Gak itu Gitu loh Eh kemana Arah hidup gue Si 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 Chris Si Chris Bikin base Kenapa Gak Iya Iya Si Tempat tersembunyi Gitu kan Tapi kan Gak ninggalin laptop Mahal juga Gitu Kalau gak butuh Mending buat gue Gitu kan Kayaknya udah gak ada ini Mari nih Dah Cabut lah Eng Kapal Gitu Bang kapan lanjut Guli bang Nanti ya Ini gue pokoknya Mau selesain dulu Resident Evil 8 Biar cepet kelar Ya kan Abis itu kita bisa lanjut Warrior Orochi 2 Yang Orochi Abis itu biar lanjut Ke Warrior Orochi 3 Gitu kan Baru deh Abis itu kita santui menyantui Jamur itu ya bang Itu jamur ya bang Ya tapi jamurnya kok segede gitu ya Kayak jamurnya di area 7 Jadi kata si dairinya Ini yang tadi ya Ini yang tadi nih Jadi kata si dairinya Si Chris Redfield Jangan ada hubungan Dengan yang Apa yang di Baker Gitu kan Ya bio weapon Bio weapon Cuman masalahnya kok Di desa ini tuh Kok bisa ada Itulah pertanyaannya Dan Dan si Miranda ini Tujuan dan arah hidupnya Juga belum jelas Allah Bahkan si Chris Redfield pun Juga gak tau gitu Apa sih tujuannya si Si Jiban Duyut Ini apa gitu kan Ini kemana lagi nih Tujuannya si Tujuannya si Eh mentok ya Gak bisa kan sana ya Dimana sih gue Apaan nih Balik ke Dimitres dong ini dong Eh tapi Darta Rakun ya Riverbank Treasure House Apa nih Jadi si Chris Redfield pun Juga gak tau Ini arah hidupnya si Miranda Kemana sih Ngomongin arah hidup juga Ini apa nih Gak jelas gitu Bukan gak jelas Aku belum tau Si Chris Redfield Apa sih sebenernya Dincir oleh si Miranda Ini opo Gitu ya kan Gila Kake tau batu bang Iya Aduh Miranda udah dikasih tau bang Pas baca di Arimuro Dia nyari vessel Buat si itu bang Buat si Eve katanya Iya jadi kan sebenernya Intinya kan yang kita tau Yang si Chris Redfield Gak tau kan kita udah tau Ceritanya bahwa Si Miranda nih sebenernya Anak perempuannya ilang Terus somehow What the fuck Wait a minute Tunggu nih ini Ini Castile Dimitres nih Gue tau nih Yang waktu itu Ya ampun ternyata Yailah Yailah tantan Si Ayrton kan tau gitu kan Sebenernya bisa nyebrang aja Ini kan sungai emang dalem Dalem sih Tapi maksud gue Yailah nunggu jembatan Dasar Ethan Ternyata ini yang waktu itu Tunggu nih berarti ada pintu Yang belum kita Yang belum kita masukin Ini apa nih Apa nih Kok Bentar dulu Apaan nih Woy 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 Apa nih kok Saya belum pernah Woy Apa nih Woy apaan nih kok Sepertinya saya belum pernah masuk kemari Tunggu ya teman-teman Waduh Oh ini harta Harta rakunnya disini Ternyata Oh itu tuh Ye Iya bener Oh lala Tunggu kok disini ada Haha Bisa disini And there you go Ini apa nih Oh Sepertinya banyak harta rakun disini Dan ini ada Oh ini yang kayak waktu di goa ya Kayak yang waktu di kastil ya Ya-nya ini bisa di Tunggu Gue kan pelit Gue gak mau pake peluru Gue mau pake pisau aja Iya bener kan Ini bisa di Tuh kan Iya bener So I was right Tuuu Muter lu Eh kompolodon apa tuh Apa bunyi apa tuh Kok Iya udah udah deh Pake pistol aja deh Udah pake pistol aja Yuk Yuk Biar gampang Nah Kulit amat sih peluru lagi Orang ada 100 juga Ini dari mana dateng lu Nanti lu Nanti lu Nanti lu harus lele gila kaya-kaya item terlalu itu Pak ini harusnya dinyalain harusnya dinyalain Oh ini nggak nyampe kalau disalahin enggak nyampe berarti kan jawabannya adalah Oh ini unlimited zombie nih gue tahu nih berarti nih berarti si bangke ini harusnya dibakar nih si 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 vampir budut ini bakar loh iya bener loh Yoi eh sini 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 goblok ya nyari-nyari sini nih si Bego sebelum mati ya harusnya bisa dinyalain nih kalau teori gue stupid tapi pintar Yohoman GG winning dah we don't need you no more gila bisa dibunuh gila sedih anjir ya gold golden ladies tattoo waduh we masih ada Magnum Amo Yohman and that's it gokil gil oke oke bisa gua-gua haa eser gila itu gitu caranya cuy oke gua bilang kok si 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 bandit vampir berkerudung gadungan itu enggak muncul-munculaikan lu jiban berarti kalau misalnya lu bisa ketipu sih lu bisa habis lurunya anjir Oh gitu bajingan juga Dimitres ya sudah mati masih kasih kasih teka-teki that's quite a line sudah mati masih kasih kita teka-teki dengan gila bener-bener Bang iya daya abis sih no 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 abis biru semua harusnya sudah enggak ada lagi ya harusnya kalau gua salah ya udahlah iyalah yang eset bang eset eset ya kan ternyata begitu teka-teki udah mati masih kasih teka-teki apaan nih cannibals plunder apa aneh treasure under stronghold nah oh iya kan kita harusnya lanjut ke itu ya gua lupa loh terakhir di part sebelumnya kita ditelepon sama si si nyamekia nih si dante palsu si dante palsu bilang katanya uh cepat datang ke Anu ini Anurosis waiting for you get my flask katanya ambil flask aku baju teknik ambil flash aku flash aku flash aku matamu flash aku Bang sumur eh iya sumur ya sumur-sumur jangan pergi Uyadu sumur loh cara kapal bisa mundur nggak ya sama aja lah sumur-sumur oh iya lu well anak kecil oh thank you thank you sudah dikasih tau nih well well ntar dulu ini gua arah ke well well ke well kayak well nih bener nggak nih well bang wellnya lupa oh iya bentar bentar otw otw si well budukan itu dimana dimana sih itu well oh disana oh iya waktu itu belum nih oh iya sumur-sumur yang lucu pantesan bisa kemari lagi waktu itu soalnya sumur yang disini belum kebuka ya ilah ampe isinya ternyata cuman barang enteng wah Ethan bener-bener lu ya coba kita lihat sumur-sumur jangan pergi apa itu Bang banyak lagi Bang Bapak gua lagi ah apa tuh eh mana 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 oh ilang duh udah tadi apa dapet apa eh oh oke sumur jengkol Bang jil sumur jengkol tarlu nih ke bawah-bawah sampai ada hal goblok sih mending gua udahan ya kan jauh bener nih tangga ini sumur berapa lubang buaya sih Allah ya Allah wakbar apaan nih iu ini bukan sumur gua rasa temen-temen dari nilainya sih kayaknya ini ruang kematian nih main udah lu kalo kalo lewat situ kira-kira mati gak ya harusnya mati ya harusnya enggak sih kan kita nggak mungkin luar situ dong it's locked from the other side ada something yang bisa ditekuk eh ditekuk banyak nih tarlu ada yang bisa didorong atau bisa ditarik maybe ya kan oh oh eh kumpul kaget gue apa tuh lu lu bang buaya kalau engananana namanya saya Gemma lagi nyumbang namanya Anto temen-temen apa nih tarlu nih ada pipe bom gue curiga nih temen-temen nih kayaknya kita disuruh jatuh oh iya aku lupa nih ethan kan bisa lompat dia terlalu meni untuk lompat temen-temen jadi gua tuh nggak bisa lompat hop kesana gitu udahlah Mari kita pencet tombol-tombol yang oke gua pencet semua tombol lah siapa tau rusak gitu kan ini apa jatuh naik loh yang tadi kok goblok ya kan tadi udah lama-lama gua gua nama-lama nih rusak nih di mesin lu lihat aja ya Allah ethan genit amat lu kan tinggal lompat dong nana nana nakan item tak pasti pasti ntar komen gitu Bang abang lupa ya kan temen-temen mendengar bunyi itu punya apa barusan Astaga ini kan nanti nggak lompat kupu-kupu jangan pergi kalau pergi nanti jadi ethan ethan bangsa tersenyum manis di pinggir god siapa yang mencet ngaku ngaku aja udah siapa yang mencet ayo Magnum Amo flashbang apa nih yoi Lawrence Pigeon blood body apa tuh coba gue lihat kombinable sama oh yoi akhirnya lengkap dong yoi lengkap ya Yoman kalau udah lengkap berarti harusnya dijual dong ya very valuable Oke yoi akhirnya bisa dijual tarlo nih bukan bukan gue mencet ya temen-temen kamu nih ntar dulu nih pasti ada bajingan bajingan ngudut yang yang bandel Oh I've got a bad feeling about this I've got a bad feeling about this aduh ayo yang mencet mandul Bang ayo aduh ya kan ayo ngaku siapa yang mencet itu teriak ethan yang mencet mandul lo tarlo tadi gua enggak asal lagi itu mana yang putih maju ga ya maju ga ya maju ga maju ga masa maju enjing demi harta rakun monyet aduh siapa yang mencet ngaku ngaku aja deh yang mencet siapa yoi enggak ada tuh ternyata takut gua takut brek-breksek siapa yoi mencet siapa yoi siapa yoi siapa yoi ngaku gila tuh ini sumur kok dalem banget ya udah terus balik lagi ke kapal balik lagi ngapain balik lagi padahal kan ini terluka nih seinget gue ini jalannya harusnya ke si si duk beleduk tapi kapal gue kan dimari biarin deh kapalnya balik aduh siapa ayo terlalu parno dia iya padahal padahal gue sendiri yang mencet tadi pip 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 rusak gara-gara dia mencet ethan rusak aku balik ah duk 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 gue jual sesuatu nih duk akhirnya bisa kejual juga tuh kalung oh ini kan yang Beneviento ya ini yang Beneviento nih tuh yang jembatannya rusak dasar tuh boneka dajal brengsek asli loh temen-temen gue itu trauma gue enggak lagi-lagi gue sama boneka brengsek itu duh masalahnya untuk dapetin senjata yang infinit magnum tuh lu mesti itu gitu loh bantaltifa kemana bang janjian basah sebentar ya basah itu hal normal ya tapi ntar dulu nih kalau bantaltifa basahnya karena apa nih gitu kan karena gua ngences temen-temen ya ngences gua kan tidur ngences gitu kan ngences dari yang mana oke tapi anyway kita udah lo gausah bangun oke duk duk gua jual sesuatu nih duk si beleduk dah bener-bener aduh aduh ya Allah duk jadi gini duk oh good i was just thinking of ways to pass the time cuman jual sesuatu gila valuable baker house cuman 8.000 gila dimitres oooohh kalungnya si dimitres pantesan mahal nih kalo nge dimitres gua jual yep oke seterus gunsmithie udah semua ya berarti kayaknya udah ga ada yang harus gua beli lagi deh gua simpen aja duitnya ya nabung ya kan nabung masukin bitcoin i look forward to seeing the fruits of your exploration ya whatever ntar lu gua disuruh kemana sih sama si itu aduh ngencesnya di dada ya bang gimana tunggu kok agak aneh ya oke rose is waiting for you katanya the show must go on sebenernya baik loh si bajendutengik ini ntar lu nih disini ada ano ga ada ikan siapa tau ikannya tumbuh lagi gitu kan ga ada ya eh ntar lu gua kan harusnya tadi ada finest fish ya harusnya masak ya tadi kan gua ada finest fish masak dulu ga ya tapi kan gua level easy yaudahlah masak dulu lah masak dulu lah ikangnya bang ikang jangan lupa ikang main pecet-pecet aja gimana kalo tombol-tombol nuklir ya bang oh kan Ethan mungkin dehilaf ya kan Ethan jangan sampe Ethan ke korea utara gitu loh eh tombol apa nih pip 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 gitu ya kan welcome ntar lu gua lupa kan gua masak dok jadi gini dok nah ya tapi percuma temen-temen ikannya kurang tapi gapapa deh kasihin dulu butuh empat ikan lagi gue belum bisa masak yaudah biarin deh you have an eye for quality thank you tebuf tebuf kan iya tebuf 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 meluncur gitu loh meledak meledak bumi meninggal gitu kan eh ini udah gua ambil belum ya belum ya eh apa tuh bang setelah nonton Persona 4 golden anime kok saya pusing plot ini saya bangun menarik sekali mau main tapi yaudahlah samudur warna lah gila presiden kamu samudur hehehehe lu kalo nonton anime Persona 4 golden itu anda harus nonton Persona 4 anime yang biasa dulu karena kalo eh sarang burung karena kalo misalnya Persona 4 yang itu tuh jujur ya anime Persona 4 itu lebih bagus yang Persona 4 biasa dibanding yang golden yang golden agak aneh yang golden mendingan lu harus mainin game nya sih dibanding nonton anime nya gitu hello and speak in of anime deng 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 wih tempat baru nih temen temen ya kan dunia anjir kena kebodohan Ethan nih pi 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 blam bubar satu dunia gara-gara Ethan wow good luck good luck Gompolodon apa nih nih lama-lama gua Amaris the devil nih kayaknya yang yang si si produsernya apa game designer kayaknya fetish digantung deh kemana-mana lho gua gua ketemunya digantung begini ya Allah kan ini ya agak sedikit disturbing gitu ya waduh waduh suara apa tuh tunggu gila untung Ethan ya kan mahir dalam sniper burung-burung jangan pergi kalo pergi gimana nantinya burung banyak nih burung kalo satu burung menjatuhkan 200 lei gua bunuh semua bener serius gua butuh duit nih Ethan kan pengen-pengen main cryptocurrency loh burungnya banyak banget sumpah bisa dibungin gak ya tapi tar dulu tadi gua denger bunyi serigala loh demi ampun gila bang bang luisa's house bang apa luisa's house udah kemarin gua udah bunuh bonus bossnya kemarin di livestream udah gue anjurin kemarin tuh yang itunya apa ada harta karun lagi bang ke kiri dulu bang ke kiri mana nih oh iya tadi udah jalan ke kiri dulu tar dulu tar dulu tapi kok burung-burung itu teman-teman yaudahlah ya lupain burung lah ya yang penting ke kiri dulu ke kiri dulu ya ini kok gua gua malah langsung otomatis kesini sih jangan-jangan fetish gua yang digantung jadi teman-teman disini ada jalan ke kiri lalu disini digantung di kiri sini apannya apa otomotif otomil otosmil tar dulu nih hmm tar dulu nih i've got a bad feeling about this kenapa tiba-tiba kenapa tiba-tiba banyak bampel duck gitu aja deh jujur sama gue kenapa tiba-tiba ada bampel duck iya bener harusnya kesini dulu hmm coba ah gitu kan ih Ethan gitu kan belum baca apa nih oh gambarnya api berarti ayo kita dekatkan ke api blam sepertinya Ethan tapi harusnya sih Ethan gak stole all itu ya ini apa nih ya Allah Whatsapp Whatsapp bisa gak ini kan domba yang harus di oke oke sepertinya disini aman tidak ada musuh ada di handgun ammo mana ada lagi yang butuh dipotong dorong olah Allah wabar cukiok pake pisau aja deh eh cukiok 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 kris kris udah ada cuk yuk yaaaah cuk yuk penuh apaan oh musti gue buang ya Ntar dulu Ntar dulu Astaga Berantakan amat Cukyok bang Ntar dulu ya Gue tata dulu Tata dado Tata dado Tata dulu ya Ini dia dagingnya Yang gue harus kasih keduk Berantakan amat sih Ethan Kayak hidupnya Dulu cepet sih soalnya sih Udah Peluru gue 123 cuy peluru handgun gue Banyak amat Aku kan tukang pungut Liat Main main Oke And is that it Is that it That's it Putar terus bang Ketetris Gila ya kan Bunyi apa tuh Bang ada ikan bang Ikan apa Ikan kompan Eh kristal fragment Mana tuh Saya mencum bau kristal fragment Dimana kristal tersebut Ternyata ditaruh disini Lumayan Ah 2000 perak Lu serius lu ada ikan Ikan mana Gak ada guys Akhirnya keru Kayaknya nanti deh Gue curiga nih Ada eksplosif-eksplosif Kayak gini nih Ini pasti Eh Tidak dulu It's locked from the other side Gini ya Ethan Itu bukan pintu baja Pelu tendang dikit Juga bubar Tapi kan Ethan bang Oh iya Ethan nih Lah 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 Aku lupa Kesel Aduh Aduh pintu ini salah satunya Assalamualaikum Bunyi apa tuh Itu bukan bunyi perut gue kan Gila Ini yang cukiok digadoin Apapun nih Tapi kayaknya orang juga digadoin deh Gila di emut Sampe tinggal tulang Diterli loh Rapi amat yang makan Gila Masya Allah Itu darah tuh Lama-lama gue nanya Kayak Ethan loh Itu darah tuh Bukan Kain pel Allah Wah Abar Dia lagi numbuk apa ya Oh cabai Dia lagi bikin sambal Wah temen-temen Gak usah diganggu lah ya Dia lagi bikin sambal Kasian Serius lu Lagi bikin sambal itu Jangan digangguin Aduh anjrit Gua punya magnum Mati Dila Untung magnum Waduh Gila magnum Wah OP nih Magnum berarti harus gue simpen Tau gitu ya Mendingan buat lawan si 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 Mati Aku lupa nih Aku kan main level yang hard di bawah lagi Mati Tiga kali bang Iya Peltep 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 OPEF ya berarti Magnum ya Lihat Buat apa eksplosif-eksplosif ini Mendingan saya pungut Aduh Gila Kuat Bener Allah Kompol Jatuh Ya Allah Ya Allah Jatuh Karena gue mau pungut ini Aduh Kan lupa ya bang Kan level hardcore bonya lagi bang Makanya Kan Yaudah deh bagus deh Jadi hidup lebih mudah Goblok gue gak ngambil tuh Oh udah apaan tuh Gila kalo level itu gimana ceritanya deh Sniper rifle dapet deh kan Ih lo kok easy sih bang Easy kan Makanya si monster buduk itu Tuh Ya aku kan pelit peluru Kan aku pelit peluru jadi gini Ternyata ya Wih deh Ini serius nih Oh my god Gila banyak berdaging Waduh 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 Serius bisa diambil tuh Nah Gak bisa diambil kan Gila banyak banget cuy Waduh lagi numpok ginian Fish Daging Wuh Wuh Banyak ya Wuh Banyak ya Gak loh Ini Banyak ya Makan situ aja bang Udah bang Iya sih Bener juga Gak gitu dong Ini apa Exclusive round Baru kali nih ya Orang kesusahan Main level easy nih Gara-gara kebanyakan item Buang nih Ini apa Meat Meat ambil Full tree ambil Nah Udah Batu lagi Meat Fish Ikan Butuh Ikan Butuh Ikan Apa yang kubuang Apa yang kubuang 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 Shotgun sayang deh Ini aja deh Ini shotgun Ini Keluruh shotgun Udah ada shotgun Ikan kan lebih penting Udah Itu aja yang kubuang Selebihnya Wassalam Eh Tadu loh Tapi disana Kayaknya masih banyak Banyak yang mesti dipungut Tunggu ya Freeze Yoi Father Nicholas Angel I don't know What the fuck is all that means But Eh Tadi masih ada yang mesti dipungut Sayang banget bang Peluru 15 biji Udah lah Buang aja lah Kan Demi daging Kalo ampe Si ini Si duk nih Mesti jualan tas deh Sumpah deh Kayaknya ada yang gue belum pungut nih Si duk nih Kalo jualan tas Gue beli deh Seketika harga tas Tiba-tiba Ini gitu loh Tiba-tiba mahal Kata si duk Oh harga tas 10.000 Menjadi 100.000 Kamu kan butuh Kesel juga Jadi gue mau si duk Kalo nih Kayaknya ada satu yang Bisa dipungut Apa nih Mau jualin Kesidup Duk belduk belduk Mas digantung mas Yaudah deh Ah udahlah Gak ada lagi Hah Gitu Udah max juga bang Iya sih Tasnya Ah yaudahlah Ya Allah Liatkan Ethan cuman di Kan Kan Ethan kalo misalnya tadi didobrak nih Beldar Ambil harta karuna doang Set Langsung pulang gue Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kan Apa tuh Apa tuh Diam kau Mati kau Nah gitu dong Nah kan itu Sepuluh gue jadi berguna kan Wih di kita puluhnya di convert ke gunpowder Thank you Dah Udah abis itu baru kita ke lurus Minggal iya Kan Ethan bang Kan Ethan kan Ui Allah Wakbar kaget gue Aduh Iya kan Ethan bang Lupa kan Iya cuman di Grandel doang Padahal bang Makanya kan ditendang sekali Kan bubar tuh pintu Hah Ten Ternih 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 By the way Tadi gue juga denger bunyi-bunyi serigala disini nih Ini kalo serigala yang gak Ya Allah Wakbar Dibakar lu Di iket di pon Dibakar Nih Ini serigala-serigala ini sebenernya Cool Cool shit Atau Apa sih Kumpaladana Tantu Ya Allah Kaget gue Kaget gue Brengsek Turun kau Eh banyak Kok banyak sih Ternih 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 Mana sih serigala brengsek Turun lu sini lu Turun kau Enggak maksudnya turun satu aja sih Kok kenapa tiga Tiga Tuh Ya Makan tuh tepung Tepung beras Rosebrand Mampus Makan tuh tepung Itulah fungsi tepung Liat Si si monyet nih Mencoba menjadi kerasakti dia Liat Dikira saya gak ngeliat Nih Kesel banget gue Sosong mau jadi kerasakti dia nungguin si bangke Dikira saya gak ngeliat Lu mamam tuh jongkok Jongkok di akhirat lu Aduh Mau ngagetin gue dia Ntar ya Allah Tuhan Pecah tuh pala Dunia ini Penuh serigala Apaan tuh Eh apaan tuh Aduh Apaan tuh Oh Serigalanya udah smart Udah bisa nembak sekarang Tidak 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 Mana ya Gila Panah Apa itu panah Aku anak Kalau buti Mana ti Mana ya Apa tuh Steiler Bang Persiapan mental jantung Anda di pabriknya Heisenberg Loh bang Lu yang betul Lu Nih gua Mau kesono nih Udah otw kesono Lu jangan bikin gue takut dong Si kambing-kambing bandit tuh Tadi Eh ini ada Ada artakan dulu Apa itu Treasure under the stronghold Under the stronghold Di bawah stronghold Ini bentuknya sih Kayak stronghold nih Kayak itu ya kan Bang Gila quickscope kan Tiatin nih anak COD Bang punya mantu Gak bisa jaga anak sama istri Badan kayak Lego PPJS Bapak belum kamu bayar Eftan Oh gitu Pantes Bang jual dulu aja bang Jual apanya nih Oh ikannya ya Si dok gak ada lagi ya Iya kayak gitu Gue kebut dulu ya Ya Ini kayaknya Bau-bau ini nih Stronghold nih Kayaknya bau-bau Allah Ini stronghold kayaknya bau-bau Gue Gue udah ini nih Bau-bau Abis peluru gue nih Iya lo liat nih Allah Ada Sepertinya disini ada pintu Dan dibawah pintu Ada Bagaimana Bagaimana untuk membuat pintu ini Buka ini Lu tidak perlu Lu tinggal manjat Doang bro Ethan Lu manjat Langsung Ah Bodoh lah Lu tinggal manjat Anak-anak Di perumahan gue Mau ngambil mangga Dikasih pagar Kayak gini Bisa manjat Ethan Kagak Kan Ethan Ngisi Mampus Modak lu Setan Wih banyak Wih di Tidak lu nih Kayaknya gue Advanced Warfare Ini kayak Call of Duty nih Lu liat nih Kayaknya Call of Duty Call of Duty ini nih Aduh Kan Kan Ethan Kan Ethan bang Iya makanya Keren kan Ini Ethan Ya kan Aduh Aduh Ethan Ethan Udah abis kan Wih Call of Duty Warfare nih Lu liat nih Kita tarik dulu kan Ya kan Terus si Ethan tuh juga Si Iya Tepuka Satu Ya kan Itu yang satu lagi Diseber Ya apa Tadi gak bilang gitu Si Ethan nih tau dari mana Kayaknya seolah-olah Dia narik Narik Dat level Dia kayaknya seolah-olah Udah aman gitu Look look You hard Kan Ethan Si Ethan tuh Seolah-olah Udah paling aman gitu Tarik aja levelnya Tarik aja levelnya Kata Ethan Gak apa-apa kok Hanya untuk ngebuka pintu Padahal kan bisa jadi ngebuka sarang Kayaknya dia bisa Bisa lompat Udah Ketawa Putih Putih Mamam tuh Setan Aku sambil lo TW ke sana Jatuh lu Kepleset deh Kenapa gan Kepleset pisangnya Kasian Kabut lah Dunia ini Pelu serigala Mengapa kita Kok sama Ethan Mengapa kita John Wick Bang John Wick Jangan lupa John Wick Lihat Gak ada yang mati Gak ada yang mati Kok banyak Sah Gila Wiss Deng 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 Sah Gila John Wick nih Mane tuh orang Begitu saja Udah kan Mane ayo John Wick nih Macem-macem sama gue loh Mana Ternyata di belakang Oke Udah Gila Sah Ez Wehehehe Ethan ngeri nih Iya kan Ethan Wick 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 Oke Sah Iya kan Bang RTO bang Seperti biasa Kalau bukan RTO namanya bukan versi media Aduh Ntar ya tunggu Gue Aduh Ternyata HP saya masih punya kuat Aduh 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 Gitu ya kan Bang Trasher bang Trashernya gak bisa diambil sekarang kayaknya deh Atau gue gak tau Bodo amat Tapi yang jelas begitulah Aduh Iya kan Bang Gemaah Ternyata sudah tuan Ini lagu Niki Arjil gila Eh Ntar dulu By the way Speaking of speaking 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 Ini burung-burung Cuman hiasan doang Apa bisa ditembak sih Gak bisa ditembak ya Iya Gak bisa ditembak Hiasan doang burungnya Burungnya hiasan doang Gitu kan Bang harta rakun bang Iya itu di bawah Di under Gak dapetinnya kayaknya bukan sekarang deh Mungkin nanti kali At least Soalnya gue cari-cari Gak ada sih Gitu Ada di atas bang Sebelah kanan Bukan di atas Itu di bawah Under Iya itu nanti Dapetinnya itu nanti Itu emang Brengsek gitu Gue juga kemarin nyariin sejam Bukan Wah gue ada Gitu Ternyata nanti Apa itu Anak bang Duit lah Yoi Duit lah Bisa bang Shotgun Lo serius Yang bener loh Ini burung sih Kalau ampe bisa sih GG loh Yang bener loh Gue balik nih Kalau gue balik Gak ada burung yang deket Apa Yang bener loh Gue sih udah nyoba-nyoba Gak bisa ya Tapi kalau misalnya Ternyata bisa Waduh Iya kan Keren banget Anak CUD ya kan Bukan CUD itu Jangan Wik-wik-wik-wik Yakin lo serius Bisa nih Wih Gak bisa lagi Itu hiasan cuy Gak bisa Iya itu di bawah tanah bang Iya Pentil bang Pentil Pentil Dahlah Biarin lah Gue bawa bang peluru deh Sial saya ketipu Dahlah biarin deh Sandi bisa ditembak Juga tenang Sah Itam itu duitnya Dari 120 ribu Diam-diam Belum dijual Gitu kan Bang sesat itu bang Jangan didengerin bang Katanya Oh sesat deh Soalnya gue udah bilang Makanya gue udah nyoba Gak bisa Sesat banget Banyak bocil-bocil Katanya Oh sesat Emang bocil-bocil brengsek Oke mari kita liat deh Masih lawan gue Dante Tempat safe lagi Ketika ada tempat safe Disitu biasanya kita Anu Iya kan Ketika ada tempat safe Biasanya Disitu kita akan Ngelombos Sampe Ethan Gak bisa lompat Boong Lalu nih Gak bisa lompat Iya aku lupa nih Ethan Kan Ethan Lalu nih apa nih What the fuck Apaan nih The fuck Holy shit Ini apaan nih Oh makasih udah jawab Ethan This must be their den Ini pasti sarangnya Katanya No shit Sherlock Way to go Einstein Way to go to find out Katanya ini pasti sarang mereka Iya Gue kira sarang tawon Wah Wabi Wabi Guys Wabi 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 Kok banyak Wah Ez Wah ini sih John Wick time lagi dong Wah Salah pencet Aduh Mentir Mentir Gila John Wick Berapa serigala harus gue lawan Kaget gue Gila John Wick nih Gue mesti kemana sih arah hidup gue Kayaknya cuma kesini Permisi Push di enemy way Gila Rame amat aja Kok banyak Kok rame La 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 Hidup lagi lu ditemak sword gun Ditembak handgun mati Kok banyak Oh iya Gila tapi 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 Ngasih duitnya sih Ngasih duitnya sih dia Oh oke Teman-teman Berhubung banyak kita kabur Eh Nggak usah Nggak usah sob lagu lu Dateng-dateng Lari-lari lagi lu Oh Allah Tenang-tanang Serigala tenang Mampus Ini must be their den No shit Sherlock Kayaknya udah Ini apa Ini apa nih Awoh Awoh Permisi ganda Sniper air rifle Apa itu Serigala Huh Huh Pasang dulu Kan gue udah bilang Jangan-jangan kok Man Run Run Okay Big guy Okay Big guy Big guy Reload dulu ya Oke Wih 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 Tersigala deh Gua rela deh Lawan yang banyak Apa-apa deh HD-nya Crystal Skull Crystal Skull Whatever Where's the skulls Help God Let me out Tau lu nih Ini ada Ada itu Ada Anu Sini dulu deh Ini yang mana ya Kayaknya gue belum pernah Kesini nih Gua explore dulu nih Tempat kayaknya ada Ini yang tadi dong Ini kan yang tadi Ternyata gak kemana-mana Oh Maksudnya Oh Oh Kalau misalnya lu main level normal ke atas kali ya Kalau serigalanya banyak dan susah dibunuh Oh Lu bisa muter-muter Oh Gitu Oke Oke Gile-gile Oh ternyata lu Lu buat kabur-kabur deh Muter-muter Eh gapapa guys Dibunuhin aja Duwitnya banyak Nah speaking of duwitnya banyak Ntar dulu nih Sniper Sniper Shotgun aja dulu deh Shotgun Shotgun Sniper Bom Nah Obat gue masih banyak ya Masih ada 5 biji Aduh Asik Kalau lu level normal ke atas Lu muter-muter Lu kabur Dibunuhin semua Bang peluru kayaknya abis Bang Iya sih Peluru Peluru handgun gue kayaknya udah monte nih Keliat aja Tenang Shotgun gue masih 45 Lalu sniper gue masih 50 Anuan gue masih anuan Iya kan Anuan masih anuan tuh apa Bunyi apa tuh Bunyi apa tuh Ayo Bunyi apa Ayo Gue lama-lama punya trust issue sama RE loh Sumpah Itu bunyi apanya gue gak tau loh Aduh 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 Eh 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 Ini gimana sih Gue gak bisa liat semua Hmm Tunggu nih Iyi Allah Oh itu kenapa digantung Wah lah Ternyata itu alasannya kenapa yang maet digantung Digadoin lu Oh Allah Deng Ternyata lagi muncul sih Tai 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 Nying Nying Waduh abis Peluru magnum gue juga udah abis ya Bisa lho Tapi and that's it Apa yang bikin penuh Lockpick Lockpick gue masih tiga Wah ada tempat safe nih The king's order Van Lera Aduh Bang kambing di belakang bang Hah Digadoin nih Digadoin Makan daging gak pake nasi Pak ratu werewolf Ya gak gitu dong Masa werewolf makannya nasi bro Iya juga sih Aduh Itu Bang RTO bang Seperti biasa RTO Halo Apa nih The king's order finally arrived to withdraw It is most vexing that we must abandon the border stronghold to those heretics If I had but a little more time I know I might be able to turn the tides of this battle Nay I should not put on ears It is my curiosity that ties me to this place Uh uh These are number of ruins of the vicinity Which is all because They are very ancient The ceremony started with four giant statues The cave Hmm Iya juga ya Patung-patung gede itu gila dari mana tuh Wah ini researcher nih Alak kayak ke sobek gitu tuh Hmm Katanya kok giant-giant statue tuh siapa yang bikin Iya juga sih Siapa yang bikin ya Siapa yang awal-awal ini ya Bang kontrol lo lobet bang Hah? Kok lo bisa ngeliat sih? Oh iya lo lobet lo Tadi keliatan nih gua lagi baca kasih kan Nah Deng-deng oke Type C type C Oke Ini ada apaan sih? Dimari ini ada apa sih? Mari kita lihat Iya kan Cet-cet-cet-cet Cet kan lo liat nih Deng-deng-deng Ini Ini gua gak nyaman nih di gua-gua gini nih Ini Serius deh Ini Mau apa nih? Cahaya matahari dari situ Jangan-jangan keluarnya disitu Itu cahaya matahari apa lampu-lampu di gua ya? Dan siapa yang nyebarin lilin-lilin ini ya? Siapa ya? Nah gua jatuh ke bawah aja kan Apa gimana nih? Tadi sih Pompolodon Dipsy Lala Apaan tuh? Oh Oh Gua tau Oh Yang di awal nih Oh lo lo Oh lo Oh lo lo Lalo lo Aduh Aduh Ya Allah Tuhan Help Let me out Deket anjing Oh ini yang di pertama Yang kata kita Waduh Magnum gua abis lagi Ini gua abis Gimana sih lagi Oh Pansan dikasih main banyak ye Oh iya 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 Engkau Dilin-lilin kecil Ehm La 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 Satu Sini goblok Gua disini talal Gini dia naik lo La 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 Sini sini turun lah Turun lah Gini dia naik lo Gini dia naik lo Pansan dikasih main Eh kok banyak 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 Tuhan Tuhan Mampus lu Bodoh Gini dia naik lo Dendaaam Sini Bom, di The Maroc banyak banget, maksudnya. Gak masuk dulu. La 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 la. Hehehe. Tembak, tembak. Bubar. Dada. Kira level easy aja, mesti berapa granat itu? Eat shit. Eat shit, kata Ethan. Mata lu, eat shit. Kata si Ethan, makan tai lu. Gak makan tai. Ini apa sih? Oh, sniper. Ya Allah. Ntar dulu deh. Aduh. Kambing. Udah lah, satu doang. Gak gitu dong. Ya Allah, gila. Easy, easy begini bang. Easy aja lu berapa granat tadi? Gimana gua main level hard atau normal ke atas? Dan Resident Evil tuh lu, lu kalo game-game kayak gini ya. Lu pasti dipaksa menamatkan yang hard kalo lu mau dapetin yang... Yang apa nih? Yang senjata, infinite segala macem. Kayak area 3. Gua setengah mati, long nemesis. Gila ampun. Aduh. Yang level paling bawah. Buat dapetin infinite senjata itu. Ya pasti ntar gua gimana yang hardnya cuy. Waduh. Astaga. Kan pasti hardnya pelit peluru nih. Ntar lu nih kok kayaknya ada yang... Ntar lu nih kok kayaknya ada yang... Lah, kok belum keluar? Oh udah. Ada ya Allah, ya kan? Gila, Village of Shadow bang Yoi. Iya kan? Aduh. Ntar lu nih apa nih? Wih dih. Wih, banyak yang mengkilat nih. Ini yang mengkilat kira-kira bisa... Dihituin gak temen-temen? Bisa jatoh gak? Banyak amat yang mengkilat. Wih bisa lu. Wih dih bisa cuy. Mana lagi mengkilat? Gila kalo mengkilat sih sorry ya. Mata gua biasanya berkilau juga temen-temen. Oh itu mah tinggal diambil. Ngapain gua tembak? Gile. Crystal fragment, crystal fragment. Large crystal ternyata gak usah ditembak. Gila. Becuan. Ntar lu. Tapi si Ethan nih rada goblok ya. Kan ini kan sebenernya kan gede ya temen-temen ya. Lu kan bisa lu gergaji nih. Ya kan pake pisau. Cerot, cerot, cerot gitu kan. Atau shotgun. Jeprot. Keluarnya yang gede. Yang gede lu bawa ke Duke. Duke. Gini Duke. Ini crystal kan berapa kilo ya Duke ya. Lu jual. Aduh. Ethan nih kadang otak... Otak untungnya kurang ya. Kurang sekali lu. Harus belajar sama kita-kita yang pemulung ini. Aduh. Kamu harus belajar dari Leon. Leon ini. Boh. Diambil cuy. Payah nih. Ethan nih kurang peka terhadap uang dia. Nah ini. Kan Ethan bang. Oh iya lupa nih. Ntar lu ngomongin lupa Ethan. Ini. Lilin-lilin kecil ini siapa yang jaga ya. Kalo ditiup. Fuh. Si Alip jadi orang. Ini. Hmm. Hmm. Nah oke. Nah gue tinggal keduk deh. Eh apa nih. Duh. Ini. Loh iya ini dia si rosemary-nya. Oh ini. Oh loh udah dapet dong. Loh. Loh apaan nih. Kenapa dia. Waduh waktu jadi bayi. Hmm. Apa tuh. Apa? You're the real deal Ethan. Well done. Quit hiding asshole. I'm not letting you get out of this. Thank you. Hahaha. Cool your jets. Just a little bit more. And you're all wrapped up. Thank you bro. I'll lend you a hand. Hmm. So an exchange. An exchange what? First of all come to me. Put all the flask in the altar. And I'm sure you'll figure the rest out. See you. Ethan. God damn it. Si Ethan tuh polosnya Nujibila ya. Apa ya? Kenapa ya? Apa maksud lu nih ngasih anak gue? Maksudnya ngasih si Rose. Ini maksudnya apa? Yaudah dateng aja dulu lah. Gue pengen ngomong nih. See you Ethan. Apa nih maksudnya si Heisenberg nih mau apa? Si Heisenberg kan buktinya. Dan ternyata dia gak bohong loh. Si Heisenberg lu di part sebelumnya kan dibilang katanya dateng ke ini. Nih ambil flashnya tuh. Iya lu ambil deh flashnya. Diambil. Terus beneran di contact lagi kan. Ethan lu. Boleh juga loh katanya. Sini katanya ngomong sama gua. Mau kemana sih? Ini kapal. What's this? Apa nih? Apa tuh? Tuh. Oh ini Mother Miranda ya? Ini Mother Miranda nih sama anaknya. Anaknya mirip kayak si Rose. Ih dia ajakin ngopi bang. Iya. Untung lu. Untung lu. Untung lu kalo ada gua gua tampar lu ya. Yang lu tinggal bener. Iya si Leon. Aduh. Main Monopoly dia bang. Ya juga sih. Om-omom bawa yang gede udah tau tas gak muat. Pengacara Ethan Winters. Eh jadi gini. Pak pengacara. Ini kan banyak ya pak ya. Saya menguntik kebanyakan nih pak. Ntar lu. Ini si ini kan tuh. Sama anaknya. Anaknya emang bener mirip kayak si Rose sih. Ini namanya juga bayi ya. Semuanya sama. Fuh. Wih abis itu Bang Tara jadi orang. Ya. Bang Tara babi ngepet. Oke. Ini yang baru nih. Ini kapal-kapal nih. Gua gak demen nih sebenernya sama kapal-kapal. Sumpah deh ya. Gua ada trust issue di air. Walaupun si Moro mati gitu ya. Tetep aja gue. Kompolodon punya apa tuh. Dan untung. Ntar dulu ya. Ntar dulu temen-temen. Untung nih perahu masih bisa jalan loh. Untung loh. Si Ethan nih sebenernya. Setengah lion. Hidupnya woki. Nah kalo misalnya perahunya kagak jalan bagaimana. Untung nih perahu masih ada. Mesinnya masih berfungsi. Ini. Hidup. 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 Ntar dulu. Ini kemana sih? Arah hidup si Ethan nih. Ntar lagi gue kualat nih. Abis ngatain Bang Tara ya kan. Oh ini nih. Ini nih. Ini nih. Ini nih. Bantara kagetinnya nih anak Bang. Adik brengsek. Adik. With the CK. Adik. Ntar dulu. Ini ada dua jalan nih. Gue ga demen nih. Kayak begini-begini nih. Ini ke atas. Ini kemana? Coba. Wow. Where the fuck? Ini apaan nih? Some kind of a. I don't know. Prison cell? Or something? What the fuck is this? Cem fluid? Hah? Foto. Oh. Apa tuh tadi? Coba liat. Itu ye. Ehm. Kok family foto? Oh. Ini yang tadi. Yang kuning ini ya? Oh. Ternyata baru dapet dari sini. Pecat ayah bang. Jadi adik. Hahaha. Apa dari sini? Oh. Aslinya dari sini. Ternyata baru tau. Gue ada ikan yang kuning tadi. Oh. Apa nih? Kudu Implantation Notes. Subject 174 sampai 181. Apa nih? 174. Aduh temen-temen. Bentar ya gue. Gue, gue, gue. Gue, gue, gue. Gue kencing dulu ya. Bentar ya. Be right back. Kebelet kencing saya pak. Be right back. Nah. Ya.. Nah, nice. Nah. Nah.. Nah, lah. Nah, nah. Okay. Nah, nah. Nah, nah, ya. Eh,ah. selamat menikmati jeng 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 let's go oke gila ada apa nih bang apa itu bang daging taruh di duk aja bang biar gak penutas tadi rencananya begitu tapi lupa budiman pecat aja jadi adik Leon untung lu pengacara Ethan Winters Ali Haji all subscriber bang sebagai wujud saya syukur bang akhirnya gue punya mobil pribadi sendiri beli pake uang sendiri badu happy streaming bang Alhamdulillah Ali Haji selamat ya bro saya senang anda senang saya senang anda sukses saya senang Alhamdulillah ya sukses selalu ya bro ya salam buat keluarga halo bang aneh orang pekalongan yang lagi ngerantau ke Bandung ini udah nih wang jarim ya good luck bro anda hebat anda perantau berarti anda hebat ya luar biasa semoga sukses wang jarum mertua Ethan punya mantu gak bisa jaga anak sama istri badan kayak lego BPJS bapak belum gak mau bayar ya ini yang tadi akhirnya kurus bang keliatan udah tuanya lagu ya iya sih memang sih tambah 10k bang biar di notice gila Ali Haji thank you loh Ali Haji eh sorry baru baca nih aneh baru dari tolinet baru dari tolinet aduh Alhamdulillah ya bang cepet bener bang kencingnya bang nah keren kan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah oke ada bujituan ya bang ya yoi ada main trails of coast tuh banyak lu bang kursi hidup kursinya hidup kan mortal bang gak gitu dong eh tadi lu tadi gua main gak pake main weapon gua ya ini yang kurang nih gue kan kalo main harus pake main weapon tada bantel tifa oke ada gila bang lu kencing speedrun bang kencing speedrun keren ini apa nih by the way sih 174 mihai M karakteristik 21 tahun laki-laki male laki-laki silversmith scars from pneumonia 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 whatever results low affinity apa nih kodoh fail to grow kodohnya dimasukin gagal body transformation drop incognition another lichen sent to pasture kalau kodohnya gagal maksudnya gimana tuh jadi another lichen subjek 177 Bernadette karakteristik 21 tahun perempuan female no occupation no history of illness result death oh kalo misalnya gak ada penyakit death tikus percobaan literally bang iya jadi lepret gila lu sedih banget gak sih ternyata ini bukan penjara cuy i'll take my words back ternyata ini lepercobaan manusia dipaksa cuy orang-orang desa sih ini kasian amat gak ada gak ada penyakit apapun tapi malah mati resultnya siang perempuan oke terus subjek 181 alsina d hmm apa nih alsina si itu kan si siapa namanya alsina si siapa anaknya itu bukan sih si alsina tuh yang salah satu anaknya dimitres bukan sih temen-temen iya kan iya 44 eh alsina iya kayaknya iya ah lupa gue 44 tahun female perempuan noble descendant oke darah biru nih noble descendant bangsawan turunan bangsawan not from the village hereditary blood disease oh alsina oh iya deng sorry 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 alsina d maksudnya d itu dimitres ya oh iya deng alsina dress alsina dimitres oh lady dimitres ya oh iya lady dimitres gemah heisenberg letititik thank you cicit gemah 250 selesai udah cicit ya kakek keren hehehe bang mending beli switch sekarang light apa ya atau ntar nunggu aja bang nunggu aja itri lo kalo mau beli nintendo nunggu itri aja alsina d itu si dia d nya dimitres iya deng iya 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 bener-bener alsina d dimitres dimitres 44 tahun wuuu iya 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 bukan alsina duk ya bang ya bukan dong tuh temen-temen ayo siapa kemarin yang demennya lady dimitres 44 tahun umurnya hehehe 44 tahun gitu ya subjek 181 alsina dimitres karakteristik 44 tahun perempuan wuuu iya kan eee turunan bangsawan result very high affinity no loss of cognition iya able to control body transformation waduh ya gila iya kan bang 44 tahun gila iya kan even better even better mata lo very high affinity no loss tapi tar dulu no loss of cognition bisa mengontrol body transformation oh dia bisa ngontrol apply cognition control procedure send for observation oh iya 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 jadi dia bisa mengontrol transformasinya tuh kan ada gambar pantatnya dimitres gak gitu sih sebenernya harap cosa iya 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 ani enggak tahu bukan Nenek tepatnya auntie auntie eh apa nih apa-apa tuh dari mana datangnya lo kok terluka dulu orang gue ambil headset suwe headset gue keinjek itu kan aduh pantesan Bang tf enggak enggak gitu sih sebenarnya enggak gitu ada makanya dia perlu darah Bang untuk ke-regenerasi makanya speaking of Regenerasi darlo nah kursi gua tinggian lebih enak ada Oke Hai yang ternyata dia berondong tua Bang iya tuh gua lupa lo enggak gua pas kok ada apa nih sejahatan nih kok banyak atau gitu tadi gua keduk dulu nih suwe main pakai pegang lo sit your ass down sir Hai apaan tuh aduh Allah gila kok rame Bang keren kan apa nih makanya kok tiba-tiba rame yang kemarin kena rumor nih banyak palsunya sial Wah shotgun seperti ya sudah Oke jadi ternyata Lady Dimitres ada lagi orang dikasih easter egg Dimitres itu pas dia udah disini Wah ternyata Dimitres 44 tahun noise noise lead-on ya kan dah ke atas dulu 44 tahun cuy nice 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 ah men gue telat mulu nggak apa-apa kamu baru telat satu jam kok ini dimana nih by the way ya Allah 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 ini tembusnya disini dong ya ilah ini tembusnya dimari yang waktu itu yang diari orang yang kata dibawa kesini kan Oh ya ilah tembusnya disini ya Allah taruh ini gua katanya tadi ada yang bilang Bang ke Luisa Bang gua kemarin udah bunuh sih udah bunuh ininya semua apa gua udah bunuh bonus bossnya udah sih harusnya udah nggak ada ya tuh treasure nya si Luisa oh si Luisa bisa dimasukin lagi serius nih harusnya sih udah gue iniin ya ya ilah Bang jangan lupa keduk Bang iya ternyata tembusnya dimari harusnya si Luisa katanya ada artakarun artarakun kemarin gua udah ambil nggak bisa dimasukin lagi kan rumahnya jadi begini rumahnya udah jadi bubur kayu yono masukin aduh ya Allah dah gua mau keduk dulu gua mau berbisnis dengan duk berbisnis aduh ternyata emang ternyata emang stage-stage tuh ya lu pastinya balik lagi kesini balik lagi kesini gitu gitu lah betul Bang sawir ya secara teknis senilai di D itu 144 tahun Bang dari Spanish flu ya ya well ya well kan kalo peribahasa kan ada pepatah mengatakan kan like a fine wine she only get better with age yeah baby seperti anggur merah lah ya semakin tua semakin mantap like a fine wine she only get better with age gila ya kan gila keren kan namanya juga village namanya juga village Bang yes it's my greatest pleasure to see you return alive oh good I was just thinking of ways to pass the time I've procured some new bagaimana ya Bang ya Halo gua mau masak dok ketemu daging ikan dong satu ya udah kalo udah komplit ya berarti ini dijual ya temen-temen nih daging 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 butut ini udah gua masak semua udah gua checklist semua tuh checklist 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 tinggal gua butuh fish doang daging yang yang gua ini berarti gue jual aja ada suplai siada api aku jual-duk jadi begini dok gua nemu harta karun banyak loh duk oh $10,000 large crystal noise TV need TV need noise yellow quotes noise daging Jual lah ya bang, jual Daddy, are you here by mulut laknat? No, no, I'm not your daddy Crystal skull, 11, gila 11 cuy, 11 cuy 11 biji cuy Perfect crystal skull Gila, wah Gila, gila, gila My god Gila cuy Kaya, Ethan, gila, 300 ribu Duit gue My god Jual lah ya bang, dagingnya bang Jual ya Dada dagingnya ayam Dada meat Dada 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 Ada senjata nih bang Kayaknya abis ini bang Bau-baunya sih gitu ya Bau-baunya sih gitu Speaking of speaking Arah hidup gue kemarin Eh, kan flashnya udah dapet deh Nah, ini nih Flashnya kan udah dapet Coba Nah Lengkap anak gue Ya Allah Anak gue Lego Dibagi 4 Ya Allah Ethan Ethan Nade Ethan bukan bisnis saya bang Udah apa nih Giant Giant apa ya Apa nih Apa Apa Is that the best expression Ethan Is that it Dapet apa sih tadi gue Apa ini Oh ini tuh Ya udah dapet semua nih Hmm Sudah Terus apa nih Maksudnya nih Ini maksudnya apa Gila Ayo Rizal Apa tuh Stop Apa tuh Kenapa Chris Anak Lego Ya kan Jual bang Jual bang Anaknya bang Gila Anaknya dijual Itu Ethan lah Orang tua Macam apa Anaknya dijual Giant Kalish Gila Tapi ini loh Ini loh Yang gue demen nih Yang gue demen Sama R8 Dia bawa-bawa Ini lagi nih Sa Deng Deng Umbrellanya Masalahnya bukan umbrella Ini nih tuh Bawahnya juga umbrella Berarti Allah Hmm What's going on What's going on Sisi Ethan tuh Ekspresinya Ya Allah What's going on Ada Ada lo Ada Beldem Beldem Gempa Terus lo di jembatan Lo cuman ngomong What's going on Kalau gue Gempa Gempa Ini apa nih Oh ini ya Oh Is this the ritual Yang ini Yang ini taruh sini ya Oh Oh Wala I Lugu banget Bangnya si Atten Ampun Dialognya tuh cringe banget gitu loh Kan intern kan intern Oh iya ya Apaan tuh Oh Bang besok kita ke rumah sakit ya Aduh kayak gilang turun di mantal anugerah putra Mek gila Gila aduh barusan sorry Barusan RTO Teman-teman Barusan RTO Aduh gila si Bang Tara lu nyumbang Terus kenapa gue tiba-tiba ke bawah Tadi kan situ ada itu Kok gue tiba-tiba ke bawah Tadi kayaknya kebuka tuh sesuatu Aduh VA-nya kayaknya kurang Kayaknya VA-nya kurang gaji Bang Iya Apa tuh kok bunyi Tuk-tuk 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 Oh dari sini Teman-teman dari sini Dengar gak lo bunyi Tuk-tuk 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 Gue bener apaan tuh bunyi jantung Tuk-tuk-tuk Tuk-tuk-tuk Tuk-tuk jembatannya aduh bang tolong klip Ethan terus kasih ketawa baju bajuri cocok sih Bang gitu ya ketawa ketawa bajuri brengsek just get your ass across the bridge katanya Oh itu dari disitu kita kebawah aduh ah Ethan winter ini pabrik ya I didn't think you make it past daughter Moreau but I suppose you survive worse back in America hmm I like you I like you you're it's not a trap it's not a trap it's not a trap katanya it's not a trap ini bukan jebakan kok terus item just believe that shit langsung percaya gitu loh jangan khawatir ini bukan bukan ini kok bukan trap katanya bukan trap kok tapi ini hanya ini aja terus percaya gitu si item Ya Allah jadi sisi si kampret lo pengen ngomong kata aku pengen ngomong dong tentang kompol apa tuh tentang tentang anakmu dan mother Miranda betulnya kenapa ada tank di sini anjir banyak sama ada sesuatu kan itu doang kan itu ya juga ya iya sih lama-lama gue kesel jawaban kan itu kan itu ya tapi bener gitu itu loh bener kan itu bang sudah tentang apa bang kok tentang kompol kaget gua bunyi kot lihat ini bang lawan kuliproyek iya juga budiman gila thank you thank you budiman aduh itu kita keskiater yuk serius nih gua masuk permisi waduh ini gua nggak suka nih pintu ada dua-dua begini nih what's this gantot lock from the other side lock from the other side gue sih udah tahu dah Ethan tuh Ethan tuh ya temen-temen ya gini ya temen-temen ya Ethan itu kalau misalnya ada dua pintu satu lock di other side nggak ada mencoba kayak jarinya nyelip kesini terus buka gitu nggak ada harus dari sana turunan lion emang udah ampun ampun ini faktori lagi ya kiri kanan kulihat saja anak anjing apa nih Assalamualaikum sebelum sepertinya kos don't worry it's not a trap katanya bukan trap karena kan bisa ditembak bang kan Ethan ini lama-lama gue kesel kan Ethan kan Ethan tapi masalah jawaban itu benar gitu loh apa nih udah 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 biru kayak lampu ya padahal emang lampu apa nih eh kok ada gambar Lady Dimitres apa nih apaan nih Mia kok ada foto Mia tuh kaget gua let me guess you're thinking take me out like the others and then he gets going save Rose right I'm healing my daughter look you got the soul shudder fucking hole server take a seat do do listen Ethan you're being played what are you talking about you think this is a game I said shit lady super-sized bitch ugly ass psycho doll an emoranic freak oh my name to it my name it's a test to see if you're strong enough to be a part of Miranda's fell I don't want to be a part of Miranda's family neither did I but here we are and I'm next in line right kill me move up the chain well fuck them I don't give a damn about your personal issues I just want to fix my daughter haha so do I do have any idea of power of a kid is even Miranda's scared of last time you freak I swear to god oh my god you and me Ethan together we go save rogues and I can use her to grind her into paste my daughter is not a weapon fuck you Bersambung! 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 Enggak! Anda tidak ingin menerima apa yang ada di dalam burung itu. Aku akan mengambil kesempatan. Aku akan mengambil kesempatan. Kau berdua. Tidak! 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 Aduh! Ethan nih kayaknya gak pernah denger frase yang mengatakan An enemy of your enemy is your friend An enemy of an enemy is a friend Setan! Musuhnya musuh adalah teman Tadi jadi... Aduh! Aduh! Ya Allah! Aduh! Wadesta! Kesel banget gue! Apa? What was that? Wadesta jing! Kesel banget gue! Nanya! Nanya tuh! Kok goblok banget gitu loh! Aduh! Aduh! Makanya Wadesta! Kesel banget gue! Aduh! Enggak! Udah gitu nanya tuh tolol gitu! Apaan tuh? Apaan ya tadi yang? Wadesta jing! Enggak! Aduh! Jadi kan tadi bagian gak ngerti bahasa Inggris ya! Jadi intinya... Si... 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 Ternyata emang dia baik! Bukan baik sih sebenernya! Si... Kampret... Dante Nyampur Magneto itu! Si... Siapa sih namanya? Si Heisenberg ya! Siapapun itulah pokoknya! Si Heisenberg tuh sebenernya benci sama Miranda! Dia bilang... Gue... Gue juga kesel sama Miranda nih! Lihat nih! Eh! Si Dimitres the big bitch! Katanya supersize bitch! Maksudnya si Miranda... Eh! Si Miranda si Dimitres! Terus si... Bocil boneka brengsek! Katanya terus si... Si... Apa nih bang? Nempel di dinding! Nempel di meja! Nempel di lantai! Wadesta! Nempel di punggung! Apa tuh? Eh! Maksud gue... Dia tuh jadi kesel! Dia tuh benci banget sama Miranda! Udah! Si... Si itu... Apa nih? Oh... Metal Scrap! Jadi kata si Heisenberg... Udah lah! Kita gabung aja kekuatan kita! Katanya si... Si Heisenberg! Kita gabung! Kita bunuh! Si Miranda! Jadi katanya... Gua... Gua mau betulin anak gue! Kata si Ethan... Super duper goblok ini! Ya kan? Ternyata kayaknya ada yang... Ada yang belum gua pungut deh! Katanya gua mau... Mau... Mau sembuhin anak gue! Baratnya gitu gitu kan! Terus kata si... Si Heisenberg! Gua juga! Masalahnya lu gak tau kekuatan anak lu tuh seperti apa! Kata si Heisenberg! Bahkan Miranda aja takut! Makanya karena itu... Ya... Kita manfaatkan... Kekuatan anak lu lawan Miranda! Anakku bukanlah senjata! Anjing! Gak nyambung Bangsat! Mohon maaf ya! Gua jadi dukung Heisenberg lu disini lu! Biar mati Ade! Biar mati Ade Ethan deh! Biar mati Ade... Apaan tuh? Biar mati Ade Ethan deh! Aduh! Gua sorry ya! Anak gue... Anak... Anak gue tuh bukan ini! Anak gue tuh bukan... My... My daughter is not a weapon! So... Soan! Di situasi kayak gini gitu loh! Sorry ya! Anak gue bukan senjata! Terus abis itu... Last chance! Mau gabung gua apa enggak? Terus kalo lu gak bakalan mau tau apa yang di bawah gitu kan? Kata si Ethan... Oke! Gua berani! Siapa takut? I'll take my chances! So... Soan! Si biji kuda! Diubar-ubar sama Wodesta baru tereak! Aduh! Kesel gue! He... 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 Aduh! Harusnya kan... Aduh! You gotta make... 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 Make something with the devil man! Aduh! Biar mati cepet aja lah bang! Si itu bang! Si Ethan lah! Iyalah! Aduh! Padahal mereka ada gabung loh kan! Gua kira tadi si Heisenberg juga ini kan! Kayak trap! Baduh! Baduhnya kok zombie-zombie pake VR tadi! Tidak! Kesel gue! Baduh zombie pake VR loh! Sumpah dah! Eh apa nih? Ui! Polycrystal skull! Nice! Ui! Polycrystal skull! Nice! 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 Aduh! Aduh! Kan Ethan pinter bang! Iya sih! Tapi bang ntar kan dihianatin bang! Sama si itu! Sama si Heisenberg! We kill Heisenberg then! Gitu loh! Waduh! Ini harus belajar aliansi! Kamu harus nonton Pirates of Caribbean! Kalo misalnya bang! Tapi kan ntar! Si... Si Heisenberg hianatin kita bang! Terus anaknya diambil loh! Ini! Jadilah Kapten Barbosa! Ntar lu ngomongin Barbosa! Ntar lu nih! Nih! Gua kayaknya ga ada jalan keluar lagi nih! Kalo misalnya dihianatin nih kita hianatin duluan! Aduh! Aduh! Bang ntar hard mode kau stream ga bang! Itu kayaknya seru deh bang! Pengen sih ntar ya boleh ya! Kalo misalnya itu! Aduh! Dibawa politik bang! Iya kan! Kita gunakan Heisenberg! Heisenberg kan! Heisenberg ini kan posisinya pengen gunain kita untuk ngebunuh Mother Miranda! Kebalik! Kita gunain Heisenberg! Buat ngebunuh Mother Miranda! Baru! Bye bye Heisenberg! Aduh! Ethan! Dari makin percakapannya tuh polos! Ntar dulu nih! Ntar dulu nih gimana? Holy shit! Aku harus pergi ke belakang! Aku harus pergi ke belakang! Tempat ini terlambat! Ya gua setuju sih! Tempat ini terlambat! Tidak! Apaan nih pabrik? Pabrik apaan nih? Doe food! Itu orang deh kayaknya deh! Temen temen! Correct me if I'm wrong! Tapi itu kayaknya orang! Orangnya kok tangannya begitu semua ya? Duh! Kayaknya tuh orang semua tuh! Duh! Kayaknya nih orang nih! Eh maju-maju-maju jatoh ya kan? Aduh! Itu ya kan? Bang tembak bang! Yang gelantungan kayaknya seru bang! Ya kan? Ini apa? Salam-salam pendatang baru gitu ya! Assalamualaikum! Gak kena guys! Itu apaan tuh? Aduh! Aduh! Apaan tuh bang? Kayaknya tuh... Correct me if I'm wrong! Kayaknya tuh ini deh tuh... Kayaknya sih tentara Jahanam sih! Yaudah deh tangannya begitu... Eh apa nih? Gue dimana nih? Tadi kan gue dari situ ya? Gue kes... Amai Ethan tuh jawaban-jawabannya itu loh temen-temen! Lu jawabannya... My daughter is not a weapon! Like you have a choice! Lu kalo mis... Aduh! Terus abis itu... Dengan belaga keren... I'll take my chance! Maksudnya mau belaga keren gitu kan? Kayak John Wick! Oke! Kalo lu ngancem gue... Oke gue lepas tapi... Tapi dengan Ethan dari gaya bicaranya yang tolol... Jadi tolol! Gitu! Hahaha! Gemes gue bener sama Ethan! Aduh! Allahuakbar si Bang Tara dimana-mana yeh! Heh! Lu cara masuk sini gimana caranya lu? Kambing! Si Bang Tara disini guys! Oke tar dulu! Gue gemes sama si Ethan! Maaf ya kalo ada yang fansnya Ethan! Kan Ethan bang! Selalu deh! Tadi lu ngomongin ikan gue belom ini ya! I've gotten some new stock! Tadi lu... Eh yoi! Eh gue mau jual! Apa nih? I got some new stock! What? Wih di... Wih! Belilah! Wih! Wih di... With Vim and Viagra... With Vim and Vigar! Gila! Aduh! Dimana-mana deh! Gila! Kan duk! Hehehe! Aduh! Kan duk Bang! Iya sih! Tapi kan logikanya Bapak mana Bang yang mau anaknya sendiri dijadi senjata Bang? Kalo dari sudut pandang yang jomblo sih gini nih kalo dari sudut pandang jomblo loh! Kan! Nah gini! Kamu harus ngerti! Di dunia... Iya memang anaknya gak mau jadi senjata! Tapi kan anak lu nih satu! Lagi di Miranda nih! You need the help! All you can get! It's not about... That sanity yang sok suci dimana... Ih aku gak mau anakku menjadikan senjata! It's not about that! Ini kan anak lu kan lagi di Miranda! Ibarat kayak Bang Tara lagi diculik sama Miranda nih eh! Walaupun gak mungkin sih! Tapi Bang Tara lagi diculik sama Miranda nih! I'm gonna use all the help I can get! To kill Miranda! Even though dari anak buahnya Miranda gitu loh! I'm gonna need all the help that I can! Gitu loh si ye! Heheheheh! Tara coba wahai adik kalo kamu punya anak, tegang gak adik meninggalkan anak sendiri? Itu! Kamu is not about... Bukan masalah sok suci punya anak! Bukan! Bukan! Tapi it's about... You're gonna need all the help you can get! Udah gitu! Mohon maaf ya! Chris Redfield kayaknya gak bisa diandalin nih! Heheheheh! Untuk sekarang Chris Redfield bubar nih! Dari kondisi itu yang sekarang gitu kan! Heheheheh! Misalnya Bang Bang Tal diculik Miranda kan! Misalnya ye! I'm gonna need all the help I can get man! Ntar lu nih apa nih by the way! Oh! Oh! Tapi ini gitu loh! Kok kenapa jadi Bang Tara diculik bang? Ya juga sih! Heheheheh! Bang Tara gak mungkin diculik sih! But! Damn! Ih gua beli tas ah! Gua beli tas gak ya? Beli tas deh! Tentunya cuy! Tentunya cuy! Tentu nih! Wah! Mahal ya! Gila! Tolong Juge Liang atau si Mayi! Etan dikasih tau please! Saya kesal nih! Iheheheh! Bang Chris pecat aja! Kok kenapa jadi Chris pecat aja? Heheheheh! Aduh! Aduh! Bang beli yang revolver dulu bang! Eh! Ntar dulu ngomongin yang revolver gue mau beli peluru! Tapi ini kok keren ya? Hah? Oh ini shotgun! Oh iya shotgun lu! Oh iya ini shotgun cuy! semi-automatic shotgun! Beb-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b! Kayak di Call of Duty Black Ops! Enggoks! Bang Sido tapi badawnya tamenan ama Merchant R4 kayaknya bang! Eeeh... Katanya sih ngakunya itu Bukan temenan apa saudara ya, dia bilang ya kan Pas di Castle Dimitres kan dia itu tuh Ada easter egg kan Yang... Apa? Welcome! Yang bla 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 Terus dia bilang Oh itu seseorang yang gue sudah tau Yang selalu bilang itu Easter egg Easter egg Merchant R4 ceria-ceria bang handgunnya juga iya senjata R7 yang dipakai Chris mana ini yang guagewgewgew bete video ini apa Ini apa nih Open handgun ini anda relevan gan Cuy ini kayaknya itu deh kayaknya yang berberberberberberberberberberberberberberberberberg mengganti tegni bangini kayaknya berberberberberber terhadapove kreis Sg V 61 v61 custom Oke red dot site ok waduh main Ini apa Wolfsbane ini apa ya Ini kayaknya ini gue deh Oh Bisa diupdate lagi cuy Sekarang Waduh Beli senjata baru Apa upgrade ya Waduh Beli aja bang senjatanya bang Beli yang baru Beli yang baru Oh iya juga ya Jadi gimana bang Nasib Siros Kalau Hazen bergunain dia Buat ngebunuh Miranda bang Nah kan Ya kan Jadi gimana bang Soalnya kita belum tau bang Apakah kita gila dibahas loh Padahal tuh maksudnya Gue cuman bercanda loh Tapi dibahas loh Gila Kan jadi gak lucu ya Candan gue ya Kalau dibahas ya Oke ini Shotgunnya Shotgun lama jual aja bang Oh gitu ya Shotgun Shotgun lama jual ya Handgunnya jual Oke Jual shotgun lamanya Itu gimana Jual senjata Jual semua bang Oh iya juga ya Upgrade magnum Apa beli senjata Shotgun 52 ribu nih Kalau dijual Kalau Kalau dijual Jadinya gimana ya Senjata jual aja bang Malah jadi teori ya bang Ternyata Ternyata Ini gue mau jual nih Eh Shotgun gue dihargain berapa sih Mereka tau gue Pengen tau Dihargain berapa ya Senjata gue Yang ini dihargain 75 ribu Yang shotgun 100 ribu cuy Wah gila Aduh Ntar dulu nih Gimana ya Ntar dulu ya Jual yang lama Bla 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 Jual gak eh Jual gak eh Jual gak eh Jual gak eh Masalahnya ini udah lengkap nih Sama equipment Sementara Kalau yang ini Ini dia equipmentnya Cuman Eh Apa namanya Attachment Oh loh kaget gue Ih gue udah main 2 jam Oke Eh SCG12 ya Oke lah Yang baru lebih sakit bang Jual aja bang Jual ya Shotgun aja bang Lu ganti bang Ih shotgun brand kayaknya Beb-beb-beb Gitu keren sih Coba ya Ntar lu Ngebengin ayam Galau nih gue nih Gila Jual deh Jual 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 Shotgunnya jual kan 100 ribu Ya gue untung nih Gak untung juga sih Coba Mana Where is my weapon My weapon Saya jual 100 ribu I'm surprised You'd part with this so early Yeah exactly I'm surprised Surprise as well niche Ya kan Abis itu kita ganti Uh Gue tar dulu Duk gini ya Duk ya Gue tadi kan jual 100 ribu Duk Kenapa sekarang lo hargain 199 ribu Lo ngambil profit sedetik setan Se 199 ribu Literally dia jual Tadi gue jual Ya Ya Duk Duk Beleduk Ah Beleduk Beleduk Duk 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 Si Duk Duk Secepat itu lo ngambil untung lo Ngambil profitnya tuh keren lo Nggak 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 Ini Ntar lu nih Ini berantakan bersih Isi tasnya Eh ya tasnya kan udah upgrade Kok bisa nggak muat Apa-apaan lo Gitu kan Kan Duk Bang Aduh Kan Duk Iya juga sih Tapi kok gue kesel Gitu Aduh 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 Semoga jalan hidup lo mudah bro Itu yang gue doain Dibudahkan jalan hidup lo Amin Kalau jalan hidup mudah Ya mudah semua insyaallah Amin 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 Ya Rabbil Alamin Ntar dulu nih Kok tetep Gue tuh Gue tuh ngeliatnya tetep berantakan gitu Kok agak sedih ya Coba nih Lockpick Lockpick Budukan brengsek itu Coba Lockpicknya masih 3 loh guys Gue masih kayak belum gunain gitu Ntar dulu ya Ethan COD juga ya Bang Bersihan dikit Walah Walaupun gak rapi-rapi amat Eh kok cancel purchase No dong Yeah boy Ntar dulu 190 Mahal juga ya Ini kalau jualan ya Invention mata lo investment Ya Allah Sekali upgrade 65.000 Abis guys Duit gue Makasih dong Saya bangkrut Niche Costable power for handgun Oh ini handgun Bukan Sama Bang Ini juga Bang Hero Yugi ini Bang Wah siap Siap Semoga Semoga lulus dengan nilai yang lumayan Dan sempurna Bukan lumayan Semoga lulus dengan nilai yang sempurna Amin 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 Speaking of Amin Ntar dulu nih Amin Semoga lulus dengan nilai yang sempurna Mas Bruce kalian Power Oke Berbisnis ya kan Ethan keren Sniper jualnya Bang Kenapa Kedepannya gak ada yang dipake Bang Jual kripto Bang Waduh Waduh Lu yang bener lu Jual kripto gak tuh Eh ntar dulu deh Gua habis Gila gue tadi merasa kaya loh temen-temen Itulah nasib Nasib manusia ya Lu begitu lu ngerasa kaya Besok lu bisa miskin mendadak cuy Itu Ini cuy Nasib manusia cuy 9200 cuy 9200 langsung dari 300 ribu loh Gue tadi merasa kaya loh Tiba-tiba bubar Duit gue anjrit Luluh dulu deh Beli Kadang hidup tuh di atas Kadang di bawah banget gitu Tuh demun Tuh demun anjing Kebawah Kekayaan Ethan Tiba-tiba tinggal 1000 perak Udah lah Biarin lah Gue pake pistolnya dulu Toh level easy juga ya Tapi speaking of level easy Perasaan tadi gue udah beli equipment Itu gak ada ya Nah oke Seperti gak ada Ini gue shortcut dulu deh Ke kiri Oke Nah oke 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 To the moon Besok bubar Wah Wih short gunnya sih keren sih Harusnya gue pake red door side nih Beberan 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 Bubar Sama Hezenberg Eh Ntar lu nih kemana sih Arah hidup gue Ini se Oh ya Allah Ini lift Ini lift Ini lift You can't use that right now Terus Kalo yang B1 You can't use that right now Kalo B4 Ini B4 setan Is that teeth Is that teeth Oke Oke Ini sepertinya peta eh B4 materials What the fuck is that even mean B3 manufakturin B1 storage B2 electrical Electrical F1 garage entrance Oh ya Oh ya Ini ini This is the factory Factory ya Factory Udah kayaknya gak ada tempat lain Selain kesini Assalamualaikum Buka lapaknya di lift Bang Gila Meri 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 kan Buka lapaknya di lift Cuy Bunyi apa tuh Sumpah Baru Bunyi apaan tuh Pistolnya ganti aja bang Tapi kan Handgun ini punya story guys Punya story Dimana aku ngebunuh ikan Ngebunuh Miranda Gak gitu juga sih Sebener sih Boleh deh abis ini ntar gue jual Harusnya Itu bunyi apaan sih Gunpowder Saya rakit dulu senjata ya Rakit-rakit dahulu Dijemput kemudian Flashbang buat apa ya First 8 minutes Nah Ini aja nih Gue curiga nih kayaknya banyak Hal-hal yang tidak menyenangkan disini Some kind of locking mechanism Looks easy to break Iya gak mungkin pake itu juga dong Tuh ya lu Eze Waaau Brengsek Monster VR bangsa Disuruh siapa sih lu main VR He? Boisnya pake VR lu Sumpah VR cuy VR Gila VR cuy Allah Room tour dulu bang Di pabrik bang Oh iya room tour Jadi teman-teman Disini Disini adalah tempat Tempat Aul lah Udah kita maju aja yuk Kedepan yuk Pake VR cuy Pekerja-pekerja kita Sebenernya pake Virtual Realistis Virtual Realistis Virtual Reality Ntar dulu Power Generator Apakah bisa dipencet? Ternyata tidak Kita maju Eh apa nih Pintu brengsek nih Sepertinya Gua ada Virasat jelek Kita bakal kesana What the fuck is this? Sepertinya Gak ada Gak ada enough power Wah Ini Heisenberg Gua harus lapor Nih ke Heisenberg Wah Heisenberg Pabrik lu Tenaganya Gak stabil Lampu nyala Gak bisa itu Deng-deng Bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Oh Bunyi anu Ntar dulu nih Kayaknya banyak yang bisa dipungut nih Eh bu Gue mau cobain dong Oh 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 Sayang Eh Apapun lu? Lu gak mati? Bawa apaan dia? Lu disenjatanya By weapon juga cuy 1.600 lei Pantesan dari tadi Udah dapet duitnya banyak Gitu kan Aduh deh Kayaknya ada Something 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 going on deh Hih Zombie PR bang Keren banget nih Zombie pake VR cuy Zombie udah masa depan banget Kayaknya kesono deh Nah Ntar lu Gue ke bawah dulu deh Ini pasti Ntar ujung-ujungnya lu Balik lagi kemari Gitu loh Gitu kan Di T-back Gak gitu sih Zombie entet Diteretetetet Di T-back Eh ada 3.000 lei Dapetnya gede-gede nih Assalamualaikum Misimpo Fabriknya dia berantakan banget tuh Eh Rusted Rusted scrap Rusted scrap Pasti dikunci Lock from the other side Sudah Kuduga Ini apa nih You can't use that here It looks like A casting machine A casting machine for what Ini apa Ini apa Ini apa Action fluid Apaan nih Hah Tulangnya siapa nih Abis di scan Oh kayaknya tulangnya si Heisenberg nih Kayaknya ada kerusakan otak Masih Heisenberg nih Kayaknya nih Aduh Mana nih Heisenberg Anak teknik Bang Iya bener juga Iya 4.000 orang Pak nonton gila Hampir semua lord kumpul nih bang Keren Aduh Aduh Apa nih Kalau Leon ketemu Ethan sih udah history bang Mereka berdua Udah Antara dua ya kan Damen damber cuy Bentar loh Sepertinya Ini kan Kalau yang saya lihat ya Sepertinya tengkorak bapak Gak ada masalah di otak Cuman tenggorokan bapak Kok ada sesuatu yang tembus ya pak Ye Itu dugaan saya doang Atau gimana ya bang Tapi itu otaknya ditindik loh bang Enggak Iya sih otaknya ditindik sih Tapi itu temen-temen lihat tenggorokannya gak Tenggorokannya ada sesuatu yang tembus loh Ini gimana sih cara gue ngelihat kebawahan dikit gitu Bisa gak sih Oh ini Ini tuh Tenggorokannya kayaknya ada sesuatu yang tembus gitu Apa itu Apa itu duduk Ya kan Kena santet kayaknya bang Gak ngerti gue Tuh kan Manufaktur Oh si Do kan bilang ya Terus ini jantung Jantungnya tuh liat Jantungnya liat Liat Jantungnya Jantungnya kayak apa tuh Oh iya Pasang susuk bang Otak ditindik dikit gak apa-apa lah ya Iya gak apa-apa Sehat sih temen-temen Gak apa-apa kok Gak gitu sih sebenernya Itu akupuntur bang Gak gini-gini ya Iya akupunturnya kok Ngeri juga sih akupuntur Kayak begitu sih Mending mudahan Gak mau lagi gue Di akupuntur Lah tuh kan tuh Main VR tuh Halo guys Oh tuh Dia-dia lagi ini tuh Lagi ngejar waifu tuh di VR Liat Dia gak liat tuh si Bego Liat Oh waifuku Tunggu aku Tunggu aku Start Liat nih Mungkin Lu mamam tuh waifu di surga Eh apa nih Ezet Gue ngeliat sesuatu yang gak enak gitu di bawah Iyuyi lockpik Iyuyi lockpik Jangan lockpik nih Iyuyi lockpik Akhirnya lockpiknya berguna cuy Gile Dapetnya api Yellow quartz Gak siapa juga Ini Ini berangkas kan ya Eh metal scrap What? There is a metal scrap Up there Kok gue gak liat deh Gunpowder Lock from the other side Taruhan sama gue ya Oh enggak Looks like Kalau gak lock from the other side There is not enough power Whatever the reason is Ethan cannot open the door Unless it's open Gak ada niat Untuk dobrak Punya shotgun Punya ini Bledam dar Gitu gak ada Udah gak ada Kayaknya otaknya lagi muat temen-temen Karena di Di pabrik ini Kayaknya kan panas ya Otaknya kayaknya dehidrasi dia Assalamualaikum Allahu Akbar Ntar dulu Ini kayaknya yang tadi nih Ya Ini kayaknya yang tadi nih temen-temen ya Ini kayaknya yang tadi nih Iya kan Iya kan Lo liat nih Ini kayaknya yang tadi nih Wah ini yang tadi digantung-gantung itu nih Iya Iya kan Kan Ethan sopan bang Oh iya bener juga ya Didikan delion susah sih bang Oh iya juga Enggak gini aja deh Sekarang kita bisnis dulu-dulu aja bro Iya kan Kita sekarang ngomong disini Did he do this Enggak gini aja bro Iya kan Nih nih lu Gue udah tau nih lu bakal hidup Gitu kan Gue udah tau nih lu bakal hidup Mending kita berantem aja bro disini bro Gak usah ngaget-ngagetin lah Mending kita berantem aja bro C'mon Gue tau nih lu bakal hidup Gak usah ngaget-ngagetin lah Apalahnya Gak usah ngaget-ngaget Gak usah ngaget-ngaget Iya kan Apa nih Apa nih Relief Mold ini apa Apa itu Key Items kah The Fuck is that Relief Mold Oke Kayaknya buat yang tadi ya Bang itu baret ya bang, mata lu baret Mati guys langsung Mati Kagak lu, kagak lu Anjir Apaan nih orang Wih tapi Apaan nih tapi Di bom depan bacot gak mati Apaan dah Mesti di shotgun dulu Wah Waduh Kayaknya yang begitu-begitu ntar banyak dimarin nih Tadi lu udah sendiri kan udah bejibun Wah Waduh Wah Bang kok gampang Gampang mata lu Itu tadi di bom di depan muka ya temen-temen Terus abis itu mesti di shotgun dulu Ini literally lebih kuat daripada Anu yang gede-gede Boss bambon itu Waduh Ini ya Ini ya Ini kayaknya ini nih Mana tadi ya Ini dia Oh iya bener Cepet Oh iya ya Oh iya Oh iya Ini pak Hasil cetakannya pak Jangan lupa ya pak 3x4 12.000 Wih langsung dibekuin gitu loh Ui Ui Oh iya Keren sih Oke jujur sih Ini keren sih Ini keren sumpah Mesin cetakannya Ui Itu maksudnya buat apa ya Seems useful Seems useful What's that sound Oh iya Lock from the other side Aku lupa nih Ini apa tuh Kayaknya ada bunyi-bunyi gak enak gitu ya Oh ini Oh ini ya Oke Kan kotok kopi Iya 12.000 Mahal banget bang Iya gitu deh Kan lagi corona Sargas mau naik Oh I should have known Zombie-zombie VR ini Ini apa Apaan sih ini Tunggu Itu apa Ini apa What the fuck is this You can't use that here Terus Gua bisa pake apa bro Kunci 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 Apa Anything No Kayaknya sepertinya gua harus cari One of those Flask Gila untung lockpick gua masih banyak loh Untung lockpick Ya loh bang Fotokopia aja bang Tinggal racik bubuk Iya juga sih Ya aja sih Iya juga sih Panas Lah Ethan kan legomen bang Oh iya ya Gua lupa Gua lupa Ya kan Kan dia lego Jadi otaknya gak nguap Iya bener juga sih Nah ini Gua benci nih temen-temen Biasanya kan dikasih peluru tuh Artinya Oh Dikasih peluru gitu kan Enggak Dikasih peluru tuh That means There is something Something Salah niku Ini apa sih Ini apa sih Oke gua tau deh Oh Oh gitu Oke oke Jadi ini kayaknya merah-merahnya Mesti dihancurin Makanya pansen gua dapet peluru sniper Oke Terus Asuk reload Udah Terus Oke semua yang lampu merah Mesti di Mesti di Di Ya Allah lu Kayaknya Kayaknya semua yang merah-merah Mesti di Unwin nih Temen-temen Iya kan Eh apa Udah lu Sono main VR aja lu Kok banyak Ntar dulu nih Ntar Ntar Ethan kegiling sih Keren sih Oh Apaan sih bunyinya tuh Dadah Dadah Matikan lu Dah Mana sih ini Goblok Satu Dua Tiga Empatnya goblok Empat Lima Craft Amu Iya sih gua bisa craft Amu sih Udah Gila gua itu medic Ngapain ada tujuh biji ya Kayaknya butuh sih ya Buat lawan situ Susah sih Apa nih Gua gak bisa ke bawah kan Iya sebenernya Ethan tuh Satu Satu ya Si Ethan Satu nih Kelakuan Ethan Ngerusak kastil orang Satu Kedua Lu ngusik rumah orang Sekarang lu Ngerusak satu pabrik Satu pabrik Nih Ethan nih Nggak baik Untuk ekonomi negara Bener deh Rumah bangsawan Diacak-acak Kedua Sekarang lu Ngancurin pabrik cuy Iya kan Ngerusak pabrik tuh Lu 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 Ngancurin ekonomi Men Ganggu produksi Ini apa Ini apa by the way Casting machine Tadi ya Jangan 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 It's locked From the other side Iya Penghancur ekonomi Iya bener Satu pabrik Di stop cuy Tadi mesin Ngancurin sama dia Lu apa Nggak gila Lu Allah Wah nih Kalau level Level chaos Pasti kebuka Pasti hidup semua nih It's locked from the other side Kok gue nggak kaget deh Kriminal Iya Dia nolong orang aja Mati semua bang Iya Ngebunuh RW Iya kan Satu RW Ngumpul di satu rumah Udah lu hidup-hidup deh Lu nggak susah ngagetin lu Apa tuh Ya Allah Ini kan yang tadi Temen-temen Ini yang tadi cuy Ya Allah Oke Ini yang tadi Ruangan yang tadi Bener kan apa kata gue Ini apa Backup Generator Oke Ada mood Mereka ya kan Iya kan Ethan bang Oh iya Ethannya lupa What the fuck is this Apaan nih X Apakah mesti pake Bener lu Bener lu Bener lu The fuck is this Apaan sini Shotgun ammo Apaan sih Apaan nih Mechanical parts Silinder Buat apaan Oke Maybe for this It's missing a cog But I have one Where's that cog Bukan cog ya Tapi cog Tadi gue dapet apa sih Oh enggak Ini artakarun Mekanical part Looks like Something used to be Attached to it Oh Artakarun cuy Artakarun ternyata Oke Buat treasure bang Simpen aja bang Dapet temennya ntar bang Oh gitu ya Kok cog bang Enggak cog Bacanya cog With a G G Damn baby cog Enggak cog Yaudah lah Iya sih Tadi gue pake salah sebut sih ya Enggak gitu dong Allahu akbar Untung Shotgun gue 51 Ya kan Tidak ada yang perlu ditakuti Teman-teman Gak dapat main nih Gunpowder Itu enggak ada apa Hello Assalamualaikum Oke lah ya Kok Kok kan masak bang Eh cook Cook setan Cook Ntar dulu Nih Nih Eh muncul monster bayi bang Mending kudahan Eh temen-temen Sorry barusan RTO By the way Dan sekarang masih RTO lagi Sorry seperti biasa First media Kalo gak RTO gak enak Mechanical soldier Soldat Fully ground male corpse Use Remove heart Hah Oke Heart Jantungnya di remove Mechanical soldier Soldat Jadi versi 1.0 Jadi Mayat laki-laki Fully ground male corpse Mayat laki-laki Eh Mayat laki-laki Yang udah Ya mayat dewasa lah ya Laki-laki dewasa Diambil jantungnya Dimasukin ke Do Muscle simulation via electric shock Was successful Berhasil Brain dead So no high cognitive ability Only move by destructive instincts Instinct Instinct then stops Nah lo Mechanical shoulder Soldat Versi 1.01 Anjing update-nya kayak Ini manusia kayak android nih Attach headgear To the cranium Oh ada headgear-nya Electrodats confirm stable brainwaves Experiment 1 Lycan fight Was dismantled And eaten within 3 menit What? Issue with destructive and murderous capabilities Oh cepet Jadi ini yang awal nih Tadi nih Destructive and that stuff Mechanical shoulder Soldat Versi 1.10 Replace lower part With Apa? Part of arm With drill Okay Update cuy Apa? Drill Tangannya jadi Bor Not enough output To effective movement Okay Need life bodies perhaps Mungkin jangan-jangan Butuh-butuh yang hidup deh Jangan yang mati Gitu kan Akhirnya Versi 1.15 Implant kode reactor Into the chest Oh Nah lo Abis itu output greatly increase Experiment 2 Lycan fight Destroy 3 Lycan In 1 minute Wow Gila Lycan-nya kalah Good results But issued with reactor Reactor durability May stop function If the reactor is destroyed Ini tadi cara ngalahinnya nih Nih Jadi ngalahinnya tuh Makanya tadi Experiment-experimen Brengsek itu Siapapun eksperimen Oh ini dia Pok multa ketemu Ini apa tuh Ini apa yuk Ngaku Angkat tangan Ngaku aja gak apa-apa Yo Allah Ethan Lu musti muter Kesitu dong Tadi dimana ya Kan gue lupa Kayak labirin Eh terlalu ada yang belum keambil Ya Allah Sebenernya ini gak labirin Ya labirin sih Yang bikin labirin tuh Ethan temen-temen Sebenernya ada pintu yang deket Gak dibuka Ini apa nih Alhamdulillah Dapet Dapet map Kumpul Kumpul Apaan tuh Yo switch gue Aduh 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 Itu aku banggil Format data Kan Ethan Gimana Ada custom Frameware-nya gak bang Lo kata android Setan Dikata Dikata ini Dikata Nintendo Apa nih Gunpowder Oke Bentar loh Tadi gue kayaknya Oh ini dia nih Eksperimen-eksperimennya ya Ih gue takut lah Bunyi apa tuh temen-temen Oh itu dia Halo there Satu doang kan 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 gue level easy Oh jadi itu eksperimennya Jadi baru dikasih tau Reaktornya pecah Mati dia Oh gitu Reaktornya pecah Mati dia Jadi dikasih tau Cara ngalahinnya ya Lu ituin reaktornya Gitu Dan di dadanya itu loh Mesinnya itu dimatikan Mati dia Kelemahannya itu Katanya Gila ezet Kan level easy Ya kan Harusnya mudah Tapi kok gue kesel deh Pansendikasi shotgun yang brand Dan pansendikasi pistol yang brand tadi Lama nih mesin Oh udah Good use this Good use this Nah ini koknya tadi nih Ye Aduh Oke yang dimari nih Ya gak sih Backup generator Eh abis itu Dikunci La 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 Apa Apa Kok jalan Ethan Kamu barusan ngapain Ethan Ethan Apa sih yang kamu pencet Aduh Satu Satu Mana tuh si Aku pikir kita bisa Jangan Jangan Tentu Tentu Miranda memahami humiliation itu aku tidak seperti saya aku tidak akan bergerak untuk berhubung dari itu tapi aku butuh kuat aku butuh kuat cukup kuat untuk menghancurinya mereka adalah keras kuatku yang kuatnya adalah 3 ke seminggu itu cara dunia kalian tidak pernah menghubungi aku kamu bisa saja mati apa yang lu apa yang lu jawabnya jangan apa yang lu jawabnya harusnya kamu seperti anak-anak lain sama aja jadi tadi kan si Eisenberg bilang gitu loh kita semua tuh dipaksa jadi anak-anaknya Miranda katanya gua tuh beda sama anak kompol anak kompol aduh 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 jadi Allahu Akbar ntar dulu nih jadi katanya tuh kita tuh semua dipaksa sama Miranda emang sebenernya yang jahat tuh si Miranda ya iyalah yang jahat pasti Miranda lah yang nyulek anak kita kan Miranda gitu kan gak 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 kena loh yang nyulek yang nyulek itu kita kan Miranda gitu gitu kan yang nyulek anak kita kan sebenernya si Miranda jadi dibilang-dibilang katanya gua berbeda dari anak yang lain katanya Maksudnya gimana tuh berbeda dari anak yang lain jadi gue jadi gue apa namanya gua tuh gak kayak gak manja seperti anak yang lain katanya gua gak bedalah gua gak gua gak butuh Miranda tapi gua gua tuh pokoknya pengen bikin ini baru lah gitu loh pengen bikin baru bahwa kompol eh kok banyak kok banyak jadi katanya gua pengen pokoknya yang kuat harus menindas yang lemah itulah cara jalan itu katanya cara jalanan dunia lu literally sama aja mana anak yang lain jir sama aja fucked up spoiled fucking kids spoiled bread piece of shit sama aja Allah apaan nih sama aja lo sama yang lain ntar dulu nih ntar dulu nih ini apaan sih sebenernya tuh gunanya buat apa ya gua matiin gitu buat apa ya spoiled fucking kids semua anak-anaknya Miranda tuh spoiled anjir termasuk si Dimitres ngomongin Dimitres ngomongin Dimitres gua tersesat nih guys ntar dulu nih gara-gara Dimitres tadi kan gua dari sono ke sono kok masih merah ya matnya ya apa did i miss something eh ini kan udah tadi gua dari sini aduh itu buat stun sebenernya bang oh buat stun gua terus ngapain gua hancurin geblek juga gua ini gua muter-muter doang ini ooooh buat stun dikasih stun sama ibu eh 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 SCHOOT eh 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 casting machine switch Mason tässä musik ditembak bang ibu gila tadi sih itu loh Si manusia-manusia karetnya Kontol-kontol Ada orang Aduh Goblok Kaget gue Talol Bahasa Perancis keluar bang Maaf Teman-teman maaf Maafkan bahasa Perancis saya Maaf 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 Aduh Kaget gue Sorry sorry Gue lupa bang kalau dia muncul Nah apalagi gue Aduh Ntar dulu ye Oh ini yang tadi toh Lah Oh literally Ethan nyalain Pabriknya ye Ethan nih literally nyalain Pabriknya loh teman-teman Dia gak ngerusak I'll take I'll take my words back Dia ternyata bantuin Heisenberg Teman-teman Oh ternyata baik ye Si Ethan liat tuh Dinyalain pabriknya Tuh produksi deh Tuh kan dua ngilang Kemana tuh Tuh Baik sebenernya Ethan ini Ngebantu produksinya Bantu produksi si Heisenberg Baik dia teman-teman Dia gak jahat Dia ngebantu Wih ngebantu banget Gitu kan pabriknya dinyalain lagi Kerja lah Allah Apa nih Baik dia bang kan Baik kan bang Ethan bang Baik kan Baik Bang Bang ada treasure bang Mana Gue lupa ye Treasure Lupa ye Treasure gue lupa bang Bang tembak soldat Tiduran dekat tangga Tadi bang Ada treasure Soldat Di Dekat tangga Untung gue belum jauh Mane Mane guys Tangga yang mane nih Tangga banyak nih Mane 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 Ini kah Bang Ada zombie tiduran bang Robot yang tiduran tadi Tembak bang Oh 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 Mane Mane Itu robot zombie tiduran Ada robot zombie tiduran Lo tembak bang Yang pasti bukan disini ye Ini kan ruangan tadi Yang di itu ye Ada di Fragment di atas pintu gitu bang Kayak ada Oh Oke Oke Hang on Hang on Hang on Mana ya tadi ye Ah Lalu Lalu gue tersesat nih Tadi gue dimana ye Oh disana Yang mana tadi Bukan situ bang Tempat yang ada machine board Terus ada Sidat tiduran Ntar dulu ye Gue cari ye Mana tadi Eh Ini tadi kita kesini gak sih Ini kesini ye Tracer mana sih Tangga Kok gue gatau ye I didn't know about this I didn't know that This Yang mana sih Yang mana sih Tadi bener bang Balik lagi bang Lihat di atas bang Tadi bang Balik bang Tadi bener Balik 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 Mana ya Kok gue gak tau ye Waduh Wah Gue berarti ada Tracer yang ketinggalan Selama ini Dimana 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 Disini kah Dimana dimana Ada orang kayak tiduran Balik Belakang yang Tombol tempat sebelum Yang ada Stung-stung bang Oh yang ada Stun-stun Oke yang ada Stun-stun Berarti dimari Ih Keren nih Subscriber gue gak setau Yang mana yang mana Yang mana yang mana Terus Terus Yang ada Stun-stun itu berarti Di Yang ada Stun-stun Berarti bukan disini nih Yang ada Stun-stun itu Ini Yang ada Stun-stun itu Berarti tadi Dimana ye Yang ada Stun-stun Ini Stun-stun 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 Dikasih Stun sama Ibu Yang ada Stun Mana ya Tadi Ini Cek map Yang merah Yang merah Gitu tuh bang Oh disini Ini udah Ini udah gak mungkin Ini udah ye Ini udah ye Ini gak mungkin Ada dimari Tempat bahasa Perancis bang Oh Ini dong tempat Bahasa Perancis gue tadi Gue gak pernah tau nih Gawat Pasti gue ganteng Turun kau Mana ya Mana ya Gue gak tau sih Pantesan ini masih merah ye Bener bang Dekat bang Dekat bang Masalahnya nih Youtube delay nih Malum ye Internet Disini 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 Resolute Bunyi apa tuh What the fuck Gimana bang Ada box jatoh bang Masalahnya lewat nih Bahasa Perancis bang Lu bawah Bahasa Perancis bawah Oke Nah ini nih Soalnya masalahnya Chat Youtube delay Temen temen Bahasa Perancis Bang lu bawah Bahasa Perancis Gue bawah Ya bener nih Disini Terus Oh itu yang merah ya Oh iya Oke 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 otw gan Laundry Kok masih ada sih Bukan Ini ya Sebelah sini ya Udah tinggal aja lah bang Tinggal aja bang Udah bang Tinggal aja Tinggal aja ya Tapi kalo tracernya Keren Keren loh What the fuck is this Gue kepo nih Kalo gue kepo Biasanya gue gak bisa tidur Allah Apaan tuh Eh mana sih Gue kok busing sih Aduh Masalahnya Youtube Chat tuh delay sih Kampret Si Youtube tuh Chat tuh delay gitu Gue udah kemana Ntar gue baru baca komen Lo orang Oh ini Oh ini Ini kah Eh enggak dong Gue gak pernah tau ya Ada tracer disini ya Berarti gue selama ini Kelewatan dong Aduh Eh iya Yang ada zombie jatuh Itu loh bang Ini zombie jatuh kan ya Eh ini zombie jatuh Dimana sih Zombie jatuh tuh Gue lupa loh Zombie jatuh Iya bener disitu kan nih Ntar loh Ini kan zombie nih Zombie muncul Cepret Yang ada stun Ya kan Zombie jatuh itu Berarti tadi Aduh gue lupa Guys gue lupa ingatan Zombie jatuh dimana Ini nih zombie jatuh Disini nih Dimana sih ya Lupa gue Pintu lampu hijau bang Di atasnya ada kinclong Kincelong Pintu lampu hijau Di atas ada kinclong Kincelong Ampe nih harta ketemu Gue jual Bener Mana ya tadi Gue ngomong bahasa Perancis Dimana ya Yang ada tempat stun-stun Kan disini nih Nah Susah soalnya Masalahnya Kalau gue baca chat di Youtube Youtube nya delay Kan bangke Gue udah dimana Tapi lo orang ntar Ngechatnya videonya Gue lagi dimana Gitu Ah susah Ah susah Udahlah bang Lampu hijau bang Udahlah bang Iya Di atas lampu hijau Bang Bener tadi bang Masalahnya gue baca Baca komennya aja Nih gue udah sampe sini nih Gue udah sampe ruangan yang merah Terus ntar gue Ntar ini lagi Ntar itu lagi Ini loh bang Lampu hijau nih Atas Oh ini ya Allah Akbar Ini Ya Allah Ketemu juga lo ye Mari kita tembak Udah Ini doang Astaga Terus udah nih Janjan udah merah Eh masih belum Udah temen-temen Akhirnya Ya Allah Maksudnya gue baca komen kan Aduh gue udah di bawah Taunya ini itu Oh ternyata disini ada Asuh Asuh Aduh Aduh Udah bang pulang Udah bang pulang Udah Aduh Akhirnya Aduh ada lagi bang Tapi bang Bukan itu bang Itu yang murah Ada itu Tapi Ada lagi Kuluk-kuluk Balik lagi bang Yang mana lagi Kok banyak sih Harta karun di Ini kok banyak sih Udah Ini kan udah merah Udah merah Gue bingung Di tempat Stone-stone juga ada bang Kan ada luangan deket Angga tembak soldat Yang tidur Di Oh ini nih Ini bahasa Perancis nih Ini gue ngomong Perancis Disini nih Ini gue ngomong Perancis Disini nih Lalu katanya tembak soldat Yang tidur Disitu ada juga Berarti tadi gue nemu sendiri dong Keren Oh ini ye Mana tadi Soldat yang tidur Ini Bunyi apaan tuh Cari soldat yang tidur Soldat Soldat brengsek Mana dia Si soldat budukan itu Dimana ye Oh iya itu bener Itu ye Itu maksud lu pada ye Iya nih ada harta karu nih Dimari nih Tempat yang ada Stung-stung Ternyata dua orang Terus katanya tembak Soldat yang tidur Oh ini ye Ini ye Oh ini Oh ampun Ih itu tuh tadi tuh Ya itu tuh bang Itu tuh udah ketang gue Abis itu dia Oh Aduh sakit lo Sakit lo Ini si soldat brengsek ini Demi Demi Tiga bule Mampus Gila Gila Banyak ye Aduh Oh ternyata ini ada easter eggnya disini Babon Ih gue gak pernah tau loh Sumpah Ya ampun Oke 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 Tapi masih merah loh Jan Jan Ih gue gak pernah tau loh Berarti yang di atas itu tadi Wah banyak ya harta karunan yang saya lewatkan ya Selebihnya Walbitovic walidaya Aduh Akhirnya bang Iye Aduh Masalahnya susah loh Gue baca kan Waduh Gue baca udah sampe sini nih Disini guys Iya iya Ada yang bilang iya Ada yang bilang bukan Disono Di tempat bahasa Perancis Gue udah nyampe bahasa Perancis Pada bilang bukan Bukan Eh pas gue dapet bukan Itulah ye The power of ngelek Sialan Gue jadi bingung gue Thank you Thank you Dah tumpengan bang Tumpengan Akhirnya bisa tidur nyenyak gue Aduh Ternyata disitu Harta karunnya disitu Soldat yang lagi tidur Terus abis itu dia bukain Abis itu begitu Aduh Ya ampun Akhirnya Heisenberg Nih nih kata Heisenberg Dia ngeliat jam nih Si bangsat Ethan mana nih Kok kagak dateng-dateng Gitu kan Melawan lag bro Ampun Terima kasih Terima kasih Sudah dikasih tau Aduh Aduh Gila ye Aduh Terima kasih Terima kasih Aduh mari bang kita minum susu Iya live chatnya lewat hape aja bang Iya harus Gue kan gak pake hape Gue pake second screen Tidak Tidak! Aduh terima kasih teman-teman Ternyata tracer disitu Terus bang pas naik tadi ada duk bang Ntar perhatiin Apa itu Perhatiin keluar ada kambing muncul beberapa detik Kambing muncul Yah gue gak liat tuh tadi Mana tuh kambing Aduh Si kambing anak nakal Suka mencuri ketimu Halo duk Duduk aja nyantai Gak apa-apa kok Gak usah Ada jalan yang panjang Tidak ada jalan yang panjang Lu mencari sesuatu Namanya juga Duke bang Iya sih Tapi kok gue kesel Jadi gini Duke Gini Duke ye Gue nyari yellow quartz aja Gue sama subscriber Gue sampe bolak balik nih Duke Masa lo cuman hargain ceban Gue sama subscriber tadi Sampe komen-komenan gue baca loh Aduh Sampe puyong gue tadi baca komen Di hargain masih cuman ceban Ini apa nih Oh ini komenable Ini komenable Komenable Oke jual Oke Di harganya cuman ceban cuy Udah lama Di harganya cuman ceban cuy Eh tar dulu nih gue beli apa ya Beli pestol kali ya bang Beli pestol bang Pestolnya berapa sih harganya 120 ribu cuy Duitnya doskatnya kagak ada Bisa sih Kalo gue jual Aduh Selamat datang Ethan Bukan propeller bang Tapi propeller Oh iya propeller ya Oh iya juga ya Propeller Iya sih bener sih Itu gue yang salah sih Dijual cuman 70 75 ribu 75 ribu Oke 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 Cuman 75 ribu Yaudah coba ya kita jual ya Kita jual handgunnya kita ganti I suppose you'd call this A farewell to arms A farewell to arms exactly V61 Lalu saya kasih 42 ribu nih Ini aja deh Gunstock aja Keren Aduh Iya kan Farewell to arms cuy Yoi Bantara kemana bang Apakah dia masuk ke Ke Kedalam game menjadi Duk Iya itu bantara Gak gitu dong Bang nyari THR dari gue Susah loh bang Heisenberg Thank you Heisenberg Lain kali kalau nyembunyi Narta Karun Iya iya sih Saya sampai setengah mati Lu Ntar lu Nih Gue beli Beli granat Kayak penting nih granat Obat kayaknya gak usah deh Masih banyak 8 ribu Dapet apa nih 50 ribu Ya Allah Akbar 50 ribu Buset Lu yang bener aja Securasi perbuatan Lebih penting Dan Good day then Wih nih Ter Oh ngga Ini mana Handgun ammo Nih kan 18 tahun suka ayam Gimana 8 ribu bang Gila duwitnya tinggal 8 ribu Dadah Saya save dulu Save bang Jangan lupa Kita save Hai Heisenberg I'm coming for you Friend Wait for me First aid yang dijual bang Nggak Nggak Gue jual Tapi gue gak beli Gitu kan Dan sniper gue 81 puluhnya Gue pake snipernya deh Gila Jadi face clan Unch Face clan Bitch Allah Jangan-jangan kita harus Lompat terbang kesini ya Gila ini factory Pusing loh Pala gue Si 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 Hasenberg Punya kandang Gak bisa lebih Friendly Gitu Apa Gimana Ya Allah Assalamualaikum Masuk gorong-gorong lah Gimana Miranda Miranda Thinks were nothing but children She doesn't care for us No No She's long lost all her humanity Aku harus menghilangkan dia Kita tuh kayaknya seolah-olah anak-anaknya dia Tapi apakah dia peduli? Katanya si Heisenberg Kagak Kaget gue Ada rumus ya Disini Ada kerja paksa cuy Gila Terus banget Ayo gali Gali Ayo terus Smap Gali Gali Waduh dikasih fight bomb banyak-banyak nih Apa nih? Pasti ntar ada anuan Ada boss-boss kampret nih pasti nih Lagi mining bang Iya nih lagi mining bitcoin Nyariin deh bitcoin money Numpung harganya 500 nih udah mau naik 400 sekarang 500 lagi Mining bitcoin Jadi literally mereka VGA cuy Gue gak demen nih yang kayak begini-begini nih Biasanya Dikasih peluru banyak ya kan Bubar Lihat aja ini Lagi pada mining loh tuh Lihat Sert 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 Lagi cari duit bang Jadi tembak Iya juga sih Kan bitcoin lagi naik Woy bitcoin harganya turun woy Jangan mining dulu Enggak sih Terbalik sih Justru harusnya mining sih Apa nih Kan Wah ini dikasih lockpick Dikasih apa lagi nih Close Kok close? Itu close tutup cuy Ntar dulu Dikasih lockpick doang Lockpick buat apa ya? Ntar dulu Kok masih merah ya? Apakah ada sesuatu yang bisa dipungut? Atau sesuatu yang bisa dihajar? Apakah 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 Ini kan Ada kinclong-kinclong nih bang Gila dia pake sniper jarak dekat lo Kan face clan Kan kinclong-kinclong mana Where is that kinclong tinggi? Masih ada yang kinclong-kinclong lagi nih Masa gue harus liat atas? Ada yang Ada harta rakun nih kayak ini Kalau enggak udahlah gue lupain lah Kalau kinclong-kinclong ntar kelamaan disono lagi Keluar kau Di bawah tuh jadi ada lubang gitu bang Ada lubang Lubang apa nih? Lubang jarum Kinclongnya deket bore bang Deket bore ya Gue mau nyariin kinclong Gue mau nyariin kinclong-kinclong Ini kan ada lubang nih Kayaknya ini buat Menuju OTW tempat berikutnya Tapi Gue butuh Butuh I need some treasure man Ah Speaking of treasure Is that not kinclong-kinclong? Enggak Ternyata itu pantulan besi Brengsek Ini kok berasap Iya Jangan drillnya udah bocor Atau jangan-jangan kinclong-kinclongnya disini Deng-deng-deng Coba Ada kinclong-kinclong gak? Aneh still looking for kinclong-kinclong Sepertinya gak ada kinclong-kinclong Deng-deng Bawah bor bang Dibawah bor Bawah bor Dimana ya? Ini dong Oh ini ya? Udah terus Is that it? Udah itu doang Oh itu dia Ya Allah Pelitnya Ya Allah Cuma dikasih crystal fragment Oh well We got some large crystal over here Apa tuh? Bang Collab Apa tuh? Ambilah jaman ini Bahas perkembangan game Yang udah pada gaca bang Lo bukannya gue udah pernah bahas ya? Tapi walaupun bukan nama TLM sih Gue bahas sama Bang Tara sih Ini sarang laba-laba Ntar dulu nih Jangan-jangan laba-laba nih Ntar dulu nih Oh enggak nih Udah nyampe di level berikutnya nih Apakah tangga ini bisa dijatuhkan? Apa tuh? Bang Bang Ternyata masih 1 Juli deng bang Di Netflix bang Mau sekian watchlist dulu aja bang Oh oke 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 Masih lama ya berarti 1 Juli ya 1 Juli buat dinasti Wador Hmm Lama ya Eh Nah ini X kayaknya bisa dihancurin lagi nih Kayak tadi Tapi ntar dulu Yep It's a dead end At least 3T lah ye So many treasure So little time And there you go Cuan lumayan Duh Mau upgrade Salah ni Apanya Buset dah Buset dah Buset dah Buset dah What the ffff Bunyi apa tuh Ini jalan musir tembak Oh iya lo Musir tembak lo The ffff Is that sound Konklang Klontang Ntar lo mau du'ah Rasa scrap Tempok merahnya bang Buset Itulah Itulah nge-lag ye Gue udah sampe sini Tempok merahnya Gue udah hancurin dari kapan tau Bisa jadi antara internet Lo Atau sebenernya bukan internet lo sih Tapi masalahnya Youtube sih Youtube emang ada delaynya Gue udah sampe Gue udah sampe kipas gini Komen lo baru masuk Nampil juga Youtube Lebih dari TV Nggak juga sih And there you go Eh taunya gara-gara ditembak Taunya makin kenceng Goblok-gobloknya Ethan nih Ditembak malah makin kenceng Terus jatuh Brak-brak-brak-brak Bubar Dadah nasib Gunpowder Terus lo gak bisa lompat ke sana gitu Ethan Seriously Astaga La 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 Deli berapa detik gitu ya bangnya Kayaknya tadi sampe semenit sih Dan ngerang Apaan nih Salah tempur Tapi Waaat 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 Oke Kaget gua Tau gitu gua biarin hidup aja Biar digiling tuh Manusia-manusia monyet Alah Kanitten Iya Itu anjir tuh produk-produk gagalnya Tony Stark Gini nih Alah Mesti dari situ ya Nah kita tulis-tulis aja dulu Tuh Eh reload dulu ah Taduh deh gua actually belum pernah Nyoba yang peluru satu ini nih Peluru satunya apa sih Coba ada musuh lagi gak Dan apakah gua bisa jatuh disini But of course you can Pasti ada sesuatu Apa cuma ngerjain gua doang Kayaknya ngerjain gua doang sih Dangkai bangkai Gue kira jatuh bisa apa gitu Waduh gagal Tony Stark bang Iye Tidak Flash ya Oh dia mah buat speedrun nih Flash Jablum Oh oke Flash ya Ya ini kan logikanya kan gua gak mungkin ke atas dulu ya Tapi ada stop it somehow Tidak ada menit Aduh Apa nih Bang pake ultra low latency bang Biar dilainya cuma 3 detik bang Iya sih Pengennya juga ultra low latency sih Pas live stream Cuman gini aja ya Ini latency biasa aja Ini apa namanya Apa tuh Ini Wait a minute Ini ultra Ini latency normal aja ya Ini udah RTO-RTO Gimana ini buglar Kalau ini kan kesono nih kesono nih kesono Kayaknya ada tempat yang belum gua lewatin gak sih Ada tempat yang belum gua lewatin gak sih Ada tempat yang belum gua RTO Eh ada belum gua RTO Ini loh nih Ini belum dia berhentiin Baru Ntar lu Ah udah 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 semua Oke Iya teman maksud gua normal latency Buset Itu besi itu kan saling gesek 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 Dipegang pasti indomie mateng sih bro Lu taro panci aja tuh Liat merah gini nih Ya kan lu pegang Cess Pasti anget Enak tuh bro Cess Gitu kan Iya penuh sih low latency Tapi Internet tidak mendukung pak Ini yang tadi Ini normal latency aja udah RTO gitu kan Apalagi Ini bubar Ntar lu nih Ethan kalau pinter gitu ya megang Cess Ah kata Ethan Anget Eh aku kan manusia Lego Aku sih gak apa-apa kalau dipegang Bisa sembuh lagi langsung Assalamualaikum Oke Kan Ethan Oh iya kan Ethan Gitu kan Ah gitu dong Nah Berarti di mapnya tuh menjelaskan gitu kan Oh iya lu bisa ini bisa itu Oh lu ada ini Ada Arta Karun yang kelewat Dan disini masih ada merah-merah Ini bisa diwujibolin juga gak Manusia Lego nih bang Tih hati bang Ih ces ah Enak gitu ya Aduh tapi pabriknya gak dibersihin nih Jorok Sezenberg Shotgun aja deh Just in case Gunpowder Harta racun Eh apaan ini bukan harta racun Ini apaan Ballmold the fuck Oh nice Oke ini udah Dan bang Jangan-jangan si Ethan lagi bang Nanti masih gak fokus Iya juga sih Udah bang Jangan si Ethan lagi bang Nanti gak fokus Iya juga sih Eh tanda ketagihan bang Iya dipegang tuh kayak Cess Ah enak gitu kan Ah Ah hangat nih Nah ini apa nih Soldat enhancement Soldat jet Oh Ates jetpack And head stabilizer To a soldier Greatly improves mobility Experiment proof limited flight capabilities No long distance flight But no possible to navigate Rock terrain Eh apaan Gitu kan Cetak bang itu bang Iya Iya Soldat enhancement Soldat panzer Soldat panzer Attach aluminium alloy shielding to soldat To protect chest reactor And expose flash Experimentation proof that he is invincible Against regular firearm Armor doesn't hold up strong blast Oke Further improvement needed Berarti kalau misalnya ada yang Itu itu Kasih ada jump package cuy Apaan nih Jump fluid And it's And there you go Lalu gue mau udah lama gak upgrade Senjata Sepertinya Explosive round Oke penting nih Demik maselatan umat ya kan Mending kita bikin explosive round yang banyak Dah Explosive round Nah Kan jadi kan biar gue siap gitu Kalau udah apa-apa Agak ini Nampaknya Lu beruntung lu dikasih pistil... Lu beruntung ada duk sih Lu kalau misalnya ga ada duk sih Nasib lu bubar sih Ga dikasih senjata gitu kan Ya Allah Brrrr BUDEM BUBAR KETARIK Apa tuh? Eh ntar lu ini jalannya kesini apa ke... Eh ga sih kesini ya Oh berarti gua kesana dulu ngecek Gila Tak 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 Buter Untung keserup Untung selamat ye Iy ada aja ya bang Si Ethan Eh banyak Tapi Tapi gapapa deh Ternyata lo Lo ngancurin baling-baling Itu sih Gila Gak ada di map lo Tempat gue Tempat gue gak ada di map Lo ngancurin baling-baling Banyak rosted scrap sih Jadi ya Rosted Rosted scrap That's good That's good Kan Ethan bang Iya Ethan Iya sih Lama-lama jawaban itu bikin gue sentolok loh Kan Ethan bang Iya Ethan Allah Tadi lu nih tadi ada yang bilang ada yang jetpack Mana yang jetpack Tadi kan di itunya kan bilang Wah ada modified with jetpack Literally cuy Ironman punya nih Allah Gila Jalan di pipa Nyungsat Jalan di pipa Eh ada tangga Ntar dulu Ntar dulu Ethan Demi ampun Jalan ini terus jatuh meninggal nih Oh udah gak ada Oke Bang Kapan apa itu Kapan Dari Dani Kapan mainin silence lagi bang Seru bang liatnya bang Oke 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 Bang ada kambing bang Eh ada kambing di belakang ya Ntar dulu Ntar dulu Ada kambing Udah cutscene guys Kalau udah cutscene gimana guys Gak bisa ya Ya udahlah Mari kita lupakan kambing itu Bang ada kambing bang Udah tuh kambingnya ketutup Udah kita ikhlaskan saja kambing itu Teman-teman Biarlah kambing itu hidup Menjadi mainan Udah kambing lewat bang Yaudah lah biarin lah Biarkan Biarkan kambing itu Menganu Ntar loh Ini ada tombol Bisa dianuin gak Gak bisa cuy Udah lah Aduh Aduh Bang tadi ada kambing bang Jangan lupa apa Jangan lupa apa Bang Gemayoi Rose If that happens It's all over For your kid And for the whole village Gemas bang aneh Suu Gemas si I'll stop I'll use Rose To kill Miranda Poor Papa You're the only one Who doesn't see your kid's power I'd like to see you try I'd like to see you try bro Eh bang Tapi emang si Ethan tau Kekuatan anaknya kan Kagak kan Orang dia diculik Masih bayi begitu Wih ciumu Dapet lagi ciumu Aduh Aduh Biarin bang Kambingnya mau hidup Jibarin bang Jemaknya bang Jangan fokus komen bang Ntar kalo gue diem Fokus ke gameplay Ntar loh Pada bosen Gitu kan Makanya kan gue sambil nemenin Sambil ngobrol Tapi yaudah lah Orang kambing mah gampang Eh denger ya Kambing itu lu tuh Di gameplay berikutnya Atau lu ngelot pun bisa kok Jadi kambing itu Kambing itu tuh dia Misalnya lu udah ngancurin nih Lu ngelot tuh kambingnya gak ada Jadi emang kayak udah keitung Kayak ke automatic save gitu loh Ibaratnya kalo nanti gue tamatin lagi Kambingnya masih ada Gitu loh Gitu Ngangaruh ke cerita juga Iya napa pada heboh bener tuh kan Ada yang protes kan Emang gak aruh ke cerita kok Kambing itu achievement sebenernya Kambing itu achievement Jadi kalo misalnya lu ngelot Lu ngelot terus main lagi Atau kalo misalnya lu ada lotan yang sebelum ini Atau bahkan misalnya ntar lu new game lagi Itu kan itu achievement Gitu loh Itu ntar lu bisa keitung Gitu loh Ibaratnya kayak gitu Kambing tuh kayak gitu Abis ini ketemu Chris Axe bang Gimana ya Ketemu Chris Axe Ntar dulu nih Gitu Kambing ya bang ya Iya Kambing gue tuh bang Iya juga sih Kambing dulu sih Ntar dulu nih Ngomongin kambing 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 Ntar dulu nih Ntar dulu nih Ntar dulu lu ngomongin kambing ya Ini gue dimana ya Ntar dulu ini lu kambing-kambing Tadi tapi terus abis itu Si itu bilang kan Gitu kan si Eisenberg Ada lagi Ya Allah Iya jadi kata si Eisenberg Ethan Ethan Kamu tuh gak tau kekuatan anaknya Iya tapi emang si Ethan kan Emang gak tau ya Si Ethan tuh emang gak tau kan Kekuatan anaknya kan Si Ethan selama ini kayaknya yang tau tuh Baru si Baru ibunya kayaknya si Mia Tapi Si 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 siapa namanya Si Ethan tuh harusnya gak tau Orang di ini kan Eh apa nih Gak gak ini gitu kan Belum tau Apalagi tuh kan Bel bubar istirahat Itu Itu bukan kambing bang Tapi dobat Tuhan Oh iya juga sih Bener juga ya bang Ketemu juga ya Iya juga sih Bener juga Kan kambing Tuhan bang Oh iya Iya bener sih Kok gue sel ya Kambing Tuhan loh Kata dia bro Kata dia kambing Tuhan bro Aduh nih gue dimana nih Jangan 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 gue manggil Oh iya Halo Duk Allah Naturally Jadi gini duk Gue Ada harta karun dikit sih duk Large crystal Valuable Yellow quartz Oke valuable Oh satu lagi belum ketemu Ntar jangan di Jangan dijual dulu 68 ribu Beli apa ya Zaino will do Zaino will do Duk Magnum penting 100 ribu Tapi Tahi kotoks You know Tahi kotoks Duk Duk Kamu tahu Tahi kotoks Duk Gocap lu Upgrade nya Gile Boleh deh Abis Dah gitu doang Dadah Teman 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 Tamat guys Sudah Itunya Duknya udah Makasih ya guys Udah tamat Kata si dok Have a wonderful Adventure Tunggu 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 Ini kan belum bisa dibuka Ya Allah Ini gak bisa jatoh kan Gak bisa jatoh sih Keren loh Ya kan Timpen dulu aja bang Cetak bang Lu cetak tuh Tapi ngomongin cetak Kok banyak kartak arun disini ya Shotgun Pick up ammo Allah Ya Gue Gue Kayaknya gak bisa liat ke bawah Eh ini ada merah apa nih Dimana nih Kok ada merah merah Gue terus Naiknya gimana Naiknya gimana Tadi gue cetak dulu Ya Untung tadi gue udah safe Jangan-jangan gue gak bisa naik Aduh gue cetak dulu deh Harus ya tadi ya Gue cetak dulu aja deh Sebentar Oh ini kan gini nih Ini kan kesini nih Oh bisa deng Oh bisa 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 Gitu kan Terus lu kesini Dan Dapet apa tuh Lumayan lah Ceban Dan there you go Gitu dok Duk Budok Tadi di B berapa Tukang fotokopinya Tukang fotokopinya Tukang fotokopinya Tukang fotokopinya Jadi gini Gue butuh kuda Duk Dua lagi Si Ethan berarti Main terjun aja Dia tanpa mikir untuk balik Untung ada kabel Kalau ngga dia stuck disitu Rose Aku bisa nolongin kamu Rose Aku bad father Abis 42 ribu lagi Ntar deh simpen aja dulu Nabung Nabung Oke Mari kita ke B Anu B BBBB Bang ada 8 harusnya kerjasama sama Lego nih Bangnya bikin mainan set Lego Bakal ketemu Iya sih Kalau pinter ya sih Lego Iya Mari kita ke B B same mucho Duk kita ke B Duk Ya tinggal pencet aja Gak ada sih Iya juga sih Kayaknya seinget gue Kalau ngga di B3 B4 Emang salah satunya itu sih Gue kesel ya sama komen gue sendiri ya Kalau ngga di B4 B3 Dari bawah dulu aja deh Badulah teman-teman Gila Gue udah livestream 3 jam Thank you thank you Yang udah nonton Thank you thank you Gila masih 4000 penonton Terima kasih teman-teman Terima kasih Bang naik lift Duk aja bisa gak bang Iya bisa sih Kan gue gak mungkin Balik ya bro Kalau balik jalan kaki sih Kerjaan lo bro Yah lah kok Lah kok Kok gelap Ntar dulu nih Kok gelap Yaduh Prasan It's dark katanya No shit Sherlock Kok gelap Aduh Apa nih Yaduh Kok gelap Aduh Heisenberg Blomber listrik Waduh Kok gelap nih Ntar dulu nih Eh kompol Sekalinya yang ngasih lampu Yang begitu doang Sekalinya yang ngasih lampu Itu yang mau ngebunuh gue Gitu loh Eh tuh tapi terlalu Kok disitu kayaknya ada Arta karun yang belum gue ambil Ini disini ini ada Arta karun Ini yang tadi Ini tempat yang tadi Berarti untuk tempat Motocopy Motocopy itu ada di Ada dimana ya Tempat Motocopy Nah ini bukan nih Ini udah yang ini Tempat fotocopy itu di bawah Di bawah nih tempat fotocopinya Ntar ya Fotocopy Oh kaget gue Ya Allah Aduh Jentet Ih jangan lupa bang Ada bola itu bang Pintu hartanya Seisenberg loh bang Ih gelap loh Gelap loh teman-teman Gelap loh Tukang fotocopinya dimana ya Gue lupa lagi Ini maksud lu pada ya Yang lu pada bilang Bang kayak ini Kayak maze Iya sih Bener juga sih Tukang fotocopinya disini nih Seinget gue tapi gue lupa I always hate this part Always Always hate this part Ini bukan Ini bukan fotocopy Ini kayaknya Fotografi nih Ntar lu Gimana ya Fotocopy Kok gue jadi muter-muter Gini sih Nah ini bener nih Sebenernya kayaknya gue harusnya Gak usah muter-muter sih Ngeeng 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 Disini nih Tukang fotocopy nih Kompol kaget Gak usah muter-muter Tukang fotocopi Tukang fotocopi Demi-demi Demi mod Saya beli lagi di steam Heisenberg Key Gila Ini literally Tukang Tukang kunci punya Nih 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 mesin fotocopy ini Bisa gue beli dimana ya Gila ini 3D printer Seribu dek Nih dek Fotocopy Apa Kopi kunciannya dek Seribu ye Iron horse ball Terus gue baliknya Kenapa sih Mesti gelap begini Ya Allah Kenapa gitu Like why Bangke Ngeri banget Sumpah Oh yang tors Diledaki WIRDI Gila Ya Allah Ini kan Ini kan ruangan yang tadi Aduh Yah Itu tadi maksudnya Oh Kambing Bunyi apa itu teman-teman Wah Ada musuh Gue gak mau liat belakang Anjir Tau bunyi apaan tuh Jedep 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 Aduh Aduh Gila Ternyata ada sisi horornya juga Horornya adalah yang gelap itu Duk Tidur lagi lu Bangun Bangun lu Kampret Lu ngerti untuk membuat Purchas Lu gua takut-takut Teriak-teriak Lu tidur lu ye Bajingan Dia enak banget kerja Tidur Wuh Damn Tapi Oke Duk Duk Aduh Duk Beritahu Jika lu cari Apa-apa yang lain Tidur 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 Kurang Kanduk Bang Iye Aduh Terus tadi katanya ada Tracer Tracer dimana nih Wah Ini apa nih Yang Kayaknya tadi gua dapet sesuatu ya Dapet something Gua apaan aja sih Dapet Heisenberg Key Ini buat ngebukain di atas Kayaknya ya And then Apa tuh Teresirang bolanya bang Jangan lupa Tadi gua dapet bola dong Treasure Iron Horse Ball Itu lagi yang Pluk-pluk-pluk Mainan itu ya Aduh gua save dulu ah Mana gua save dulu dah Nah Panjang bener by the way Lu padahs ada gak sih Heisenberg tuh Heisenberg itu Bang bola di ruang fotokopi bang Udah Bolanya B3 Tadi bang Lupa Gila di bom Gak berasa Makanya si Duke Gila loh Eh tadi udah tracerang bola ya Harusnya gua ke B3 B3 dulu ya B3 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 Ruangannya hitam bang Tempatnya deket lift Ntar lu Gua mau ke B3 dong Gua mau ke B3 Gitu kan Teplek Gua mau ke B3 Nih terus kata si Duke Nih orang maunya apa sih Udah mencet B1 Sekarang B3 Nih kayaknya orang kedemenan main lift nih Gitu ya Iya Duke Di rumah gak punya lift Kita pake tangga tukang Gimana nih Salah nih Kau Ntar lu B3 nya dimana ya Oh ini B3 ya Oh ini B3 tuh yang ini Yang suram ya Gimana sih tuh Harta karun Nah taruh ini B3 B2 B3 B3 itu Nanti ko itu Di B4 harus ya Eisenberg Factory Blah 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 Di B4 bang Bola Bola udah dapet iya Bola udah ada Pas di depan pintunya B4 tuh bang Tempat bolanya di pintu B4 Di pintu B4 berarti ya Coba deh kalo gitu Ko sayang soalnya Kalo harta karun bola Gua mau ambil deh Harta karun bola Gua soalnya penting banget tuh Itu kenapa penting Karena Harta karun isinya Itu harganya ratusan ribu Belah mari ya Mana sih Deket lift ya Kan gua gak mungkin jatoh ke bawah Eh emang ke bawah ya Emang ke bawah ya Enggak dong Gak ke bawah dong Dimana sih dia tempat bolanya ya B1 depan lift bang Oh ini ya Oh iya ini deng Iya iya ini dia nih Ini ya Ini bener-bener Yang lift itu gua butuh soalnya Jump fluid Wait a minute Iya iya bener-bener I forgot I forgot Suri-suri Sini-sini And then what you gotta do Ini Terus itu tempat bola And Yup i think that's it And di depan lift itu ya Kita liat Nih ini warna-warna kuning nih ya Horses ball Iron horse ball Kita liat ya teman-teman Ini adalah Ethan mengide Gimana caranya dia mendapatkan harta Harta karun ini Dengan kata Ethan Kalau 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 ada yang hal yang mudah Kenapa harus sulit Eh kata apa Kalau ada hal yang sulit Kenapa harus mudah Harusnya dia bisa taruh di tempat finish Tapi yang dia lakukan adalah Dia bermain Oh Tapi kan Rose Harusnya diselamatkan dengan cepat Oh tidak Ethan apa itu Kata Ethan Apa itu Siapa itu Rose Oh kan mau main Asuh Aduh Gimana sih Kita datang Eh 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 Ntar dulu Eh Mari kita kebawahin Apa itu Bunyi apa itu Mari kita turunkan Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Bola Bola Ntar dulu Oh ya Allah Oh my God Ke belakang situ Ke belakang situ Jalur bolanya ke belakang Kesitu dong Ntar lagi Ntar lagi Ntar lagi Ntar lagi Ntar lagi masih Eton Masihnya dibanting Ntar lagi Gitu kan Gitu kan Ayo bola brengsek Jalurnya ke situ Terus ke belakang Who designed this Who designed this Kereta Kereta banset Kereta banset Aduh Saya selama-lama Saya benci loh Lama kereta Aduh Si kereta Kereta brengsek Stopnya kurang lama Ibaratnya Kalau tadi penumpang Kecelakaan Kereta brengsek Masuk loh Aduh Kereta-kereta malam Nampak juga Iya sih Nggak gitu sih Naik loh Nah masuk Lalu kita ke zona Tuh Apaan sih bunyi Ya Bunyi apaan tuh Ntar dulu Bunyi apaan sih Ada orang Apa aja jangan Apa aja jangan Si Iten sentolok Ya Duh asuk Lagian Iten juga disasat Begini Sepet-sepetnya Mainin beginian Si Tenten Ya Allah Iya keretanya Ngeprank Iya kata-kata kereta A Bolanya mau jatuh Jalan A Dia nggak tau gitu loh Musah aja di bola tuh Wih 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 Oke Set Kita kebawahin dulu Set 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 Si kereta brengsek itu Tahan dulu Tahan dulu Tahan aja Tahan Tahan Ya Bunyi apa itu Itu bunyi sidok sih Bang kayaknya Bang Oh bunyi sidok ya Lalu kita jatuhkan bola itu Di kereta brengsek Lalu kereta brengsek itu Dia akan menaruh di Jalan yang lurus Lalu dia kebawah Setelah dia kebawah Akhirnya dia sampai finish Ya Allah Seriusly Ini si Beaster Skull Ini better be worth the time Duk Jadi gini Duk ya Gue mau ke lantai B1 Duk Ada jigongnya Heisenberg Lu mau berapa deh Gitu aja deh Ya 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 Kenapa Ya dia step Eh lu jangan step dulu Dia step Ternyata lu jangan step dulu 30.000 30.000 Ya Allah Gat sih Ya udahlah ya 30.000 Ini boleh sih Boleh sih Aduh bingung galau Dia setep Iya Ada jigongnya Heisenberg Kuning-kuning gitu Montet sih Jorok sih Iya juga ya Aduh ya Allah Ntar lu nih Ini gue mau Blink gak ya 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 Ini kan apa nih Increase firepower And rate of fire Firepower And rate of fire Ini magnum Pelurunya soalnya jarang juga sih Pelurunya sih Kampet Pelurunya magnum jarang sih Shotgun Amo kapasitas Tidak usah sih Sebenernya udah cukup banyak Dah duk Dah duk Niskin gue duk Tempat fotokopi masih ada treasure loh bang Treasure apa tuh Treasure maher kelewatan bang Udah bener loh Di bawah Di bawah Di bawah Di bawah B4 bang Di tempat fotokopi masih ada treasure loh bang Oh gitu Yah elah Di tempat fotokopi Aduh biarin deh Biarin deh Males gue balik kesana gelap Udah gak apa deh Ntar aja Biarin deh Fotokopi ada Ada hartanya Heisenberg bang Udah bener loh Buat combine gitu bang Kok gitu Di pintu Heisenberg Di area fotokopi Selain di atas bang Aduh Ambil gak ya Horror gitu temen-temen Gelap gue takut Tapi yaudah deh Combine treasure ya Combine treasure tuh Berarti bisa di combine sama yang ini dong Udah deh I'll be back Buat di combine gitu bang Mahal loh bang Mahal sih Iya sih Di fotokopi ya Tadi pas fotokopi Gue gak liat kok Gue biasanya langsung jual gini aja sih Karena gue emang gak pernah ketemuk Ternyata itu di fotokopi Fotokopi eh It better be worth it Fotokopi Machine fotokopi Betr'u Betrthey were worth it Foto copy katanya Di Dimana dimana Fotokopi dimana Dimana Demi hantad robos emang ya Iya sih Sekalian farming ya Iya juga sih Terus abis itu ada wadesta bang Meninggal dong gue abis itu dong Gimana sih yang belum gue explore lagian Oh ini ya Heisenberg ini ya Oh ini maksud lu pada Yang kuci tadi ya Ada yang ketawa guys Bersama ada yang ketawa guys Oh ini ya Oh ya ampun Terus kalau misalnya digabung Jadi cosplay Oh Senjatanya si kampret deh Oh itu part of his weapon Oke Gue biasanya langsung jual ujung kepala nya doang I see I see Cool 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 Oke Bisa bisa cosplay Heisenberg nih Hey look I'm Heisenberg Aduh yaudahlah ya Gitu doang Sorry teman teman Jadi sedikit delay perjalanan kita menuju Ini 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 Gue gak kebayang ya Gue gak kebayang kayak si Rose nih Aduh Papa lama ya Gitu kan Kayak Kayak ini gitu loh Kayak seolah-olah tuh si Rose tuh Udahlah aku jadi anaknya Miranda aja lah Papa lama Terus Terus ternyata Ethan ngejelasin Jadi gini nak Rose Gini Papa kan Butuh duit ya Untuk kuliah kamu Jadi Yaudah deh Yaudah deh Papa kan butuh kuliah kamu Gitu kan buat bayar kuliah Jadi papa cari senjatanya Heisenberg dulu Ternyata Ternyata 18 tahun bang Ternyata Udah Udah diculik lama Gitu loh Terus berapa sih dijualnya Oh Ampe Ampe murah ya Gue kesel sih Serius Ampe murah Ternyata 45 ribu guys Oke What the trouble What the trouble What the trouble Itu kan Nampere Rose Rosnya udah jadi ini bang Udah jadi ceria Rosnya udah nyampe Kata Rose Bangsat nih lama Lo niat gak sih Lo jadi bokap Bikin doang lo Bisa bikin doang Tapi Rose kan gak gitu Enggak Lo bikin doang lo Si Rosnya udah kesel gitu Lampai Tresto Ke bapaknya sendiri Aduh Kau beneran Kau beneran Aku Tidak Tidak Waktunya Tidak Aduh Tidak Tidak Udah Mane Aduh Kebau apa-apaentyangan sekarang Iya Tidak! Aku tidak punya masa untuk hal ini! Tidak! 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 I was just lucky that I had more affinity to the stuff Than the other poor schmucks in the village So she still calls me her son Oh, ini diary-nya ini nih Diary-nya, siapa namanya? Diary-nya Diary-bang, biasanya lu speedrun lagi bang, keren kan? Gue beruntung aja kalau gue tuh lebih kuat dikit Jadi gue dipanggil anaknya gitu So she still call me her son What a joke, I'll never forgive her for what she did to me That crazy bitch has never been right in the head She can't see the difference between experiment and family Miranda didn't just change my body She took my dignity If I don't kill her, then my life will never be my own Still, she may be crazy, but she's also powerful She can turn into- Huh? Anyone using me The trick is that Brad Rose If I could access her power, then maybe Speaking of the kid's dad, Ethan has A pretty interesting body himself Maybe I could get him to help me out Jadi emang sebenernya si Ethan tuh Si Ethan tuh emang sebenernya diajak ini Maybe she can help me out Memang ya Memang si Miranda itu Ini gitu loh Memang si 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 Siapa namanya? Si Miranda nya itu emang yang paling jahat Super sejahat-jahatnya itu adalah Miranda memang Jadi dia pokoknya Itu Gue pengen banget ngebunuh Miranda nih Apa sih? Gue cuman dianggap anaknya karena gue beruntung aja Gue bisa berbeda dari yang Eksperimen-eksperimen lainnya Ibaratnya survivor eksperimen Jadi maksudnya ini adalah I'm just Another experiment Gitu loh And speaking of another experiment Tar dulu nih Ini ada sesuatu yang belum gue buka nih I'm just Another of One of her experiment Gitu loh Gue dibilang anaknya karena gue selamat aja Katanya si Heisenberg gitu kan Nih Tapi tar dulu nih Katanya ini Masalahnya dia Kuat banget Tapi si Miranda Si Heisenberg Gak bisa ngelawan Miranda Oh Wait What is this? Ini jalan Bukan itu yang gue cari Where is my harta raccoon? Ada yang bisa dipumbut Ada yang bisa dipumbut Gitu gitu kan Miranda nafsu bang Nafsu mau diborgol Gimana? Eh Ntar lu bisa keluar lu Wah ada dua jalan nih Oh yang itu dulu deh Yang itu dulu Eh ini ada lemari Woblock Yup There it is Gitu kan Terus kayak si Miranda itu Oh gue kesel banget Gue pengen bunuh Miranda Gitu loh Kesel banget gue Masih si Heisenberg Kambing nih Kambingnya nih Is that it? Nope I guess there you go Shotgun Aku suka shotgun Ini gue kalo udah dikasih senjata-senjata gini Biasanya abis ini boss fight Eh yuk Nope Gitu Mau jadi sapi segar dan poke with me Mau tau caranya gimana? Ya kan? Modal gede nih cuy Yoi Oh apa sama kok Gimana? Hei Hei Itu anda bukti Hei Kamu bukti-bukti Jelek-jelekin Modal Miranda Gila Si Heisenberg Sama Dimitres Di channel Di komen Di channel gue Ada loh Dia komen loh Berantem ternyata dia Bang udah nengit virtual assistant Samsung baru Belum bangun Material soalnya Udah dong Kalo soal gitu Saya tidak pernah telat Lo padahal juga nge-share di Facebook Lo sering sih Gila itu Samsung pinter loh Secara marketing itu Saya puji Ya Speaking of puji Ntar dulu Waduh I got a bad feeling about this I got a bad feeling about this Aha Metal scrap Tunggu Tunggu Nggak bisa dijelajahin apa ya Oh wait a minute I have an idea Nih ya teman-teman nih Allah Jangan lihat bawah Jangan lihat bawah Mati Ya Allah Ya Allah Itu biji Biji minimal Nih ya Harusnya ya Allah Ada lion bang Iya Ada lion Gimana ya Selamat tinggal Fabrik Ini tempat yang di awal Ya Allah Apa yang ini Apa nih Apa lagi nih Apa lagi nih Oh si Magneto Oh si Magneto ya Magneto Magneto is back Ethan gini ya Ethan ya Eh Fancy Tidak 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 Untung lu, untung lu, 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 lu. Untung bawahnya air loh, Ethan. Tunggu itu. Tunggu itu. Tunggu itu. Serius, dari bawah. Kau harus benar-benar benar. Tunggu itu. Gila. Keren. Jadi desetikon ini. Zombie kok Megatron. Keren. Kupu-kupu jangan pergi. Kalau pergi, jadi Ethan. Si Rose kecil tersenyum manis di pinggir got. Tidak! Aku bilang kau tinggalkannya, Ethan! Kau berada di jalan. Apa kau tak tahu, Chris? Kau membunuh isteri aku, anak-anak! Kau pikir aku membunuh Mia? Itu bukan dia. Itu Miranda. Apa? Dia biaya biaya. Dia mengubah kelihatan dia dan berpura-pura menjadi Mia. Mungkin dia juga mengembalikan diri. Jadi sekarang aku disini untuk mencapai pekerjaan. Tidak! Kenapa kau beritahu aku langsung saja? Karena aku tahu kau akan ingin terlibat. Dan pekerjaan ini cukup susah tanpa siang-siang-siang-siang. Siang-siang? Siang-siang-siang? Maaf, Chris. Apa yang terjadi? Baiklah, Ethan. Baiklah. Kau kira-kira aku memberikan diri. Aku berikan aku. Apa? Beri aku. 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 Semua monster dan kakak. Ini kerja hidupnya. Seperti hal yang berlaku. Seperti eksperiment dengan mold. Mold. Seperti Louisiana. Goddamit. Pertama kali ini, saya pikir saya bisa melindungi keluarga saya. Saya tidak bisa keluar dari sini. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu mungkin tidak benar. Lihatlah ini. Lihatlah ini. Lihat gambarnya beberapa minit tadi. Miranda. Kita terus mencari. Rose. Oh, kita harus pergi! Berhati-hati. Mereka sudah menikmati situasi. Tapi mereka punya anakku. Kau tidak mendapatkan apa-apa. Kau tidak terlalu kemampuan terhadap Miranda sendiri. Saya akan tinggal di sini dan selesai mencari eksplosif. Kau mengambil ke elevator itu. Aku akan bertemu di bawah. Aku janji, kita akan mengambil anakmu. Sama-sama. Kau akan mengambil. Dan ketika aku menemukan Miranda, dia adalah wanita mati. Baiklah, Ethan. Kau mengambil ini. Dan lakukan aku. Coba tetap di bawah radar. Hah? Ape? Hah? Take what? Take what? Chris? Take what? Gak jini. Chris! Nyilang! Nyilang! Wah, si... Si Chris didemit juga nih. Take this. Coba tetap di bawah radar. The fuck? Oke. Jadi tadi, by the way, katanya si Chris kan. Kan aku udah bilang, kata si Chris Redfield. Lu tuh jangan ikut campur. Gua gak mau ada civilian on the way. Civilian? Chris actually... Wait, wait. Chris coba... Chris Redfield yang ngebunuh... Siapa tuh? Lady Dimitra siapa ya? Oh, gue Ethan gitu kan. Terus... Chris Redfield coba. Yang ngebunuh... Si boneka tuh siapa ya? Chris Redfield. Oh, guess what? Me too! Terus-terus yang ngebunuh... Yang ngebunuh ikan siapa ya Chris? Me too! Lu berani-berani nyebut gua civilian. Gua ngelakuin kerja lu, bangsat. Lu kagak ada gunanya. Redfield, Redfield. Ya, gua gak butuh civilian di jalan gue ya. Gua gak butuh orang biasa ngalangin jalan gue. Yang ngebunuh tiga-tiga ya siapa ya? Oh, oh, guess what? Me! 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 Aduh... Aduh... Kadang si Chris, Chris, Chris Redfield nih... Aduh... Bikin gemes. Gitu lho. Gak guna. Enak aja lu ngomong. Together, we're getting their daughters back. Eh, no shit. Gitu lho. Harusnya kalo gua jadi Ethan... Kan ada tuh ya di sawir ya. Gua pengacaranya Ethan ya. Pengacara tolong tuntut namanya Chris Redfield. Eh, gak guna. Ya, seenaknya aja lu. Aduh... 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 Actually gua yang ngelakuin semua tugasnya. Si biji... Si biji kintil tinggal enak ngomong. Eh, stay out of our way Ethan. Stay out of our way gigi lu. Stay out of our way. Aduh... Kasel gue. Gua gemes sama nih game. Semuanya gak guna. Si Chris apalagi apa nih? Hunt Wolf Squad. The sweep of the factory is complete. No proof of any connection with the organization. Guess this was just on our lucky day. Tuh liat kan. Kayaknya ini bukan hari keberuntungan kita nih katanya. Tapi gua dapet se... Beberapa dokumen nih yang... Yang... Yang ada Miranda... Eksperimen-eksperimen... Itu... Eksperimen Miranda gitu kan. Oke. Which support our previous theories. Oh, gua ada barang bukti alias dokumen yang... Support teori-teori kita tentang Miranda gitu kan. Oke. Satu... She seems to have infected herself. Katanya with the Mutamishet. Mutam... Mutam... Mutamishet whatever. Ya pokoknya dia... Dia... Dia itulah katanya. Jadi dia... Dia ternyata memang nyuntikin diri. Ya Mutamishet tuh ya. Pokoknya dia nyuntikin diri sama biopernya itulah. Ibaratnya gitu loh. Which has granted her a number of abilities. Akhirnya dia punya skill-skill banyak. Bukan ya. Skill banyak. Ntar lo kesannya aneh nih. Maksudnya skill-skill... Skill-skill... Ya pokoknya dia bukan skill sih. Kok skill sih? Maksudnya dia punya kemampuan yang banyak. Gitu loh. Kemampuannya banyak ya. Which is ya... Mutam. Dia jadi mutant gitu kan. Including Mimikrai. What the fuck is Mimikrai? Mimikrai adalah... She can control herself... And transform herself... To look like anyone... Or anything. Oh... Mimik. Mimik ya. Mimik ya. Mimik. Oke. Potong dah lah gaji... Gaji Chris lah bang. Potong gaji Chris ya. Jadi dia punya... Beberapa kemampuan. Salah satunya adalah... Mimikrai. Mimikrai itu dia meniru lah ya. Meniru. Mimik. Literally. Gitu loh. Meniru dia bisa... Berubah menjadi siapapun. Atau apapun. Dia abis itu menyamar jadi Mia. Oh... Ya tadi bagi yang gak ngerti bahasa Inggris ya. Jadi intinya tuh... Tadi kan si Ethan kan marah-marah. Nah brengsek lu. Lu udah ngebunuh keluar... Apa ngebunuh si Mia lu brengsek. Terus kata si Chris. Lu pikir tuh Mia. Itu bukan Mia Bego. Katanya si Chris Redfield. Itu tuh bukan Mia. Itu si Miranda. Dia nyamar jadi bini lu. Ehm... Saiton. Gitu kan. Terus udah. Ya kan. Nih. Lu liat nih. Dilempar handphonenya. Serp. Lu liat gambarnya. Oke. Diliat kan. Di situ ada fotonya Mother Miranda. Swipe kanan, swipe kanan. Ike. Swipe kanan lagi. Apa itu Chris? Itu kata si Chris Redfield. Itu keperluan pribadi. Gitu kan. Terus udah. Swipe kanan, swipe kanan. Isinya ternyata si Rose. Si Rose-nya di situ. Si Rose-nya di situ. Ternyata ditemuin lah foto-fotonya. Gitu kan. Akhirnya udah. Akhirnya terus. Akhirnya udah lah. Katanya kita. Kita bisa. 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 Inilah. Bisa. Bisa. Apa namanya. Bisa. Kita bisa nyelametin. Kita bisa nyelametin. Ehm. Apa. Kita bisa nyelametin anak lu bersama. Gitu. Ya kan. Waduh. Kok ada ike bang. Pas dia di swipe 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 swipe. Ternyata itu. Ada kebutuhan pribadi. Gitu kan. Di handphonenya Chris. Gitu kan. Gak masalah. Gitu kan. Tapi. Intinya adalah. Ehm. Udah gitu kan. Akhirnya ternyata. Yaudah lah katanya. Kita akan dapetin anak lu kembali. Wow. Dia gabung akhirnya. Kenapa gak dari dulu. Gitu kan. Aduh. Isinya full collection bang. Iya. Gitu kan. Kok kenapa ada ike. Gak ada ikenya sih bang. Harusnya sih. Gitu kan. Terus akhirnya udah. Begitu ini. Yaudah deh. Nih lu dikasih apaan tau. Dikasih apaan sih itu si Chris. Si Ethan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Say like her mom. Katanya. Jadi. Alesan. Alesan. Katanya. Mungkin ya. Itu katanya. Her objektif ya untuk nyulik si Rose. Mungkin dia pikir kayak. Oh dia bisa ngontrol Rose. Kalau misalnya dia menjadi si. Itu. Gitu. Jadi si Mia. ketika kita menyerang, dia menetapkan kecil di pelan dia jadi dia memimikkan kekuatan ooooh ooooh oh gitu bangkai juga ye dalam pasal 27 ayat 3 UUD negara kongkingkang len jadi saya selaku pengacara Ethan, saya pengajukan tuntutan ke Chris karena gak guna, nah pengacaranya kembali, ya pak pengacaranya tolong tuntut si bangsat, si Chris Budi eh Chris Budiman, Chris Budiman gitu, kenapa gak bikin sama Ethan aja Miranda bego, itu dia ye iya ye, nah ini ya, mohon maaf jadi gini, jadi Miranda ini, dia ini kurang akal juga, kalau dia seandainya menjadi Mia, terus dia buka gitu ye oh damn, bikin lagi aja anak baru, gitu kan, kenapa mesti, ya gitulah pokoknya gitu ya kan jadi selama ini bang Ethan selingkuh kata si Ethan, pantesan lebih sempit ntar dulu, ngomong sempit, sempit apa nih maksudnya sempit hatinya, gitu kan sempit hatinya tuh cuek, gitu loh lebih cuek, lebih cuek dari biasa terus dikit-dikit marah, pas mau makan aja kan dilarang eh, belum panas, gitu kan pantesan, gitu kan si Ethan nih kayak gak ngerasa, gitu loh tapi anyway, jadi begitu kita attack, kan diserang tuh yang di awal-awal tuh rumahnya gitu kan, pas di pas diserang, gimana bang FBI, gimana maksudnya gimana nih bang gitu kan, si Ethan nih suka gak sadar, gitu loh gempa goblok gak, maksudnya si Ethan tuh kayak gak ngerasa, gitu loh jadi si Ethan tuh when we attack, gitu kan akhirnya diserang kan di awal-awal diserang di awal-awal, bubar mati lah, gitu kan ternyata si Miranda itu juga bisa menjadi korps dia mimik mimik korps, gitu kan maksudnya mimik korps tuh dia meniru mayat, gitu kan terus abis itu dia bangun lagi pas ditransport, makanya pas ditransport di awal kecelakaan gitu berarti nih Mother Miranda ini adalah mohon maaf temen-temen ya ntar dulu nih, ntar dulu setelah saya tahu kemampuan Mother Miranda bahwa ternyata Mother Miranda itu literally X-Man wanita yang biru si siapa tuh namanya, kalau wanita yang biru mistik ternyata si Mother Miranda ini punya kemampuan menjadi mistik mohon maaf mohon maaf nih, waifu gue ganti cuy apa itu Dimitres dan anak-anaknya waduh, Mother Miranda lah Mother Miranda jadi Jessica Alba jadi Jessica Alba pada saat Fantastic Four 1 Mother Miranda tolong jadi Alexandra Daddario jadi Tifa gitu ya, waifu yang benar gitu, jadi temen-temen mohon maaf ya jadi luar biasa gitu ya, jadi memang harus jadi Jennifer Aniston pada saat difference gitu, jadi luar biasa jadi dia bisa berubah-berubah bang iya gitu kamu jahat gem Dimitri Semek yang komen gila ya gak gitu sih bang sebenernya lu tapi bisa loh dia bisa jadi Mia gitu ya kan bisa, keren loh ini luar biasa puas ya bangnya yoi setiap hari ganti-ganti cuy ya kan nah kan rusak emang nih bang Gemengda nih kan ada kan si Chan Pes lu bukan kan ini kan misalnya gitu ya misal ini kita ngomongin what if what if gitu ya what if gitu oke tapi anyway jadi ternyata dia gak mati dia gak mati dia ngebunuh semua makanya itu menjelaskan semua ya kenapa truk kita jadi kecelakaan gitu kan truk kita jadi kecelakaan dan hancur semua dan airnya mati semua gitu kan ya things didn't go the way she had originally planned but in the end she still got what she wanted goblok kan seandainya pada saat si Miranda kan pura-pura mati itu seandainya berarti mohon maaf nih lagi-lagi berarti seandainya si Chris Redfield kalau seandainya si Chris Redfield dia awal dia gak membawa si Rose si Rose masih sama Ethan di rumah kenapa lu di awal lu tembak si Mia dong tembak si Mia mayat Mia dibawa pergi si Rose sama Ethan dipisah sama Chris Redfield Ethan, jadi gini Ethan itu bukan Mia kan bisa dijelasin ya ini si Chris Redfield tuntut, tuntut dia tuntut, tuntut cepat tuntut gitu ya, tuntut bego kan berarti katanya tuh akhirnya katanya gak rencana sesuai rencana di awal tapi akhirnya dia tetep punya si Rose berarti literally yang nyulik si Rose itu bukan Mother Miranda ya si Chris Redfield si Dongo mohon maaf ini bener lho, serius lho ini bener lho emang si Chris ini tolal balik serius lho bener kan, serius lho gitu ya bego berarti si Chris gitu ya until now it's time to rendezvous and blow display sky high akhirnya si Chris merencana untuk meledakan tempatnya ya kan untuk meledakan tempatnya they might turn into a fight with Hazen this might turn into a fight with Hazen Burke ya jadi saatnya gue pengen ledakin semua jadi pengen diledakin semuanya mungkin ini akan gue harus mau gak mau harus ngelawan Hazen Burke makanya di awal si Chris Redfield selalu ke factory gitu kan si ini go to factory bla 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 but but I think I found something useful katanya he left one of his little toys laying around and it's made from a metal polymer composite which he can't control time to turn the tables alpha iya si alpha iya si alpha iya si Chris Redfield yang rencananya dan rencananya udah ya nah kita ada rencananya ya sekarang kita ini tapi mau gak mau gue harus lawan si Heisenberg aduh kan jadi repot kan jadi repot Miranda bilang ayo request mau jadi apa besok kayak itu iya kan jadi Jennifer Aniston pada saat di friend season 1 oh my god time to fight fire with fire time to fight fire with fire oke gila ini apaan nih dikasih apaan sih si Ethan oh ya Allah dikasih beginian apa nih full trade fire cannon L1 guard oke oh guardnya gitu R2 machine gun hah kok machine gun sama cannon ntar lu nih oh mana sih yang bisa dijebolin yang mana sih yuh oh keatas dulu goblok jadi jadi sekarang jadi sekarang temen-temen ini literally gue tau gak gue dijadiin apa sama si Chris Redfield jadiin tumbal dari dari dairi yang lo baca tadi oh oh kita masih kita salah satu jalannya adalah kita harus lawan Heisenberg eh ntar dulu kata si Chris Redfield kan ada Ethan seru aja Ethan lawan Heisenberg kata Chris Redfield ya kan baru kita ledakan tempat ini bandit mana lu mana lu sini kau you're like a god damn cockroach you think you can take me on this will be my before I kill that bitch let's say man what you can't you can't you can't will be another addition to my army well don't die like the world's won so this is the power of the love that's like I'll be a good son ha 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 you have a good son of a life don't spending years in enough bitches it's you and you megatron Terima kasih telah menonton! 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 Sudah tidak awak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kembali ayahnya yang benar-benar! Kepatuhkan ke darah selanjutnya! Aku sudah menunggu begitu lama. Mimpi benar-benar bisa benar-benar. Baik atau tidak, aku tidak menunggu untuk melihat anak-anakku lagi. Oh jadi selama ini burung-burung yang gue bunuh, dan dukun brengsek itu dia ternyata. Bro, jantung bro! Jantung bro! Bro, copot bro jantungnya bro! Kepatuhkan, aku sudah menunjukkan kematian Ethan Winters. Aku tidak bisa menerima tubuhnya, tapi aku telah menunjukkan kebenaran. Berbagi skrinmu, dan aku akan menjelaskan situasi ini. Kepatuhku dan aku tidak berhati-hati. Kepatuhku. Kepatuhku, kami mengambil kembali Miranda. Tapi kami tidak membunuhnya. Siapa tahu dia bisa mencari aku dan berhati-hati? Hmm. Saat Miranda bisa mengambil kembali Ethan, aku memperbaiki kembali dan Rose bersama kami. Tapi perbuatan mereka di dalamnya dikalahkan. Kepatuhku ke atasnya, Ethan dan Rose sudah berlalu. Kepatuhku terakhir, aku bisa menghentikan Ethan. Aku mendengar suara Raya. Dia menjelaskan dia. Dan dia tidak akan menjelaskannya. Sial, ketika dia berakhir? Apa itu dia? Misinya? Semuanya. 3 tahun mencoba menetapkan hal ini di atas. 3 tahun terlalu lama. Kita akan mendapatkan, Captain. Skuad sudah siap untukmu. Sial. Jadi BSAA sudah datang ke sini. Mereka tidak menangis masa. Penyelaskan misi? Tidak. Tidak mengubah apa-apa. Terminasi Miranda. Dan menjelaskan Rose. Itu adalah misi. Dan gagal bukan pilihan. Mari kita menyenangkan, orang-orang. Seperti saat lama. Pergerakannya. Baiklah. Baiklah. K9. Aku ingin tahu apa yang BSAA lakukan di sini. Cari tahu apa yang bisa. Baiklah. Aku art. Sejak kita berkumpul bersama, Captain. Ketika itu terakhir? Desa? Tidak. 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 Udah. Gua demen nih. Gua demen nih. Bede. Keren nih bang. Yaa. Jadi Call of Duty. Ya Allah. Beda banget ya sama Ethan ya. Ya Allah. Tidak. Kenapa aja lu ini katanya. Lu. Ini apa sih? Sebat. Rokok anjing. Oh target locator Gue kira rokok Gitu jadi Ini Cod time nih bang Iya pak Iya ya Jadi Katanya itu Apa Ngapain BSEE disini Find out Cari tau Sedangkan si Chris kan emang udah keluar dari BSEE Emang gara-gara Ere 6 sebenernya Ere 7 tuh dia jadi Neo Umbrella kan Di Ere 7 kan Oh kan BSEE udah dateng Tuh dia Buju guneng Itu dia Gila Pohonnya jadi seitu cuy Aduh Satu desa literally cuy Jadi emang si Miranda nih brengsek Si goblok liat Lihat BSEE liat Tuh kan Apa 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 BSEE Apa Apa Itu dia jadi desa yang tadi pertama kita liat jadi kayak begitu cuy Kacau anjir The fuck Oke this could be my favorite moment Aduh BSA ini gak guna ya bang Iya sejak Chris Redfield gak ada disitu Gila Ini sebenernya jadi kayak DLC area 7 Temen-temen kalau mau tau Pas kita pake Chris Redfield Terus si itunya gini Jadi kayak lu pake Chris and then messed everything up Gitu kan Gimana keren gak? Jangan bully client saya lagi ya Pengacara Chris Jadi Padahal bazooka dari heli kan bisa ya bang Kan BSA Kata BSA Ngapain bazooka kalau saya bisa menjumpai bossnya Oh ini Ini This is the drop place BSA craft spotted Two guards I can take them Don't get cocky Okay What the fuck is that? Ini rumahnya si Luisa kan? Ini rumahnya Luisa nih Rumah Luisa yang What the hell is that thing? It's all Mutamysit That's probably where Miranda is Mutamysit Let's go Oh great Oh great Oh great Oh great Great Just great Really Love Lord You can see fire weapon Site Whoa 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 The boat may be released in infectious particulates Keep your mask solid Ah 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 Aku adalah kristolat film Aku berharap melihat PSAA berusaha terlalu susah Mereka mati di mana juga Mungkin ada sesuatu yang harus diinterview Dan kalau bukan Ethan yang membunuh Tidak ada harta karunnya Jadi terus si Ethan itu kayak Oh ngapain lo ini Jadi tujuan si Mother Miranda ini Sebenernya pengen rebuild anaknya Walaupun itu udah ketentak sih dari awal Itu tuh pengen ini anaknya gitu Karena dia kehilangan anaknya kan Thank you 700 peluru Oke Jadi anak-anak si Rose itu Karena dia kan si Rose ini punya Kekuatan spesial juga kan Karena tuh nenek Ethan Nah terus si Ethan itu kayak Kompol Si Ethan itu kayak Oke yaudah terus gimana lo Oh iya gue mau rebuild anak gue Jadi anak-anaknya mau di ini Habis itu finally Aduh Ini kalo Ethan sih udah pake center sih Ini sih call of duty banget The hell Call of duty yang Kompol Call of duty Call of duty survival banget Si Chris bisa nonjok bang Caranya gimana Ini sih Anjoknya mau di sini I have Reload Reload dulu kan Gila senjata ya Oh my god Gila ini sih Enak banget loh Ngebantai Ngebantai beginian Sumpah Wah enak banget Enak banget ngebantai Gila Asli Ethan Aduh Ethan Lo Gila ini ngebantai Enak banget sih Sumpah Kayak kalau butis Zombie serta som Target location Damn this is big Alright Lobo Marking the target Roger that boss Yang mana nih Yang gue harus mark the target Ini kan Marking the target Ngebantai Alright Reloading now Just a minute Is this room Hidit that way Okay Captain Aku reloaded Ready when you are Ready when you are I am Gila Gold is rapidly expanding There must be something Stimulating Guys You are captain Need assistance BSA guys You are engaging The bioregents You are right Captain They must be after The megamyc too Takes a minute To target the point And then they're here Everyone okay They're coming from the mold There's no end to them Give me a break Lore Your pulses Redoading floed Fisher I'm reloading Why should I bonus request Gila, pisau lo keren amat Gila, oh my god, oh my god Terlalu gitu, gue dapet Flash Grenade, thank you 5 more from the mountains, east side I'm nearby, I'll handle it Ow, puting, puting gris di panah I'll mark a point with the target locator I'll mark a point with the target locator Mampus! Haha, ambil itu! Bagus, Megamycena pasti di bawah Oh, hancur akhirnya Ya ampun, ini ujujungnya di cast-cast ini otw ke Castile Dimitres, ga sih? I've found a way down I'm going in, the rest of you stay back Captain, I'll compare the mold in the village with a sample from the baker's, and there's no sign of the genome editing we saw in the E series Gak ada yang mirip sama yang ke tujuh katanya What the fuck is that? Beda semua katanya Jadi, si Miranda ini demi anaknya doang ya Anak-anak dia, maksudnya bukan demi anaknya sih Dia emang sayang sama anaknya ya Tapi dia pengen anak orang lain jadi anaknya dia Gitu lho si Miranda Oh my god Seriusly? Dia akan lakukan ini? Oh, lo wang wang Loh, loh, loh I got a tough guy here I'm gonna need backup Boss, you're on the ground There's an opening in the room Use it! Okay, I'm moving out I won't until I get there Oh, kita pasti Lori,vorah Rami Eh, reload lagi 1 euro Pakai, pakai F device Five Aduh Gila, nih-apaan nih, badak Badak banget, sumpah Terima kasih. 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 Jadi Vessel for Eva Gak bisa dia jadi Vessel for Eva Berarti ini semuanya percobaan untuk Wah anjir berarti sebenernya Sebenernya Oh Oh iya ya Anvid Vessel for Eva Oh iya ya Anvid Anvid Vessel for Eva Oh iya Oh iya ya Aw Awalah Terus yang terakhir Subject name Dona Beneviento Kodo Avenity favorable Brain function normal Although severe mental illness Kata physically she's no different from regular human However she can secret a signal producing substance With control plants In fact she's mentally underdeveloped And has And has divided her kudo Among her dolls In order to control them from a distance Tapi sayangnya Unfit Vessel for Eva Oh Apa sih bang itu Eva tuh apa bang Jadi Eva itu kan anaknya si ini Eva itu jadi Maksud gue adalah temen-temen Eva itu anaknya si Mother Miranda Jadi sebenernya si anjing Miranda ini Dia itu sebenernya Ini yang gue tangkep ya Dia itu sebenernya Dia Dia pengen banget Anaknya si Eva itu dihidupin kembali Dia coba ke si Muro Muro aduh agak retarded Kamu gak bisa Kamu unfit jadi anak saya Unfit jadi Eva Gak usah Si Donna Dimitres Apa Dimitres Maksudnya kok Donna Dimitres Dimitres Lady Dimitres Terlalu gede Dia mutasinya aneh Begini-begini Bagus Tapi Gak bisa Gak cocok untuk Eva Si Beneviento Beneviento Dia Apa namanya Beneviento nih Beneviento Dia bagus gitu kan Gini tapi sayangnya Dia Underdeveloped gitu Jadi dia kudonya dipisah Jadi ke bonekanya Jadi dia bisa ngontrol bonekanya Dari jarak jauh Gak bisa Gitu loh Eh Terus abis itu Ya mohon maaf Jadi katanya Unfit vessel for Eva Gak bisa Makanya empat-empatnya Akhirnya dijadiin anaknya Karena Empat-empatnya Eksperimen Yang sebenernya gagal Sebenernya empat ini adalah Eksperimen gagal sebenernya Gagal Maksudnya dalam arti gagal Gagal untuk Menjadikan anaknya Gitu loh Untuk jadikan Eva Sebenernya gagal Tapi akhirnya karena Berhubungan Oh ini kuat nih Ini survive Ini beda dari yang lain Alhasil Yaudah deh Lo jadi anak gue Anak dalam arti tuh Anaknya Anak sementara Gitu loh Anak sementara Gitu Jadi anak apa Ibaratnya anak sementara Bukan anak sementara juga Ini kudu brengseknya Ini Kado Kudu Kudu Kanan Disini kudu Gitu kan Gitu Jadi makanya kenapa Jadi pada nurut Gitu Gitu loh Kan saya bilang Bayi Ya juga sih Tuh Liat Ya Allah Kok cantik Siapa nih Ntar dulu nih Tuh Ini yang bayi Oke Ini apa nih Ini yang tadi Kok cantik siapa tuh Tuh Ini si ininya nih Ya Allah Di percobaan-percobaannya nih Laboratorium miranda Astaga Ternyata Lu ya tuh Dia sampe Dia sampe ini Laboratorium memang Der miranda nih Yo ampun Ternyata gagal Itu miranda waktu muda bang Iya cakep makanya Tentu nih apa nih Berarti Berarti Mohon maaf Si Heisenberg berarti Bener Itu ada Evelyn ada miranda bang Iya si yang itunya miranda Jadi berarti si Heisenberg bener Si Heisenberg kan tadi Bilangkan bahwa Alah Miranda Sosoan nganggep gue Anak Kata ya Anak Padahal mah Karena gue survive aja Daripada yang lain Gitu kan Yang lainnya kan Pada jadi itu Pada jadi werewolf Segala macem Alah Kata ya Anak 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 Gue cuman Salah satu eksperimen Yang kebetulan Otaknya masih jalan aja Makanya gue dianggap anak Makanya sebel Berarti Se Heisenberg ada bener ya Gitu loh Aduh Gitu Bang itu Kim Kadasian bang Gimana Dear Miranda My deepest apologies For not meeting you in person I would love nothing more To visit your Coin Village once more However I'm incredibly busy Then again I suppose For an immortal woman Such as yourself You no longer remember This poor half dead Medical student in the snow Siapa nih Miranda Mohon maaf ya Gue gak bisa dateng nih Katanya Gue sih pengen banget Yang ngunjungin lo Tapi gue sibuk Katanya Lagi juga lagi pula Lo kan Abadi lo Katanya Lo kan wanita abadi Lo pasti gak butuh kan This poor half dead Medical student in the snow Siapa ini I have always cherished The revelations I came to Fifteen years ago When I stayed in your village I was inspired by your research To think One could transform A human By infecting them With an organism Positively visionary I knew that With that knowledge I could achieve My own vision For the next step In human evolution Oke Gue selalu Jujur gue terkesan sih Katanya ya 15 tahun lalu Ketika gue tinggal Di desa lo Gue tuh jujur Terinspirasi Sama penemuan lo Katanya Gila ya Gak ada yang nyangka Lo Bisa mengubah manusia Dengan menyuntik Sesuatu yang hidup Gitu loh Organism With living organism Gitu kan Hmm Siapa nih I knew that What with that knowledge Gue tau tuh Lo tuh luar biasa Katanya Research lo tuh luar biasa Dengan menyuntikkan Sesuatu organisme Gitu ya Kedalam tubuh manusia hidup Manusia itu bisa Evolusi atau berubah Ini luar biasa Ini katanya Dengan pengetahuan seperti ini Gue tuh bisa melihat Wah Vision gue luar biasa nih Kedepannya Ini bisa jadi langkah Yang luar biasa Untuk evolusi manusia Katanya Even after two world wars And humanity On the cusp Of another My conviction Never wavered Siapa nih suratnya nih I realized However Through Through the many nights Of intellectual talks You and I shared Dengan kita ngobrol nih ya Ya Dengan berkali-kali kita ngobrol That your conviction Differed from mine Nah Ha Oh Your conviction different Sayangnya tujuan lu beda Sama gue Katanya Nah Kan Ya Tujuan lu beda Sama gue Elu katanya You hope to bring back A single dead person While I Aim to change the world Tujuan lu cuman untuk Ngidupin satu orang Yaitu anak lu Tapi kalo gue Mohon maaf Gue pengen ngubah dunia Your experiments I have news that I thought Might please you I have found The key to evolution The progenitor A virus Found in Africa Itu Itu yang di R5 lah ya I plan to start A company With friends And colleagues Dedicated to The virus This is research I will call it Umbrella Itu dia Yeah Just like the symbol In the cave That we spoke about I'm one step closer To making my vision A reality I hope you will be able To achieve your goal Sunday too Miranda You thought me so much And for that I will be forever In your debt Sincerely Your lifelong student Oswell Spencer Gitu ya Ini jawabannya Lu literally Kagak butuh Ibaratnya Bang Jadi R8 ini Apa sih bang Jadi ini Satu surat ini Menjawab semuanya Satu surat ini Menjawab Lu pada yang nanya Apa itu arti ini Ada yang nanya gitu kan Apa ini artinya Gitu kan Gitu kan Jadi Apa arti ini Yang nanya gitu kan Arti Umbrella Apa itu Hubungannya R8 Dengan R8 Yang lain Apa hubungannya Si Ethan Winters Itu siapa Gitu kan Ya which is Kebetulan gitu kan Ethan Winters Itu apa hubungannya Dengan Umbrella Apa hubungannya Ethan Winters Dengan Bioweapon Bioweapon Asalnya dari Mane Virus-virus Bioweapon Dari Mane Gitu kan Menjawab semua KRE organisme yang bisa membuat manusia tuh berevolusi gitu kan, si Miranda ini mempelajari dia sama si Spencer nih, aduh saintis dan muridnya, bagus ceritanya, bagus, gue suka cerita R8, Spencer here katanya, no way, sementara si Chris Redfield tau lah, dia kan umbrella banget tau berarti, ini si ini nih, si Kemprul, si Heisenberg, eh bukan Heisenberg kayaknya nih, ini si ini nih, si siapa namanya, si Spencer murid-murid apa gimana nih gitu gitu ya makanya jadi PT Payung Sejahtera umbrella, gitu loh jadi ternyata dia dia belajar dari Mother Miranda, tapi dia menemukan sendiri organismenya temunya dimana? di Afrika gitu, justru berarti ini organisme pertama, apa yang kita lihat yang namanya kado kado, kado ini adalah organisme pertama dari seluruh Resident Evil organisme pertama dari seluruh Resident Evil adalah itu kado, kado, kado ini dia nih, organisme pertama disuntikin ke si Miranda itu sendiri gitu, aduh berarti yang memulai memulai Resident Evil itu adalah ya Mother Miranda gitu aduh, ini siapa nih ini, ini ya anaknya si itu ya nih My Eva ya kan engkong organisme bang iye ini si Mother Miranda nih waktu muda damn Miranda how you doing tuh ya ada Mirandanya jadi dia emang kumpulan saintis nih sama si Bangsat juga nih terus itu anaknya tuh yang di tengah tuh anaknya Miranda anaknya jadi percobaan asu asu gitu My Eva it's been 100 years since I lost you to the Spanish flu Spanish flu ya I was so powerless back then seratus tahun loh but now now I can bring you back to life from the Megami Seed I had to test your new vessel's regenerative abilities I took her apart and revived her in Megami Seed regulator the giant shalish kalis the giant kalish all that is left is to merge her with the Megami Seed the ceremony can finally begin okay okay after I lost you I was so stricken with grief that I wandered into a cave to die so I wanted you to be with you again that's when I found it the Megami Seed completely by accident when I touched the black substance my mind was overcome with knowledge the Megami Seed breaks down and absorbs the consciousness of those who have perished I knew that if your consciousness was in there too then there would be a way to bring you back I just needed the right vessel when I returned to the village I implanted the villagers with mold from the Megami Seed that's why I could control them experiment on them I have experimented of hundreds of people bangsat berarti dia dia seratus ratusan orang udah dicoba deh I have experimented of hundreds of people just to find the perfect vessel gitu jadi jadi itu ibaratnya si mayatnya si ini kan si Eva tuh kan meninggal gitu kan oh my god akhirnya aku bisa hidupin Eva lagi jadi intinya dia cari tuh ibaratnya apa ya vessel tuh kayak apa ya jatuhnya kayak body yang bener lah ya ibaratnya ibaratnya dia nyari nyari tempat nyari wadah gitu loh vessel tuh wadah itu dia wadah itu dia bahasanya ya vessel tuh wadah wadah yang bener dia lagi nyari wadah yang tepat untuk si Eva gitu loh dia udah eksperimen segala macem untuk mencari wadah yang sempurna ya vessel with parasite I called kado yet none of my experiments come to fruition tapi gak gak ada yang berhasil eksperimennya there were some like nah tapi ada yang berhasil ada hasilnya gitu loh ada hasilnya like alsina dimitres ya menjadi close to being perfect tapi sayangnya but most turn into lichens gitu kan I was once approached by an organization who said they would assist me I gave them some of the mold and your dna tapi yang delas was another defect evelyn then again not a complete failure I learned of rose thanks to them I knew she would be a perfect pie vessel oh dari sini berarti nih taunya nih organisasi said they would assist me oh ini jawabannya nih aduh itu foto bukan anak kegem itu evelyn oh evelyn deh evelyn nih ya kan anaknya si itu kan anaknya si siapa anaknya si 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 apa si evelyn tuh si itu kan si si siapa namanya si eva itu anaknya miranda bang oh kalau tadi evelyn oh sorry 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 eva maksud gue ya eva eva oke i learned from rose thanks to them and i knew she would be the perfect vessel there was some interference but i was able to verify her suitably and my decision i want to complete eva jadi ada suatu organisasi yang ngebantu gue guess who antara antara umbrella atau neo umbrella ini antara umbrella atau neo umbrella berarti yang ngebantu si bangsat nih jadi katanya ada organisasi ngedekatin ke gue kata si miranda ya yang abis itu gue kasih DNA nya dia apa segala macem ini antara neo umbrella atau umbrella nih si bangke gitu ya aduh apa nih kok chris you find anything ternyata si bangke disini gitu loh aduh aduh ya the connection bang connection itu organisasi the connection bang mana-mana coba lihat organization that would assist me bla 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 oh the connection ya oh gitu namanya the connection bang oh gue kira gue kira gue kira gue kira organisasinya yang approach si itu nih jajan-jajan umbrella ternyata nama organisasinya the connection katanya oh oke the connection ya namanya oh gue kira i see i see ya intinya begitu disitulah dia mempelajari rose gitu kan itulah kenapa makanya si Ethan dipilih anaknya gitu ya the connection area 7 itu loh bang yang dibikin everyone oh 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 show me your hands ombrace this is alpha where is miranda right now still deserve money side whatever she's doing she's dang put god damn it really is you ya ampun yang di area 7 lah ya why are you here hmm i was caught in Houston experiments hmm wait did you say Mia Mia Winters oh kan flesh what's the situation up there 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 don't get distracted stick to the mission i'm headed to the ceremony site wait you can't leave me here you promise damn it you said that you would keep us safe we did everything that you asked we moved over here everything and i didn't care so long as we were together so you told me where is my husband where is my daughter Ethan is gone he's dead i'm sorry Mia but we have to leave we have to destroy this village no you're wrong i tried to keep this a secret but hmm you don't understand how special he is you don't understand how special he is katanya Mia dia tuh mati coy katanya dia gini oh enggak gue sebenernya pengen rasain ternyata kan tuh bener bener kata Bang Tara sama gue kan di Lego eh Lego kompol apa tuh tawa tawa Neo Umbrella itu yang baik bang, yang biru Iya, Neo Umbrella itu dia payung yang biru Kalau Umbrella kan yang merah kan? Neo Umbrella itu yang biru itu Dia ibaratnya yang anti Umbrella ibaratnya Perusahaan yang dibuat oleh pemerintah untuk ngebasmi Ya itu, buy weapons, buy weapons, blablabla And so on Bilangnya sih baik Padahal bullshit sebenernya kalau menurut gue I never trust organization, man Kan si Evelyn nih Si yang R7 Tadi Evelyn deh Hmm Buy weapons di R7 berarti Dead? I mean Miranda She No I still have to save Rose Wrong I wasn't Miranda You were always Dead What are you saying? I still I can still I can still Banyakan bunga CD ini Benaviento See Miranda Didn't kill you You mean you didn't think it was weird No matter how much you got hurt yang di Baker itu nih si Baker Femblewood beng diinjak mak kamu telah membunuh Jack kamu telah mati di sana 3 tahun itu tidak terlalu tidak mungkin kamu tidak harus bisa berjalan sejauh berjalan dengan saya kamu tidak harus berjalan sejauh kamu tidak harus berjalan sejauh kemudian apa yang saya 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 Tidak ada apa-apa saja mole Kamu tidak bisa pernah melihat keluarga kamu lagi Dia adalah mole Tidak Pantes si Rose punya kekuatan Ternyata keturunan Lego Selamatkan anakku Kamu sudah mati Mati Jadi di area tujuh itu Ethan memang sudah mati Tandai Miranda dengan The Connection Auspec dengan Umbrella Selamatkan Rose Kukira Lego Bang, ya Lego bener Dia mold, jadi ternyata dia sudah mati pas di Baker House Cuma dia di... Di... ya... Ibaratnya gini Seandainya Mother Miranda tahu kalau dia punya kekuatan nih Dia jadi salah satu anaknya Ibaratnya gitu Umbrella di area 6 ya Bang ya Umbrella namanya Blue Umbrella Bang Oh Blue Umbrella eh... Apa nih? Apa nih? Ya Allah Ya Allah Duke Si... 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 Ya Allah Ya Allah Kisah Miranda akan menunjukkan diri Ada... Agak kesel banget sama Ethan Tapi sedih juga karena dia goblok Iya sih Duke Aku butuh pilih Nah Bawa aku ke Miranda Aku menurutkan begitu Dan aku sudah berjalan Harus kembali Terima kasih Duke Lu naik apa ya Duke? Udahnya kuat narik lu Duke But Ethan... Are you sure of this? Your body is... Well... Falling apart Yes Foolish of me to ask Hmm Speaking of foolish questions Who or what are you? Nah Akhirnya Ethan nanya yang bener Betul Ethan Harusnya nanya itu Who or what are you? Betul sekali Ethan Akhirnya lu nanya pertanyaan yang bener Ya Allah Ethan Ethan Akhirnya lu nanya pertanyaan yang bener Who... Mr. Winters I'm afraid you can't return to your old world any longer Are you ready? Yeah I have to be Oh buset Dibawa lagi kemari Aku harus pergi Ya Allah Kuda anda itu pasti mutant ya Satu kuda narik anda itu luar biasa loh Oke Akhirnya backbing itu lagi Aduh Humble merchant lah ya bangnya Ye Gitu deh pokoknya Ini Arah hidup gua mesti kemana nih Duke Show me the way Oh ini ya Jadi ternyata emang Asal muasal resident evil tuh Ya ini dia Asal muasal seluruh resident evil Bioweapon Zombie Termasuk yang virus di Afrika Virus yang di Afrika itu kan di area 5 kalo gak salah ye Aduh Apa nih Kok tinggal satu peluru gue Eh Ini apa sih? Merchant Eh gua bisa ke merchant gak sih? Belanja dulu bang Tadi kok si Duke nya kayaknya tutup Oh ternyata dia bukanya di belakang Oh selama ini dia bukanya di belakang toko Astaga Jadi gini Duke Duke Kan gua udah mau mati ya Duke ya Mohon maaf nih Duke Wih Oke Mecanica Heart Crystal Maze Crystal Heisenberg Cigar Oho The Assemblage of Life And Machine I can feel Lord Heisenberg's essence through it Jadi gini Duke Jadi gini Duke Gua cuman punya duit Duke ya Gua cuman punya duit Gini Duke Gini Duke Gini Duke Gue Tentu 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 Peluru gue yang banyak yang mana nih? Coba Ini 104 53 104 102 Oh sniper Tentu gua Nikein sniper This simple modification can be done in just a moment Maikin sniper sama shotgun Waduh shotgunnya ternyata itu Eh Oke selebihnya udah Udah lebih all Thank you Please Bang Snipernya jual aja bang ha Snipernya jual Sayang dong Magnumnya aja bang harusnya bang Mending Magnum bang Magnum gua kagak ada pelurunya eh Kagak ada pelurunya eh Pelurunya tinggal Ada Ada tujuh sih But well Yaudah gak apa lah biarin lah Kita end pake sniper Eh bang Jangan lupa di save dulu bang Di save dulu ya Gua save dulu deh Aduh Ini Umbrella itu teroris yang pake nama Umbrella Buat neru dunia R6 bang Yang baik tubuh Umbrella Oh iya Pernyataan Megamite ini apa bang? Megamite Megasimite Oh ini tempat saveannya Megasimite itu adalah awalannya Ini nih Megasimite Nih nih Hasil Hasilnya si Mother Miranda pokoknya Biarin lah Mari kita lawan Mother Miranda Dengan seluruh Eee Bang berarti diketahui Tiga sumber Nature by Weapon Ya itu Plagator Virus di Afrika Oh di Afrika Last Pelagas di Mexico Spanyola Ya bukan di Spanyol juga sih Sebenernya sih Megamite di village ini Yup Itu dia awal muasai pelaganya Tiga itu Tiga itu Sebelumnya Jangan nanti Tiga itu Sebelumnya Tidak Tidak Ava, anak-anak yang cantikku Dia datang ke aku Ava... Apakah itu kau? Oh, bagaimana aku terluka kau? Apa? Apa? Kuatku sudah meninggalkanku Rose! Miranda! Menarik. Kedua-kedua pasti tidak normal. Kedua-kedua pada aku. Sekarang! Kau akan melihat. Setelah aku membunuhmu, Setiap... Bawa dia sekarang! Tidak, pergi! Aku menghabiskan masa hidup membuat saat ini. Dan kau mencoba menghilangkannya dari aku. Aku akan mengambil apa yang berlaku. Tidak! 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 Kau memiliki masalah! Kau memiliki masalah! Sekarang, Mr. Winters. Kau pikir saat kau tinggalkan tempatku. Tidak. Tidak. Aku akan! Aku akan mengambil anakku! Tidak. 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 I understand. Your feelings. Betul ini. This is the past. If I combine rose with Megamycet, Anakku akan dilakukan manifestasi akhirnya Dan menunggu helped Oh, 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 iya kan gua punya banyak granat Kenapa gua gak pake granat? Buru iya I every day Kenapa kau mengesin спокой Superior Kenapa kau gak pake granat? über Uar Tentu Aku gak perlukan di ferus sekarang Tidak doang Oh, look at it. It is how you end the matters. To make sure I never see your face, Please! PUSH! Kajam! Kajam! My daughter! My Eva! Kajam! Shh! It's alright, Rose. It's alright. Ah! 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 Ethan! Ayo, Ethan. Ayo Ethan, bangun! Oh tidak... Chris... Ethan... You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan... We gotta move. There's a bomb that will blow me up. It's a mess. Oh... He's gonna move. I'll go for it. Kita tidak bisa berada di tempat ini. Mia menunggu untuk kamu. Dia hidup, ngerti saya? Mia... Saya benar-benar. Saya cinta kamu. Keep Rose safe. Hey, hey, hey. Beritahu diri sendiri. Tidak. 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 Selamat tinggal, Rose and Mary. Ethan. Tidak. 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 Rose? Tidak. 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 Ketika dia. Tenemos yang lebih baik. Tidak. Tiada. Mereka tidak berada tanpa saya. Mia, duduk dan duduk. Tidak sebelum Anda beritahu saya di mana Ethan. Saya tahu dia tidak akan menjelaskan kami. Beritahu saya apa yang berlaku, di mana? Apa itu? Saya beritahu Anda untuk duduk. Di mana dia? Chris? Apa yang Anda lakukan? Dia sudah pergi. Saya mencoba. Saya mencoba. Dia berhubungi supaya kita bisa menjelaskan. Saya minta maaf. Captain. Anda perlu lihat ini. B.S.A.A. tidak menjelaskan pesawat. Tidak. Ini adalah senjata bio. Tidak. Apa yang mereka berfikir? Tidak. Pergi, Captain. Mencoba sekurutnya. Menjelaskan pesawat untuk B.S.A.A. Eropa H.Q. Tidak. Tidak. Ada yang perlu mencapai. Biasanya mencintai pesawat. Tidak. 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 ya udah oh ya ya well oh good 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 bagus cerita yang nulis jago sih emang si produsernya itu juga emang udah lama juga sih si produsernya script ratingnya juga tapi jago gue eh good ya spoiler spoiler biasanya kesusupan Bang ya jadi bukan kesusupan juga ya kan sepertinya gua makanya I never trust apa namanya butuh nggak percaya sama namanya organisasi emang ya pasti ada in kahutnya juga jadi BSE malah ngirim bioweapon tolol bukan di insane soldiers malah bioweapon habis-habis jadi eh ya intinya begitulah jadi bahwa ternyata eh itu ya udah kejob semua ya jadi air yang tanpa airnya delapan ini ibaratnya gak ada ere satu sampai tujuh maksudnya dalam arti tanpa karakternya Miranda ini loh tanpa Miranda ini berarti enggak ada ere satu sampai tujuh jadi banyak orang bilang oh bang jadi ini flashback bukan ini bukan flashback umurnya pada tua-tua semua kan tadi udah setahunan lebih gitu kan ya cuman emang mother Miranda ini adalah yaitu gitu tanpa mother Miranda ini dan terus ternyata yang yang ini flash ini ternyata ngejelasin tentang flashnya yang yang ada ikan lah ngasih itu iklan ikannya maksudnya si muroho ya udah bagus ceritanya bagus jago sih penulis tripnya cuman memang gini sih kemarin kan gua sempet kesel gitu guys nih Ethan apa eh Ethan ini kok agak cringe gitu kan agak suka kayak bangsat penulisan scriptnya gue juga kira gitu kan karena aduh penulisan scriptnya rada-rada ngaco nih ternyata kagak ternyata emang itu disengaja itu disengaja bahwa memang kata si produsernya sengaja karena dulu re7 itu terlalu horor katanya jadi dia pengen bikin re8 itu enggak itu apa nih so more in turn is due in a blink the girl was trapped inside a mirror her parents though had searched all day and at last arrived with rampant rage father fought the witch while mother's loving touch shattered the dark enchantment but the witch was strong and father yelled save our daughter so mother bore their child to safety as the forest was consumed hmm ceritanya jadi beda nih even now the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice to this day any child who stairs too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries hah kok k1 amongst hahaha bang ini copyright banget copyright serius huh tinggalan pangerija bos tiduran ya gitu jadi ee intinya adalah Eh abah R8 bagus ponusennya bagus kok guesukaernya memang kata Disengaja bahwa Apa namanya Disengaja bahwa Lo RE8 itu memang dibikin kayak gitu Memang sengaja Katanya biar bikin gregetan sama ibarat Kayak kita gregetan sama Leon Sengaja bahwa Lo emang Karena RE7 itu Tidak menyeramkan gitu kan Eh skip aja bang Oh ini skip ya Ini skip ya Oke sorry wait wait Wow 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 Ada scene lagi Ada scene lagi Wait 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 Ooh Rosemary has grown into one fine looking girl Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon is too far away Wait what if he has a rocket ship? Uh okay Then he can touch it but it'd be very very cold Rosemary has grown You were being silly I don't think the moon feels like a killer Do you think it does? But it's 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 It's So it's So it can take some guilty Hey dad Happy birthday Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata diawasin. Ternyata diawasin. Ternyata diawasin. Di zoom apa? Distortion. Oh, langsung distortion. Area of view. Imagination. Blur skin. Blah, blah, blah. Brightness. Blur skin. Blur skin. Blur skin. Blur skin. Gak bisa. Gak bisa, kayaknya. Gak bisa di zoom kayaknya ya. Gak bisa di zoom. Gak bisa di zoom. Pojok yang di orang Kok vnetnya salah? Pojoknya itu kan ada orang Itu Itu jadi Ceritanya Ethan Yang orang jalan Di pojok Orang sih gue di Youtube gue lupa Caranya pake apa, entah pake foto mode Atau pake mode, gue gak tau kayaknya pake mode deh Jadi itu Ethan tuh cerita itu Makanya dia nge-rem kan Mobilnya Terus ada orang jalan Ceritanya Itu pake mode sih bang, pake mode deh Ceritanya itu Ethan Entah itu ceritanya itu literally Ethan Atau emang cuman 3D, gak tau Gue yang jelas itu Ethan katanya 5 jam bang lu live stream gila, sampe tamat cuy Ceritanya sekarang Eh casual Mati berapa kali gue Difficulti baru yang ada Difficulti yang bisa lu mulai permainan baru Sampai? Dapet apa gue coba kalo tamatnya? Opsiun Boleh Bonuses Bonuses Dapet apa sih? Extra content shop Oh, di mercenaris ini yang gue beli nih Dan dapet lightsaber Special weapon Wujih, complete all stage at least SS rank in the mercenaris Lightsaber LZ answerer Lightzaber Pocket pistols Finish the main story of the village Shadows difficulty unlock this rocket pistol for purchase Hand cannon Finish the at least hardcore difficulty To unlock hand cannon Dragoon Pick it up from blah 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 Chris favorite assault rifle Pick it up from the merchant Blah 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 Lightzaber Jadi Outain Chris favorite blade Jadi RE terbaik sejauh ini secara cerita bang Karena kena banget di ending ini bang Sebenernya Dibilang RE terbaik sih Gak juga Sebenernya banyak kok RE sebelumnya Ceritanya bagus banyak kok RE 2, RE 3, RE 6 Sebenernya bagus kok ceritanya Cuman lu jangan liat gameplay ya Kalo secara cerita ya Nah, oke nanti kita bahas ya Kita ngobrolin Oke sebentar tapi, but before that Tunggu sebentar The mercenaries Oh ini The mercenaries Oke deh Boleh tuh main The mercenaries Kayaknya seru tuh Buat dapetin lightsaber Oke Ceritanya bagus It's a good story Nevertheless Gue suka banget Sama ininya Beli aja semua Beli aja semua Oke Ceritanya bagus temen-temen Gue pribadi demen Sama cerita RE 8 Tapi apakah ini the best story In Resident Evil series Maybe Maybe yes Maybe no Maybe yes Maybe no Tapi kalo misalnya dibilang cerita Kalo soal cerita sih Banyak kok RE yang bagus Kalo gue pribadi ya Kalo gue pribadi RE 6 itu bagus loh Storynya loh RE 6 ya Lo jangan ngeliat kayak Uh tapi gameplaynya terlalu action Bang Gini kan lo gini Secara story bagus loh Lo gila loh Dia bikin dari 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 berapa perspektif itu RE 6 Dari Chris Dari Dari si Leon Dari si Jake Dari si Ada Wong gitu kan Kalo menurut gue si RE 6 Ceritanya juga bagus gitu Tapi yang jelas RE 8 gak kalah lah Gak kalah Ceritanya bagus 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 Gak kalah kok Cuman gini Kalo menurut gue pribadi ya So far enjoyed the game Nih 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 Jujur aja ya Gue sebenernya udah off the record Udah tamat Gue enjoyed very much Ceritanya Dan gue bisa bilang Ibaratnya RE 7 itu Terobati sama RE 8 Jadi kan gue Gue jujur ya Gue kan gue gak main RE 7 kan Gue nonton Pidipa main gitu kan Si Pidipa main Nonton sampe tamat Begitu gue tonton Gue kayak Oke ini RE ini aneh Ceritanya Apalagi udah gitu Model Chris Redfield nya Aneh gitu kan Walaupun itu memang Ternyata ada Setelah gue baca Behind the scene nya Memang ya Adalah suatu Kejadian dan drama Di balik itu Gitu kan Di balik Apa namanya Di balik Di balik cerita itu Gitu loh Di balik Pada saat pembuatan game Di RE 7 Kenapa si Chris Redfield Terjiriki gitu Adalah dramanya Di studionya Tapi yang jelas Intinya kalo gue pribadi RE 7 itu gue kayak Ah Ini tuh bukan Resident Evil Gitu loh Gue jujur ya Sebagai penyuka Resident Evil Dari 1 sampe 6 Gitu kan Gue tuh kayak Ini bukan Resident Evil Gitu loh Ini apa ini RE 7 Tapi Setelah ada RE 8 Gue bisa bilang RE 7 bagus sih Jago ini Berarti ibaratnya Kalo gue bilang ya RE 8 ini Mengobati Menurut gue Mengobati RE 7 Dari segi cerita Secara cerita bagus RE 7 gitu kan Secara cerita bagus Tapi kayak Kok aneh gitu loh Aneh banget Apalagi lo pada yang abis main RE 5 RE 6 gitu kan Terus ngeliat Chrisnya begitu Terus dengan Apa ini kok Ada siapa ini Oke dia buy weapon Gitu kan Si Evelyn apa segala macem Tapi kayak There is something missing Gitu loh Kayak ada sesuatu cerita Yang belum tertambal Which is Tertambal lah Akhirnya semuanya di RE 8 Menurut gue sih gitu sih ya Menurut gue sih gitu ya Menurut gue sih gitu Gitu RE 7 itu Tapi menurut gue game horror Game horror bagus kok Ceritanya secara Stand-alone tuh bagus Tapi menurut gue gitu Nah Walaupun Untuk RE 8 ini Gue enjoy Ceritanya bagus Dan mengobati banyak Dan Ya itu Bagusnya tuh Bisa kepikiran bahwa Hebatnya adalah ya Gue Pertama kali Jujur ya temen-temen Jujur nih Pertama kali ngeliat Trailernya tuh Gue kayak Aduh ini Resident Evil Apalagi yang mau dimilking Gitu loh Gue jujur ada perasaan kayak gitu loh Jujur ya Perasaan ada pikir Udah gitu diumumin lah ya kan Main karakter Ethan lagi Yah gue bilang kok Si Ethan lagi Gitu kan Gue kayak kok Ethan lagi Kenapa mesti Ethan lagi Ethan lagi Kenapa gak 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 Where's the old characters Gitu loh kayak Chris Redfield Kayak apa yang jadi pemeran utama Gitu kan Si Leon kayak Gue pertama kali ngeliat trailernya begitu Gitu kan Dan gue secara nyari juga di Google Perasaan gue tuh kayak gitu Eh ternyata begitu trailer yang kedua Wih Ada si ini Chris Redfield kok jadi jahat Gitu walaupun Gue di awal trailer ya Gue udah yakin bahwa Ah Ini there is something going on nih Gitu kan There is something going on Gitu kan Dan ternyata bener Spekulasi dugaan gue tuh bener gitu kan Gue sama kemarin Sama R.E.L.O.R. Indonesia Alias si Mas Yuda Gue sempet bikin video Podcast tentang Resident Evil gitu ya Resident Evil series Bahwa Gue bilang sama Mas Yuda Disitu Mas Yuda Saya yakin Chris Redfield ini Dia gak jahat Karena Chris Redfield tuh Dari dulu adalah Anti Apa ya Mungkin kita bisa bilangnya Venom kali ya Kita bisa Kalau di dunia Marvel tuh Gue bisa bilang Venom Artinya apa Venom itu anti hero Dia gak baik Dia gak jahat Dia anti hero Dalam arti itu dia Apa ya Ibaratnya kayak Yaudah gitu We're gonna do things My way Gitu lah Ibaratnya Chris Redfield tuh gitu Dan gue yakin si Chris gak jahat Bener Tapi ternyata R.E.L.O.R. 8 berhasil Mengejutkan saya Pertama kali Saya bacanya Surat yang di Labnya Miranda Itu pada saat gue Namatin off the record Jujur aja ya Gue kayak Ah bener kan Si Chrisnya gak jahat Apalagi pas lu ngeliat Cutscene di Murrow gitu kan Yah ini sih Si Chrisnya udah ketahuan Gak jahat Eh ternyata Yang bikin kaget tuh bukan masalah Chris gak jahatnya Yang bikin kaget adalah Ternyata Si Miranda ini Yang pertama kali Nemuin bioweapon Dan ternyata Yang punya umbrella Itu adalah ya barengan sama Miranda Ya baratnya muridnya Miranda Gitu Itulah yang Yang bikin terkejut gitu loh ya Which is itu berhasil menurut gue Pertama kali gue main Wah Bagus nih Pantesan ada logo umbrella Dan ternyata Logo ini Ternyata asal-muasalnya dari Village Miranda Gitu Ya Seperti itu Dan by the way Anyway Untuk Review figure bang Review Review figure Bentar ya Review figure bentar ya Bentar Gue masih ngejelasin dulu Tentang R8 Intinya adalah R8 Gue suka Sekali lagi Jujur Jauh lebih suka Daripada R7 Dan menurut gue ini adalah Obat untuk R7 Jujur malah menurut gue gitu Bang kalau pernah main R8 Gak pernah main R8 sama sekali bang Pengen tau semua ceritanya bang Ada saran gak bang Mainin dari R1 sampai R8 Atau gimana bang Ya iyalah Ya iya Karena secara Secara ini kan tetep Walaupun lo asal-muasalnya Itu gitu kan Asal-muasalnya dari R8 Tapi tetep lo mainin dari R1 sampai R8 Banyak tuh serinya bro Yang Kan ada R1 sampai R8 Terus ada R8 yang di 3DS Ada R8 yang Itu banyak deh pokoknya Gitu Ethan mati aja deh bang Ucapan dalam doa Iya Gitu kan Nah cuman Tar dulu nih Gue mau bahas ending R9 Kemungkinan besar Bongkar konspirasi The connection bang Jill dong please Nah tar dulu Ini Antum kan Ngeharap Jill kan Antum ngeharap Jill nih Bung Ega nih Tar dulu Tar dulu Si Chris Redfield aja Tadi kan udah tua Pada saat Rose-nya masih bayi Iya kan Rose-nya masih bayi nih Kan di endingnya Rose-nya udah dewasa Bukan dewasa sih Jatuhnya remaja lah Let's say 15 tahun lah Berarti Jill Valentine umurnya berapa cuy Jill Valentine umurnya berapa Leon Kennedy umurnya berapa Si Chris Redfield aja umurnya udah berapa Walaupun ada satu karakter yang mungkin bisa gak tua Yaitu adalah Sherry Birkins Sherry Birkins karena dia punya ability yang regenerasi Sama seperti Dimitres Gitu Iya kan Gitu Si Chris aja udah jadi kayak kakek bang Iya si Leon udah jadi siapa Leon udah jadi kayak kakek Gitu kan Nah tapi ntar dulu nih Ntar dulu temen-temen Mohon maaf Bisa jadi RE9 Atau RE apapun lah yang berikut-berikutnya Bisa jadi adalah ceritain dari ya 15 tahun itu Lu ya dong Kalau gue sih ngeliat potensinya gitu Gue pertama kali namatin RE8 ya Off the record Gue ngeliat oh nih si produsernya pinter nih si bangsat Dalam arti walaupun sayangnya produsernya keluar Itu kabar buruknya Maka kemarin gue kaget jujur Yah si geblek pake keluar Gitu kan Produsernya keluar Gitu kan Tapi ntar dulu Masalahnya kan ada jarak dari rose bayi Sampai Rose 15 tahun Itu kan ada jarak Itu kan time skip tadi kan Tadi kan time skip Itu Bisa jadi Bikin cerita disitu Gitu loh Kalau emang mau money milking Tapi dengan bikin story yang bagus Bisa jadi disitu Gitu Menurut gue sih itu sih Karena kan itu time skip kan Gitu Kalau mau milking lah ya bangnya Iye Produsernya pake cabut Gue juga mikirnya gitu sih bang Iye makanya Pake ada 1-15 time skip itu Menurut gue pasti bisa di Bisa di Apa namanya Bisa diatur lah dari segi cerita Nah cuman masalahnya satu temen-temen Produsernya cabut Mudah-mudahan sih penulis scriptnya masih sama ya Walaupun produsernya itu kan salah satu orang yang Ya produsernya pasti ikut campur dalam pembuatan game Selain ngebodalin gitu kan Gitu Nah coba dengerin podcast telnya Mamary Lord Dan kemudian terus menual lebih cepat Karena kan dia ada kayak ke Evelyn Oh gue belum nonton kayak gitu Tapi yang jelas Intinya adalah Seperti itu Ini nih kita ngomongin teori gue ya Lo kalau ngomongin teori yang lain Nah inilah Inilah serunya teori Teori residue Kalo temen-temen mau tau Kenapa di Youtube ya Di seluruh dunia Gak cuman di Indonesia Kenapa tuh Teorinya tuh banyak Teorinya banyak That's restry level Memang sengaja dibikin abu-abu Biar fansnya bikin teori sendiri Nah itu Itu Jadi makanya kenapa gue suka sama komunitas RA Gak tau ya kalo komunitas RA jaman sekarang ya Yang penuh dengan kesotoyan dan sebagainya Tapi kalo RA jaman dulu Kalo lo mau tau ya Itu tuh teorinya banyak cuy Ada yang bilang Oh bio weapon tuh sebenernya begini Begitu Begini Begitu Itulah terjadilah Antara komunikasi Antara fans RA Itulah yang Bagusnya dari komunitas RA dulu Dan gue yakin juga Mas Yuda juga orangnya seperti itu sih Karena gue ngobrol sama Mas Yuda Mas Yuda tuh orangnya asik Orangnya seru diajak ngobrol Gitu kan Perbanyak teori biar lebih seru bang Yoi exactly Exactly Jadi kalo misalnya Bang gue punya teori bahwa begini-begini Ungkapkan Silahkan Gitu That's Resident Evil Yoi bang Gitu Gitu Gak tau ya kalo Fansnya RA jaman sekarang Seperti apa Gue gak tau Tapi yang jelas RA kita tuh dulu dari jaman PS1 tuh komunitasnya begitu Banyak teori Karena memang menarik Bio weapon itu menarik Lo Bio weapon dibikin game itu baru RA loh yang laku Gitu loh Seperti itu ya Kayak gitu Jadi Gue Gue nungguin Eh gue nungguin Gue nungguin banget Jujur gue nungguin RA yang berikutnya Baik RA 8 DLC Baik RA 9 Apapun itu Gue nungguin ceritanya Kalo misalnya kan gue denger-denger nih Di RA 8 ini kan Sebenernya tadinya mau Ada Wong Ada Ada Wong Tadinya mau ada Ada Wong Tadinya gitu kan Tadinya mau kayak gitu Tadinya mau ada Ada Wong Cuman Dengar-dengar sih Menurut gue Katanya cancel Katanya Tadinya artbooknya ada tuh Ada Wongnya gitu kan Nah walaupun katanya gosip yang sangat kuat Katanya dia bakal ada DLC Katanya sih begitu Katanya Gitu Ya Gitu lah ya Nah cuman Tebakan gue nih ya Untuk RA berikutnya Lu mau ngebahas dari yang 0 sampai 15 tahun gitu kan Kayaknya ada konflik internal di BSAA Soalnya di BSAA Tadi gue liat loh Kok BSAA bukan ngirim soldiers Tapi mereka ngirim bioweapon Loh Berarti BSAA ini ada in kahut sama bioweapon Ini apa nih Makanya tadi si Chris bilang Oke Kita ke kandangnya BSAA cepetan Dia udah kesel banget kan Sedangkan BSAA kan harusnya Anti bioweapon BSAA itu kan gunanya hancurin bioweapon Loh kok BSAA mau ngirim bioweapon Apa nih saat Gitu kan Nah itu Gitu loh Eda-eda orang bang Nah itulah Gitu lah Eda-eda Wong Gitu loh Makanya kok gini Nah itu harus dibahas tuh Makanya berikutnya gue yakin ada BSE Kayaknya Dan Si Rose ini dilindungin banget Ibaratnya si Rosemary Winters ini Anaknya si Ethan Gitu kan Si Apa Jangan-jangan Wesker bang Gak bisa jadi Eh Oh no 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 Wesker dong Wesker gak ada dong Kan Wesker di RL5 Entek Gak ada Wesker Gitu Ya jadi Menurut gue seperti itu Ya Gitu BSAA kejanjian kesusupan bang Antara dua Kalo gue kan bilang RA itu It's all about Politik Lu pada tuh ibaratnya Jangan lugu kayak Uh RA itu Baya weapon Blah-blah Ada orang jahatnya Cuman satu Si Wesker No RA itu Everything is Politik Gitu loh Megameset Last Pelagas Ancient Virus Bang Pernyata menurut gue Semi-ancient Apakah ada Ancient Ancestor Virus lain Ya kita gak tau Kita gak tau gitu kan Tapi yang jelas Menurut gue Menurut gue adalah RA itu It's all about Politik temen-temen It's all about Umbrella Bullshit gitu loh Menurut gue Jangan-jangan Biasanya tuh Kongkalikong sama The Connection Ya bisa jadi Bisa jadi Bung Ega Bisa jadi Jangan-jangan Biasanya tuh Kongkalikong sama The Connection Atau mungkin apa Gimana Gitu kan Karena RA itu It's all about Politik Semuanya pengen Punya si Sample Sample Bioweapon itu Karena semuanya Pengen berkuasa Gitu kan Cuman salah satunya adalah Wesker Wesker Bentet Gitu Itulah yang gue Yang gue Yang Yang gue demen Gitu kan Nah Dari RE tuh Itu gitu loh Karena politiknya tuh Kuat gitu loh Karena ya kita Nggak bisa Uh Bang Umbrella tuh yang jahat Yang jahat tuh Yang biru Apa yang baik tuh Yang biru Yang begini When it comes to Resident Evil Kita udah mempelajari Sesuatu bahwa Yang namanya Organisasi tuh Bangsat Loh iya dong Which is itulah Jalan pikirnya Chris Redfield Loh pikir Kenapa Chris Redfield Keluar dari Si BSAA Karena apa Karena organisasinya Bangsat Dia join BSE supaya Antibio weapon Ah Bullshit lah BSE lah Arti Akhirnya dia keluar Bikin Bikin crew sendiri Ibaratnya gitu loh Karena Where it comes to Resident Evil Dunia Resident Evil Yang gue tangkep Dari 1 sampai 8 Organisasi tuh Bangsat Organisasi tuh Bangsat Sekelompok organisasi tuh Kita adalah baik Ano ini Bullshit Gitu loh E gitu Jadi memang itulah RA seperti itu True bang Komunitas RA tuh Begitu gue nonton dari LA role segala macem Matara Arsus Seru Mantap TLM juga Mantap Nah iya Jadi Bangan pemerintahnya pun Bangsat bang Iya Exactly Gitu loh Iya exactly Bahkan pemerintahnya pun Bangsat gitu loh Organisasi tuh Organisasi gelap bang Yang membuat Bio Weapon Untuk persetujuan Memperkuat persetujuan Dengan cara-cara ilegal Exactly Belum kita ngomongin Yang ilegal-ilegal Ya salah satunya Dari koneksi Gitu kan Yang organisasi gelap Organisasi hitam Tapi ibaratnya Pemerintahannya pun Bangke Gitu loh Nah sekalinya Ada pemerintah yang betul Sekalinya Ada pemerintah yang betul Which is Presiden Of United States Yang di Residen Di Volnum Look what happened to him Dibunuh Dibunuh sama siapa Sama rakyatnya sendiri Which is si Simmons Gitu kan Si Simmons Oh yang ngebunuh Yang ngebantuin ngebunuh siapa Si Elena Gitu That's the true Politics Gitu loh Itulah Gitu Gitu Seperti itu When it comes to buy Buy a weapon It's not a good thing Exactly Makasih bang Dan Sudah dikasih obat Menyindir 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 Gitu 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 Seperti itu Oke Jadi Seperti itulah Jadi Begitulah tentang Resident Evil Gue jujur pribadi Gue makanya I was I'm still a huge fan Of Resident Evil series Walaupun ada beberapa game Resident Evil yang belum gue mainin Salah satu yang di 3DS Yang di 3DS Gue belum nonton Eh belum nonton Belum main Maksud gue Gitu Seperti itulah ya Gitu RNM tuh baru ada Pierce Loh bang Si Pierce gimana Kamu gak nonton Sampai Kamu gak nonton Sampai Itu Kamu gak nonton Sampai 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 Abis Gak main sampai Abis Memangnya Resident Evil 6 Si Pierce Si Pierce kan Entek Kan itunya meledak Kan lemnya Eh Kok lem Lab Lab laboratoriumnya Dia beserta itu Kan ke bawah tanah Kan bocor Hancur labnya Hilang Itu udah bubar Gitu Pas Pas Si Pierce itu Pas si Pierce itu Waduh Pas Pas si Pierce itu Ini loh Pas gue Ngeliat Si Pierce itu Sedih banget loh Pas si Pierce Pierce Nah itu Soalnya dibahas Papa Yuda Ditunggu Gem Oh iya Yang rehan Thank you Gue sih mungkin Nanti ngebahas Sama Papa Yuda Gue Gue ngebahas Sama semua orang Sama Papa Yuda Sama Bang Tara Yang tau RE lah Karena di dunia ini Yang tau RE itu banyak Ibaratnya gue bisa bahas Sama lu padi juga Di Discord Ibaratnya kayak gitu Gue pengen Actually ngobrol Sama fans gue Which is Kamu-kamu semua Temen-temen gue lah Temen-temen virtual Yang follow gue di Youtube Gue pengen ngebahas Tentang RE sama kalian Di Discord aja Gitu kan Karena Itunya tuh intinya Seru-seruan Gitu loh Gitu Seperti itu ya Gitu Oke Tapi anyway Seperti itulah Menurut gue RE It's one of Great things Menurut gue Banyak mungkin Orang kecewa di RE 7 Bisa jadi Terobati di RE 8 Bisa jadi loh ya Bisa jadi itu Bukan berarti Belum pasti Bukan berarti pasti Bisa jadi mungkin kayak banyak Soalnya jujur Gue ada temen kayak Aduh game RE tuh sejak RE 7 tuh Bullshit ceritanya Blah-blah-blah-blah-blah-blah Ada Bahkan sampe temen gue bilang RE 8 Temen gue aja masih gak suka Ada temen-temen kayak gitu Ada Ya kita gak bilang gimana lagi Gitu kan Kita gak bisa maksa dia Wah bro coba dulu Blah-blah Gak bisa Dia udah bilang gak suka Tapi mungkin bisa terobati Gitu Bang Gue apa tuh Gitu loh Apa tuh Bang Gue malah penasaran bang Seluruh kotanya itu Perasaan hancur kiri kanan Tapi kok Kayak utuh lagi Di setiap RE nya bang Kan itu Dibuild Gitu kan Gitu Seperti itu Bang kemas salam dari Banda Aceh Mantap bro Bedretra Yuanda Mantap thank you Bang coba ngobrol sama Korigor Actually iya Actually gue pengen ngobrol sama Korigor sih Korigor kan ini juga penyuka game horror kan Gue actually pengen ngobrol sama Doi Doi ternyata Sering nontonin video Tara Ars juga kan Gue gak baru tau Kalau Korigor ternyata suka nontonin kita Gitu kan Gue actually pengen ngobrol sama Doi Gitu Seperti itulah Banyak konspirasi-konspirasi Exactly Gitu loh Itulah politik di dunia RE Itu itulah yang gue suka Gitu loh Itulah yang gue suka dari dunia RE Gitu Dan anyway Ya begitulah Kalau gue pribadi ya Gue adalah orang yang gak suka RE 7 Tapi gue suka RE 8 Karena RE 8 menurut gue ngobatin banget sih Dan gue bisa jadi suka Jadi suka RE 7 karena RE 8 Gitu Karena RE 8 itu ibaratnya lo ngegabungin dari RE 1-6 Digabungin sama yang ke 7 Ibaratnya mungkin ada Kayak gue terasa banget sih Karena soalnya banyak banget di Youtube Kalau temen-temen tau ya Di Youtube seluruh dunia Gak cuma di Indonesia Youtube dunia tuh kayak seolah-olah Banyak berpendapat bahwa RE 7 tuh beda dengan RE 1-6 Gitu kan Dan gue juga Ya mungkin Maybe I'm one of them Maybe gitu ya Tapi kalau gue sih ya Masih ada hubungannya lah Karena dari Chris Redfield Chris Redfield gitu kan Ada Chris Redfield gitu disitu Jadi menurut gue kayak Oh masih ada hubungannya lah Tapi mungkin banyak yang berpendapat bahwa RE 7 tuh lebih beda dengan RE 1-6 Jawaban itu semua dijawab Apa Perbedaan itu semua Dijawab di RE 8 Itu menurut gue sih Gitu Oke Dech Anyway Bang Let's sawir ya bang What if Resident Evil next game itu Take place di Indonesia Kayaknya gak bakal bisa sih Soalnya izin bro Lo kayak gitu-gitu tuh izin Di Indonesia lo susah sih Kayak gitu-gitu Mungkin mapnya ditunjukin Iya boleh Tapi kalau di Indonesia susah sih Mohon maaf bang Tapi menurut saya R6 itu kayak Call of Duty zombie mode bang Gameplaynya ya Tapi ceritanya Kamu pahami Leon Ceritanya kamu pahami Ceritanya bagus loh Itu kan literally Intinya tuh Orang yang Dari cerita si Leonnya itu Lo ngebahas bahwa Si presidennya ancur United States itu ancur banget Uncle Sam Kalau kata Sunda Empire Tapi Ancur Gitu kan United States itu ancur Gara-gara presidennya dibunuh Dan ternyata Behind Behind all of that Is Simon gitu kan Presidennya dibunuh Terus abis dulu ternyata ada virus baru Tapi obatnya adalah si Jake-nya itu Harapan terakhirnya Ironis Gitu kan Dan pas ada saat si Pierce Nah itu sih Gue juga sama Jujur ya Gue ngeliat R8 Si Ethan mati Ethan mati ini sama Sedihnya kayak gue Ngeliat si Pierce sih Sama sedih Perjuangan Perjuangan itulah Itu maksud gue Ketika lo pengen bikin nangis seseorang Ya lo harus kasih bumbu-bumbunya Walaupun Agak beberapa line-nya si Ethan Agak sedikit goblok dan cringe Tapi itu terbantu dari R7 Sebenernya bahwa karakternya si Ethan Udah ke-develop Makanya banyak gamer tuh Jadi sedih juga Jadi ya itu Walaupun ya itu Tapi in the end Oke lah Gitu lah Sama kayak si Pierce Si Pierce tuh perjuangan Satu gamenya kan Dia yang si Chris Redfield Suka stress sendiri Si Pierce-nya Tetap loyal Si Chris yang begini Pierce-nya yang nolongin Tapi nyatanya si Pierce yang terlintet Gitu Banyak game revelation tuh bagus gak sih bang Udah nyambung gak ceritain dengan R7-nya utama Nah kemarin gue ngobrol sama si Om Yuda Dari RLR Indonesia Katanya denger-dengar sih nyambung Ada hubungannya lah RR Revelation tuh ada hubungannya dari 0 sampai 8 Katanya begitu Seperti itu ya Gitu Gila si Pierce tuh Kurangnya dimana bang Itu sedih loh Si Pierce tuh ibaratnya yang loyal Yang loyal dari Dari zaman-zaman dulu Sampai zaman sekarang Yang loyal si Pierce Yang satu-satunya yang survivor Si Chris kemana ditemenin Gitu kan loyal banget Si Pierce Tapi Indian Gitu Gitu lah Revelation tuh nyambung kok Nyambung Iya nyambung Capcom tuh yang jago emang ada Resident Evil Iya Gitu lah Oh iya Company keluarga sih ya Capcom itu sekali lagi gue bilang Company keluarga temen-temen ya Gue udah ketemu Yang kakeknya yang punya Presidennya itu ibaratnya kakeknya Terus anak sama Ponakan-ponakan itu yang bikin Marvel vs Capcom Yang bikin Monster Hunter World Yang bikin Resident Evil Yang bikin Devil May Cry Itu keluarga itu bro Keluarga semua itu Itulah the harsh truth Yang saya pahami Pada saat ketemu Company-company Makanya luar biasa itu Company keluarga yang paling gue dukung Sampai sekarang tuh Capcom Gitu Oke dah Gitu Ya Anyway Cuman-cuman sekalian Saya sudah live selama 5,5 jam 5 jam 38 menit Terima kasih Review figure bang Figure apa sih? Figure apa sih? Review figure apa? Figure figure apa tuh maksudnya? When where's my controller? Gitu Gitu Dinasti ya bangnya Iya The power of family Dinasti itu Review apa? Bonuses Oh figures Ini figures Maksud lu Mana kok gak ada Figuresnya Figuresnya gak ada Gak dapet gue View for characters models Gak ada figuresnya Ini maksud lu Sip bang Sip bang Next podcast bang ya Insya Allah ya bang ya Insya Allah Pengen lah Cuman ya itu Kalo gue mau ngajak collab Om Corrigor Kan dia kan cuman sibuk Sama hal lain Nah ini Sama temen-temen juga Satu hal yang temen-temen harus tau Ya Youtuber itu Gak se-free yang kalian kira Kayaknya seolah Uh bang Youtube pengen collab Sama Corrigor Segala macem Ya kalo ditanya pengen gak Ya pengen banget lah Pengen banget Cuman ya gimana Kan sibuk Ntar kalo gue jujur pribadi Kalo gue lebih gak enak Ke youtuber lainnya gitu loh Kalo misalnya dipaksa gitu kan Uh ini anu ini itu Collab dong Misalnya lu pada spam Ke Corrigor gitu kan Uh collab dong Sama Gemasyoindo Yang kasian siapanya Kasian Corrigornya Temen-temen Corrigornya kan dia sibuk Dia lagi pusing Bikin apa Apa sih ini spam bangke Gitu Ntar yang ada gue ribut lagi Sama si Corrigor Kayak ada dua youtuber kemarin Yang ribut Gara-gara fans Bisa spam Kayak gitu-gitu Itu cuy Gitu loh Bang beli dulu bang Oh bisa beli ya di extra Gitu Jadi sebaiknya jangan Nanti aja itu Itu urusan gue Itu urusan gue Yang kalo soal ngajak Collab seseorang itu Urusan gue Nah kayak kemarin Contoh sama om Yuda Om Yuda dari R.E.L.O.R Itu gue sebenernya Setengah gak enak gitu Setengah gak enak Gila arti Waduh Ada satu orang Ngespam nih Gue takutnya gak enak Kayak aduh gimana Ya ternyata om Yudanya juga Kebetulan free Guanya free Yaudah kita collab Gitu Seperti itu Tadi gue juga mau Approachnya pelan-pelan Gitu loh Oh mungkin gue cari Instagramnya Gue DM Kayak gitu-gitu Kasian coy Masalahnya Lu gak tau Betapa Apa namanya Betapa Sibuknya orang lain Kan kita gak tau Gitu kan Oh ini ya Oh ini ya Ini ya Ini loh Ini ya Figure Alcina Dimitres Wih gue beli lah Dimitres lah Bela Dimitres Oh Daniella Moroika gak usah Muitative Dimitres Gak usah Dona Beneviento NNG Baby Oh the fuck Ada figure Gue gak mau beli Gue gak mau beli Gak mau beli gue Muitative Mura Carl Heisenberg Color Solder Blablabla Chris Redfield B Oke Gitu loh Gitu ya Gue gak mau beli Yang gitu Ethan Winters Ethan Winters Palanya gak ada Mia Winters Rosemary Winters Baby Chris Redfield The Duke Lycan Lycan No The Hag Lycan Loh Ternyata The Hag Selama ini Die gitu loh Si Miranda Monyet Eh Mana nih Kok gak mau Oh Oke Oh ini model Figure Blablabla Blablabla Ini sebenernya Alasan supaya lo Ini aja nih Supaya lo Pada Apa namain lagi Oh yeah Rosemary Winter Glorup Hail yeah Miranda Berserk Hail no Mutated Miranda Spider Mutated Miranda Flying Form Hail no Mutated Miranda Hail Miranda Hail Yeah baby Apa lagi And there We go Dan nyala Oke Terus And then We go to figures Ethan Winters Gak ada Kepalanya Dan ternyata Emang bener Temen-temen Kepalanya gak ada Kan ada Moder tuh Itu ini Kepalanya gak ada Tapi ada juga Yang nambahin Mukanya Change model Oh ini Ini buat apa Gunanya Ini buat apa Oh buat foto Ya Ya lu buat 3D nya Gitu ya Baby Winter Welcome Ethan Thank you for your patronage Saya zoomnya tempat yang salah Oh mama Saya tempat yang salah Sepertinya Oke Damn Kalau kata minion Bottom Damn woman God damn Oke Uh Bella How you doing Gile Si Bella ini Cantiknya luar biasa ya Kesalah pencet ya Teman-teman Ini Bella Coba ini Bella Waduh Bella Yang cantik siapa ya Ada Bella Ada Cassandra Ada Daniela Oh ini Daniela yang A little bit spoiled Dari mukanya Cassandra Cassandra ini Dia yang Yang cold Yang blondie Yang Bella Bella cantik nih Yang Bella sama Cassandra Oke Miranda Ya Mukanya ketutupan Jadi Mother Miranda Dia hidup Karena Bioweapon Yang dia bikin sendiri Dan by the way Kayaknya scene terakhir itu Gue sempet nonton juga Beberapa youtuber Yang main RA Gitu kan Jadi scene terakhir Kenapa si Si Mirandanya kaget Gitu kan Jadi kan si Heisenberg Kan bilang bahwa Lu Lu tau gak Anak lu si Rose itu Lebih kuat Daripada Miranda Makanya tadi tuh Apa yang terjadi adalah Miranda tuh Niatnya memasukin Anaknya si Ava Memasukin Ke tubuhnya Rose Ternyata pada saat keluar Lu Kok bayinya masih Si Rose Gitu loh Gagal Jadi selama ratusan tahun Di eksperimen After 100 years Gagal eksperimennya Gitu loh Si Bego Rosemary You're grown into a quite fine young woman Nih ya Mukanya Rosemary Winter Mohon maaf Unpopular opinion dari gue Seandainya dibikin Live actionnya Lu mau tau Siapa yang harus meranin Nih Gue kasih tau Sebenernya gue udah lama banget Pengen nunjukin ini ke lo pada Temen takutnya spoiler Nih Harus dia yang meranin Siapa itu namanya Nih ya Harus dia yang meranin Saya akan tunjukkan Harus dia yang meranin Teman-teman Kalau si Rosemary Menjadi Pemeran Menjadi live action Harus dia yang meranin Si Ros Harus dia yang meranin Tada Mukanya mirip Harus dia yang meranin nih Somehow Looks similar Looks similar What do you think? Looks similar Mana tadi? Harus dia yang meranin Pokoknya Harus dia Kok Project Slate Apa nih? Harus dia Menurut gue sih mirip ya Harus dia Harus dia yang meranin nih Si Glowy Chris Moritz Yes Bang Kalau Ellen Page Bang Orang udah jadi cowok Udah jadi cowok kok Disuruh jadi perempuan lagi Nggak bisa Harus dia nih Senyum-senyum bibirnya tuh mirip gitu Paten bos Setuju ya Bang Iya Bangnya mirip ya Kok mirip sih Bang Iya kan Kalau misalnya ada live action ya Kalau ada Rosemary Iya mirip Harus dia itu Harus dia Aduh gitu ya Kalau Ellen Page Hilna Hilna Dia udah jadi cowok kok Udah jadi cowok Mana bisa ya Suruh pemeran jadi cewek Gitu oke Challenges apa nih That's Oh ada tuh Oh ada challenge-challenge juga Obtain 200 item From extra content shop Villagers udah Complete 70 challenge Ini semua ya Oke Art collector View all concept art View all characters And bio weapons model Ability explore Oh ini berarti harus beli semua ya Biar dapet deh Ability expert Ini sama kayak R3 remake nih Ada poin-poin begini Use 22 abilities in the mercenaries Oke What? 22 abilities in the mercenaries Overkill Do over 10.000 damage With single attack While playing the mercenaries Gila Ability users Use 10 abilities in the mercenaries Blah 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 Gunslinger Get a combo at least 30 During the mercenaries Finish the story 3 times Slop not gonna finish the story Without moving items Or using stack items In the inventory The fuck Susah sih ini sih Pantasan dapetnya 33.000 Thank you for playing apa? Finish the story 3 times Oke Bisa lah Itu bisa lah Combo king Get a combo at least 30 During mercenaries Finish the story without crafting Item ini susah sih Ini susah cuy Ini susah Dance death Gila ini susah banget loh Walaupun modelnya tapi ada loh bang Modelnya ada Ada sih Ada Gila ini susah loh Main nomor senaris bang Iya Dance death ini susah loh Finish Makan 45.000 Dapetnya Anjir Knives out Finish the story using nothing but close combat weapons Not including the self-propelled artillery against Heisenberg Remper of the ship to final battle against Miranda Pakai pisau What? Anjir Ini susah sih Ini susah sih Bisa paling level casual kali ya Level casual kali Kan berarti knife out boleh pakai obat-obatan dong Boleh pakai obat-obatan Boleh dong pakai obat-obatan gitu kan Tanpa crafting bisa pakai senjata ini bang Tanpa crafting bisa pakai senjata ini oke lah Maksudnya bisa mungut Tanpa crafting Tapi kalau knife out berarti boleh pakai obat Boleh dong pakai obat berarti ya Pakai obat And that's it Obat Ya which is lo sebenernya lo dipaksa ini Lo tau gak knife out ini lo Lo dipaksa Lo dipaksa Run speedrun pakai pisau Gila lo Gila Buy one ya bang ya Buy one Yoi Frugal Finish the story without spending more than 10.000 Frugal Frugal father Damn 10.000 lei Gila Ini susah sih Berarti lo cuma boleh Beli obat Berapa biji tuh Finish the story within 3 hours Bisa nih gue Ini bisa harus ya Using 4 or less recovery item Susah Susah nih Don't trust that snack oil Bisa level easy sih Ini banyak nih yang bisa gue dapetin di level easy nih Bookworm Read every single file in the story Oh tadi udah yang kelewatan berarti Artisan Collect every crafting recipe Oke Create every type of item available in the crafting menu Tinkerer Veteran gunsmith Equip every gun with their customization part in the story Waduh Susah sih itu sih Harus beli semua senjata berarti Destroy all the goats Oh ini goats nih ya Heretic Make it rain Get total of 8 juta 100 ribu in the story Sekarang gue punya 1 juta Berarti gue harus namatin 8 kali cuy 8 kali Countdown Have position in the story Not completed 52 ribu Lay in your position in the story Have 7777 Or 77777 Anjing lay in your Lucky number 7 Jil Photographer use photomode Dah Sashimi Oh kemarin gue 2 menit deh Bisa bisa ini bisa Oh kemarin gue kelamaan Lady killer defeat murid dimitres Under 2 menit Kemarin gue 3 menit Mind your step Defeat 50 enemies with mines Oh ada ya Defeat 50 enemies with grenades and pipe bombs Oke Total gue 17 Defeat 180 enemies with assault rifles in the stories Daka-daka-daka 30 big holes Defeat 30 enemies with magnums 50 magnums fire in the hole Blah-blah-blah-blah-blah Bisa nih gue nih Yang tadi dulu aja Butcher apa 600 enemies Executioner 100-1500 Gampang ini sih Gampang Set-set ya bang ya Gila udah jam 4 nih bang Jam 4 Oh jam 2 Iya Oke deh teman-teman Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti saya Nonton live Resident Evil Dari awal sampai akhir Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih kalian semua luar biasa Akhirnya Resident Evil 8 Kita mencapai di tamat Nanti ke depannya gimana nih bang Untuk R8 Kemungkinan gue bakal main speedrun Level easy aja dulu Level casual Speedrun Piso only Iya kan Tes Piso only Speedrun Coba dulu Iya kan Nanti kita speedrun cobalah Untuk video-video berikutnya Dan Selebihnya itu aja Kayaknya sampai kita mau di livestream Berikutnya teman-teman Untuk Warrior Orochi 2 Terus apa lagi ya Samurai Warrior 4 Udah Sama apa lagi Digimon Digimon World 2 3 Tepatnya Speedrun Hardcore boleh sih bang Gue dapetin itu dulu tuh Gue pengen dapetin lightsaber Mungkin kan dapetin lightsaber Gitu Mercenaries Ya kan Lightsaber only Berarti ya Oh ya knife only tuh Lightsaber only Boleh gak ya Kalau lightsaber Gigi bang Thank you bang Sama-sama Terima kasih Teman-teman juga yang disawir Ya terima kasih loh Atas sumbang-sumbangannya Thank you thank you Sama Resident Evil ini Ya si bang gue nangis Pas ngeliat Pierce Dorong si Chris ke kapsul Ya kan Dan gue kesel si Chris Membosial Semua dia yang mati Gata si Pierce Ega Jadi Rose Jil atau Alip Bang Gila jila Para Pak Bang Gemary Revelation tuh Bagus Oh ini udah tadi Gitu Yayan Ruhian Tehisru nih bang Bahas sama Papa Yudha Siap 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 Gitu Best dad ever Bang Seaton Winters Not exactly But okay Yeah but One of the best dad But not best dad ever One of the best dad Yeah One of the best dad ever One of the best ya But not the best One of the best Yeah One of the best dads Pas naik lift Ada di duk Perhatiin keluar Ada kambing muncul Berapa detik bang Oh Pas naik lift Yang ada duk Perhatiin keluar Ada kambing muncul Berapa detik Oh gitu ya Oke siap Siap Pintu lampu hijau bang Di atasnya ada Kinculong-kinculong Tuh bang Tadi bang Udung tadi ya Gitu Oke deh Thank you Thank you Have a nice day Teman-teman semua Terima kasih Sampai ketemu guys Di live stream berikutnya Thank you Thank you Thank you